Jejak jiwa sangat sulit untuk disempurnakan tetapi itu tidak menjadi perhatian Jiang Chen. Dengan tanda abadi di tubuhnya, dia yakin pembunuhnya tidak akan mendeteksinya. Selain itu, keterampilan transformasi naganya menjadi lebih kuat yang tak terbayangkan. Itu mungkin bisa memperbaiki apapun, termasuk jejak jiwa di surga dan bumi. Jadi, dia telah mengedarkan keterampilan transformasi naga untuk mencoba dan menyempurnakannya dari waktu ke waktu, percaya bahwa itu akan sepenuhnya terserap dalam waktu singkat. Saat itu tengah hari, kota itu ramai dengan aktivitas. Ada juga beberapa yang sampai ke sini dengan kereta mereka, berpakaian hampir sama dengan penduduk desa Han mereka juga datang ke sini untuk menukar batu meta abadi. Di zaman ini, keberadaan desa seperti desa Han tak terhitung. Orang biasa diharuskan membayar sejumlah tertentu untuk memasuki kota Yan. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh prefektur, setiap orang yang memasuki kota harus membayar batu meta abadi kelas rendah. Adapun para pembudidaya yang datang dari desa-desa terpencil, batu meta abadi kelas rendah terlalu mahal. Jadi, tidak ada yang akan datang ke sini untuk bersenang-senang karena batu meta abadi kelas rendah sudah cukup untuk bahan bakar budidaya seseorang. Tetapi karena Han Changling memiliki hubungan yang baik dengan para penjaga, mereka dibebaskan dari membayar batu meta abadi kelas rendah yang mahal itu. Chief, kamu luar biasa. Bahkan para penjaga memberi Anda senyuman ramah. Han Chong memandang Han Changling dengan kagum. Itu tentu saja, saya tidak dapat menghitung berapa banyak tanaman obat yang telah diberikan desa kami kepada prefektur. Dari sinilah saya mendapatkan reputasi. Han Changling mengelus jenggotnya dan berkata dengan bangga. Di dalam Yan City bahkan lebih sibuk daripada yang terlihat di luar. Jalanannya luas. Meskipun itu adalah kota pertama Jiang Chen yang pernah datang sejak kedatangannya di dunia abadi, dia sama sekali tidak tertarik dengan kota itu. Pengalaman dan pengetahuannya melampaui apa yang dia lihat di sini. Karena itu, dia tidak merasa perlu mengamati sekeliling seperti orang asing. Ini bukan kali pertama grup ini datang ke kota ini, jadi mereka tidak terlihat segair Han Chong yang terlihat begitu gembira dan penuh energi. Dia mendekati hampir semua hal yang menarik perhatiannya. Ah Chong, jangan berkeliaran. Kita akan menuju ke prefektur dulu. Setelah kami selesai dengan pertukaran, saya pribadi akan membawa Anda berkeliling kota untuk bersenang-senang, kata Han Changling. Baiklah, Ketua. Han Chong mengangguk. Prefektur ini terletak di bagian tengah kota Yan. Dengan Han Changling, yang sangat akrab dengan tempat itu, memimpin jalan, mereka tiba di gerbang prefektur dengan sangat cepat. Bangunan dan pavilion didirikan di balik tembok prefektur. Gerbang besar itu tampak megah dan ada lapangan kosong besar tepat di luar gerbang. Orang biasanya bahkan tidak berani mendekati gerbang atau berkeliaran di daerah ini tanpa tujuan karena itu berarti tidak menghormati prefektur tempat paling mulia di kota Yan. Sungguh tempat yang megah. Mata Han Chong berbinar, ini pertama kalinya dia datang ke sini. Ah Chong, jangan bicara omong kosong. Han Seken memperingatkan. Di tempat ini, mereka harus berhati-hati dengan tindakan dan gerakan mereka untuk menghindari menyinggung prefektur dan mengakhiri satu-satunya sumber batu meta abadi mereka yang berharga. Han Chong tampak terkejut, mundur untuk bergabung dengan kelompok belakang dan menutup mulutnya. Han Changling berjalan menuju gerbang dan menangkupkan tinjunya ke penjaga. Saudaraku, kami dari desa Han, kami membawa beberapa tumbuhan dari desa kami. N, tunggu di sini, aku akan memberi tahu pramugara. Salah satu penjaga berkata dengan nada yang sangat dingin, berbalik dan berjalan ke prefektur. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani sebagai penjaga prefektur, itulah sebabnya mereka semua terlihat begitu sombong dan dingin. Setelah beberapa saat, sekelompok orang keluar dari dalam. Pemimpin di antara mereka mengenakan pakaian brokat. Dia tampak seusia Han Changling dengan kepala yang lebih gemuk dan telinga yang lebih besar, tetapi memiliki wajah orang kaya. Dia juga memiliki basis kultivasi yang sama dengan Han Changling Earth Immortal setengah langkah. Di belakangnya ada empat atau lima pengawal. Tak satu pun dari mereka yang lemah bahkan yang terlemah di antara mereka adalah pertengahan manusia abadi. Anda Han Changling, pemimpin menatap Han Changling dengan mata penuh penghinaan. Betul sekali, ini adalah jamu yang kami kirim secara pribadi dari desa kami, desa Han. Mereka adalah herbal kelas satu. Namun, saya bertanya-tanya mengapa Stuart Wu belum keluar. Han Changlong menangkupkan tinjunya dengan cepat, takut dia akan menunjukkan tanda-tanda tidak hormat. Saya Huang Liu, sepupu dari Stuart Wu, Anda bisa memanggil saya Stuart Huang. Mulai sekarang, saya akan menangani semua hal sepele seperti ini. Huang Liu berkata sambil menggelengkan kepalanya, bahwa daging di wajahnya yang gemuk mulai bergetar juga. Menambahkan rasa superioritas bawaan dan wajah yang tampak bangga, dia adalah orang menyebalkan yang khas. Itu memberi Jiang Chen dorongan untuk meninggalkan cetakan sepatu di wajahnya. Jadi, Anda adalah sepupu dari Stuart Wu, maaf atas ketidak hormatan saya. Cepat dapatkan jamu di sini, teman-teman! kata Han Changling. Kelompok itu kemudian dengan cepat menarik gerbong dan menarik kain kuning itu, mengungkapkan sejumlah besar tumbuhan tingkat pertama di gerbong. Stuart Huang, apa pendapatmu tentang tumbuhan ini? Han Changling bertanya sambil tersenyum. N, itu tidak buruk. Huang Liu mengangguk, dan kemudian memerintahkan satu orang di belakang, beri mereka batu meta abadi dan bawa herba ke dalam. Ya, Stuart. Pengawal itu melempar kantong penyimpanan mentah yang mendarat tepat di tangan Han Changling. Terima kasih banyak, Stuart Huang. Han Changling menangkupkan tinjunya, dan kemudian membuka untuk memeriksa kantong penyimpanan seperti biasa, tetapi ekspresi wajahnya berubah begitu dia melihat ke dalam. Stuart Huang, ini tidak benar. Han Changling berkata dengan cemberut. Apa yang tidak benar? Stuart Huang bertanya dengan tidak sabar. Dengan kualitas dan jumlah yang sama dari jamu, kita selalu mendapatkan seratus batu meta abadi, tapi mengapa kita hanya memiliki lima puluh kali ini? Kata Han Changling, ini adalah betapa berharganya barang-barang Anda. Pergi, Huang Liu melambai, memberi isyarat pada Han Changling untuk pergi. Stuart Huang, tidak mudah bagi kami untuk berkunjung ke kota ini. Terakhir kali, Stuart Wu memberi kami seratus batu, tapi sekarang, kami hanya mendapat setengahnya. Saya tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal untuk ini, tumbuhan ini adalah upaya kolektif dari semua penduduk desa. Han Changling marah di dalam hatinya tetapi tidak berani mengungkapkannya di wajahnya. Masalah pribadi Anda bukanlah urusan saya. Sekarang setelah hal-hal ini ditangani oleh saya, saya telah memutuskan untuk memberi Anda lima puluh untuk pertukaran ini. Huang Liu menjawab dengan senyum dingin. Pelayan Huang, saya ragu ada orang yang mau berdagang dengan prefektur setelah apa yang Anda lakukan. Dan saya pikir Anda pasti telah mengambil lima puluh batu kami untuk merawat tamu Anda. Han Chong adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya, mengingat energinya yang muda dan penuh semangat. Bocah, kamu siapa? Anda hanya orang rendahan. Beraninya Anda berbicara kepada penatalayan kita dengan cara seperti itu. Apakah Anda ingin saya memotong salah satu kaki Anda? Seorang pengawal membalas dengan kejam. Han Chong ingin mengucapkan lebih banyak kata tetapi dihentikan oleh dua penduduk desa lainnya. Masing-masing dari mereka tahu bahwa ini adalah prefektur dan menyebabkan masalah di sini tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Jelas, Stuart baru ini sengaja mengurangi hadiah mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menekan kemarahan dan keluhan mereka, lagi pula, mereka tidak mampu menyinggung prefektur. Dia orang rendahan. Bagaimana dengan Anda seorang Peking? Tiba-tiba, suara datar terdengar dari seseorang, mengejutkan semua orang, termasuk penduduk desa Han. Masing-masing dari mereka mengalihkan perhatian mereka ke Jiang Chen. Jiang Chen adalah pria yang tidak akan pernah melupakan kebaikan orang lain. Jadi bagaimana dia bisa menyaksikan penduduk desa Han diganggu oleh orang lain dan tidak melakukan apa-apa? Dia tahu bahwa penduduk desa telah bekerja sangat keras hanya untuk mengumpulkan tumbuhan ini. Pria berkepala besar ini pasti benar-benar berengsek karena dengan sengaja memotong setengah dari hadiah mereka yang sangat langka dan penting dalam kultivasi. Bocah, apa yang kamu katakan? Pengawal itu memelototinya, memiliki dorongan untuk mencabik-cabik Jiang Chen menjadi jutaan keping segera. Jangan bicara omong kosong, saudara Jiang. Kita harus pergi. Han Changling terkejut. Dia dengan cepat menarik Jiang Chen menjauh dari konfrontasi. Semua orang tahu bahwa ini adalah prefektur hal terakhir yang akan mereka lakukan adalah menyinggung perasaan mereka, kecuali jika mereka ingin menghancurkan satu-satunya sumber batu meta abadi mereka. Ketua, ada beberapa hewan yang tidak tahu kapan harus berhenti. Jika Anda menutup mata kali ini, Anda pasti akan menghadapi hal yang sama saat Anda datang berikutnya. Meskipun desa Han bukanlah kekuatan yang kuat, ia memiliki martabatnya sendiri, kata Jiang Chen. Ada beberapa hal di dunia ini yang bisa diabaikan, tapi ada beberapa yang harus dia ganggu. Selain itu, masalah saat ini tidak lagi penting. Mereka tidak berani bertindak karena ketakutan, tetapi dia, Jiang Chen, tidak takut pada siapapun, bahkan di dunia ini. Bocah, siapa hewan yang kamu maksud? Huang Liu, yang baru saja berbalik dan pergi, kembali ke gerbang dengan wajah marah. Baginya, sepertinya seseorang memulai pemberontakan di sini. Dia tidak pernah dihina di kota Ian sebelumnya. Apakah kau tidak mengerti apa yang ingin ku katakan? Anda pasti memiliki masalah otak yang parah. Jiang Chen berkata terus terang. Menghadapi orang yang menjijikkan, dia pasti tidak sopan. Mengadili kematian, seorang penjaga imortal manusia tengah melangkah ke dekat Jiang Chen dan mengangkat telapak tangannya, berniat untuk menamparnya. Pa, suara tamparan yang jelas terdengar. Yang mengejutkan semua orang, yang ditampar bukanlah Jiang Chen, melainkan penjaga yang mencoba menamparkan. Terlepas dari jarak mereka, Han Changling bahkan tidak melihat kapan Jiang Chen menyerang. Penjaga itu dikirim ke tanah hanya dengan satu tamparan. Orang sepertimu berani menyerangku. Dengan sebuah tendangan, penjaga itu dikirim sejauh sepuluh meter dari tempat kejadian, menyebabkan dia meratap kesakitan setengah dari wajahnya membengkak seperti babi. Kakak laki-laki Jiang luar biasa. Mata Han Chong langsung berbinar. Bukan hanya dia, tetapi juga penduduk desa Han lainnya tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan Jiang Chen yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kemampuannya untuk menyerap racun mematikan dari poisonous meter tot karena itu hanya semacam teknik unik. Melihat kemampuannya untuk mengirim midhuman imortal terbang hanya dengan serangan biasa benar-benar membuat mereka terkesan. Beberapa kaget dan banyak yang ketakutan, terutama penduduk desa Han. Tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen, ini adalah prefektur kota tempat dewa bumi yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa dewa surga tinggal. Jadi, membuat masalah di sini sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Sekarang setelah dia mengalahkan penjaga itu, tidak mungkin membiarkan masalah ini berlalu. Desa Han pasti akan mengalami kesulitan setelah menyinggung prefektur. Huala, tepat setelah Jiang Chen menendang midhuman imortal pergi, sisa pengawal dan penjaga mengepungnya. Masing-masing wajah mereka dipenuhi dengan amarah dan ketidakpercayaan saat mereka memandang Jiang Chen. Di mata mereka, Jiang Chen hanyalah seorang geraman super berani yang berani menyerang orang-orang mereka di depan prefektur. Ini adalah pertama kalinya insiden seperti itu terjadi di kota Yan. Saudara Jiang, Han Changling panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemimpin muda ini akan begitu gegabuh. Dia tahu bahwa Huang Liu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, tetapi sekarang Jiang Chen telah menyerang pria mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini lolos. Ketua, berdiri di samping. Saya akan mencari keadilan untuk Anda semua hari ini. Pengangkutan jamu tidak hanya bernilai 100 batu meta abadi. Wajah Jiang Chen dingin. Dia memberi isyarat kepada Han Changling untuk berhenti mengucapkan kata-kata lagi, dia sudah punya ide bagaimana menyelesaikan masalah ini. Anak muda yang sombong, saya kira Anda telah memakan kantong empedu beruang dan macan tutul sehingga Anda menjadi sangat berani. Siapa namamu? Huang Liu mengamuk dan memelototi Jiang Chen. Jiang Chen. Jiang Chen mengumumkan namanya, lalu dia melanjutkan dengan nada tenang, minta atasanmu untuk keluar. Haha, bagus. Saya akhirnya bertemu dengan seorang pria nakal. Saya tidak tahu apa yang memberi keberanian sebanyak ini tetapi apa yang Anda lakukan hari ini akan mengorbankan nyawa Anda. Bunuh dia, Huang Liu tertawa sinis, lalu memerintahkan sambil mengertakkan gigi. Hong Long. Begitu kata-kata Huang Liu menghilang, kikuat semua penjaga meledak. Selain penjaga human immortal pertengahan, ada juga penjaga human immortal terlambat. Meskipun mereka bukan petinggi di prefektur, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani seperti Jiang Chen. Mereka harus memberi tahu orang ini konsekuensi tak tertahankan dari memukul orang-orang di prefektur. Bang bang bang. Adegan mengejutkan muncul sekali lagi. Itu terjadi tepat setelah penjaga menerjang Jiang Chen. Masing-masing dan masing-masing dari mereka terlempar oleh kekuatan yang kuat saat mereka mengeluarkan teriakan yang menyakitkan sebelum mereka mendarat di tanah sejauh 30 meter. Tak satupun dari mereka bisa bangun, termasuk para penjaga human immortal yang terlambat itu. Ketika para penonton melihat kembali ke Jiang Chen, dia masih berdiri di tempat yang sama, seolah-olah dia bukan orang yang mengirim para penjaga itu pergi. Dia telah menyingkirkan semua penjaga elit dengan cara yang begitu mudah. Apa, kali ini, bukan hanya penduduk desa Han. Bahkan Huang Liu tidak bisa membantu tetapi berseru, mengubah pandangannya tentang Jiang Chen sepenuhnya. Dia mencoba memeriksa Jiang Chen lagi tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Sangat kuat, dia hanya seorang penguasa yang baru saja tiba di dunia kita. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Bahkan para ahli human immortal yang terlambat itu tidak cocok dengannya. Dia sangat kuat. Han Changling merasa perlu untuk memeriksa kembali Jiang Chen sekali lagi. Setiap penguasa yang tiba di dunia mereka umumnya akan menjadi manusia abadi, dan tidak peduli seberapa kuatnya manusia abadi, dia tidak akan cocok dengan ahli immortal manusia yang terlambat. Jadi, mereka sangat terkejut dengan kekuatan Jiang Chen. Chief, sepertinya kita telah meremehkannya, kata Han Seiken dengan suara rendah. Jiang Chen, meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak akan bisa meninggalkan kota ini hari ini, aku akan membunuhmu sendiri. Huang Liu menyerang, melepaskan semua ki earth immortal setengah langkah. Menilai dari kinya, itu jauh lebih kuat daripada Han Changling. Dia telah mencapai puncak earth immortal setengah langkah, dan hanya selangkah lagi dari alam earth immortal awal yang benar dan menakutkan. Tapi sayang sekali lawannya adalah Jiang Chen, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Dia pasti akan terbaring di tanah, seperti para penjaga lainnya. Pa, tepat di saat yang sama saat Huang Liu pindah, Jiang Chen beraksi. Kecepatannya lebih dari seratus kali lebih cepat dari Huang Liu. Huang telah kehilangan kesempatannya untuk bereaksi saat dia menyerang karena saat itulah telapak tangan Jiang Chen mendarat di wajahnya. Jika kamu pindah lagi, aku akan membunuhmu. Nada suara Jiang Chen berubah menjadi sangat dingin, sangat dingin hingga menembus tulang Huang Liu. Sisi wajahnya sekarang meneteskan keringat dingin. Ketika dia melihat mata Jiang Chen, dia yakin bahwa sepasang mata dingin itu memiliki niat untuk membunuh. Dia tidak ragu bahwa Jiang Chen akan segera membunuhnya begitu dia pindah. Dia telah kehilangan semua rasa aman meskipun berada di prefektur. Yang paling membuatnya takut adalah dia merasakan rasa dingin yang datang dari jiwa terdalamnya meskipun dia adalah earth immortal setengah langkah saat dikendalikan oleh lawan muda ini. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan serangan. Qi Jiang Chen penuh dengan kekuatan dan penindasan, itu seperti gunung besar, menekannya begitu keras sehingga dia tidak bisa bernapas dengan benar. Kak kamu berani membunuhku. Ini adalah prefektur. Kamu harus tahu apa konsekuensinya jika kamu membunuhku di sini. Nada suara Huang Liu bergetar, tetapi dia terdengar percaya diri lagi ketika dia menyebutkan, prefektur. Kamu seharusnya senang bahwa ini adalah prefektur. Atau, kamu sudah lama mati. Lebih baik kamu tidak menantang harga diriku, karena jika aku ingin kamu mati sekarang, kamu akan mati sebentar lagi, kata Jiang Chen dingin. Dengar, bawa atasan ke sini yang bisa bernegosiasi denganku. Kemudian, dengan tendangan di perutnya, Huang Liu terbang ke prefektur bersama dengan tangisan kesakitan. Jiang Chen, dasar berengsek. Tunggu aku. Huang Liu mengancam lalu pergi merangkak. Selesai. Kita semua sudah selesai. Han Chang Ling tercengang. Dia tidak membayangkan bahwa Jiang Chen akan begitu kuat sehingga bahkan earth immortal setengah langkah bukanlah lawannya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Jiang Chen sebenarnya, dia yakin bahwa prefektur adalah tempat yang tidak boleh diprovokasi tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen. Jiang Chen mengenakan jubah putih. Dia berdiri tepat di luar gerbang prefektur. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, menunjukkan bekas seringai samar dan kepercayaan diri yang luar biasa. Tidak lama kemudian sekelompok orang lain bergegas keluar dari dalam prefektur. Masing-masing dari mereka memiliki ki yang kuat. Yang pertama dalam kelompok itu adalah seorang pria yang tampak berusia sekitar lima puluh tahun, dengan tubuh yang kokoh, bukan yang ngontok. Dia juga memiliki sikap yang luar biasa. Sedikit kekejaman terpancar dari matanya yang memberi tahu semua orang bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Apa yang lebih menakutkan adalah basis kultivasinya alam earth immortal awal, seorang ahli earth immortal sejati. Meskipun jarak antara earth immortal setengah langkah dan earth immortal awal mungkin terdengar hanya selangkah lagi, perbedaan sebenarnya adalah siang dan malam. Siapapun yang merupakan earth immortal setengah langkah hanya mendekati alam earth immortal, mereka belum benar-benar ahli earth immortal. Di sebelahnya adalah Huang Liu, yang satu tangannya menutupi bagian perutnya yang ditendang oleh Jiang Chen, dan jari lainnya menunjuk ke arah Jiang Chen. Sepupu, ini orangnya. Dia adalah Jiang Chen, orang menyebalkan hirup pikuk. Kami semua dipukuli olehnya. Pria kokoh itu tidak diragukan lagi adalah Stuart Wu yang disebutkan oleh Han Changling, apakah itu di Saint-Origin World atau di dunia abadi, keduanya menganggap kekuatan sebagai tuan. Karena basis kultivasi Stuart Wu lebih tinggi dari Huang Liu, posisinya di prefektur secara alami akan lebih tinggi. Ketika Stuart Wu melihat para penjaga yang masih meratap kesakitan di tanah, wajahnya memerah karena marah. Matanya kemudian beralih ke Jiang Chen seperti pisau. Benar-benar pemuda yang sangat berani. Beraninya kamu datang kesini dan mengalahkan orang-orangku. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Harap tenang, Stuart Wu, Brother Jiang tidak punya pilihan selain turun tangan. Han Changling buru-buru maju untuk menyambut Stuart Wu dengan hormat yang dalam. Stuart Wu dan dia kembali jauh. Stuart Wu adalah orang yang menerima pengangkutan jamu setiap kali mereka datang sebelum ini. Han Changling, beraninya kamu dan orang-orangmu datang kesini dan menimbulkan masalah. Saya pikir Anda semua membakar satu-satunya jembatan untuk mendapatkan batu berharga Anda, kata Stuart Wu dengan jijik. Harap tenang, Stuart Wu, terakhir kali, Anda menghadiahkan kami 100 Immortal Metastone setiap kali kami mengirimkan herbal, tapi kali ini, Stuart Huang telah mengurangi setengahnya, memberi kami hanya 50 Immortal Metastone. Dan ini mendorong saudara Jiang untuk menyerang orang-orang Anda. Han Changling menjelaskan dengan tergesa-gesa. Huh, kesampingkan masalah batu meta abadi, kita sedang membicarakan tentang Jiang Chen yang menyakiti orang-orang saya sekarang. Pramu Garawu mengeluarkan huh dingin dan mengalihkan perhatiannya ke Jiang Chen. Brat, kamu telah membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan hari ini. Saya ingin Anda bersujud di depan sepupu saya dan meminta maaf sekarang, dan saya mungkin cukup berbelas kasihan untuk memberikan mayat lengkap saat Anda mati. Haha, hanya dengan kekuatanmu, ini konyol. Huang Liu, saya telah meminta Anda untuk menemukan seseorang yang cukup mampu untuk berbicara dengan saya, tetapi sebaliknya, Anda menemukan orang tua ini. Saya tidak keberatan memberitahu Anda hal ini, kereta herbal ini bernilai setidaknya 100 ribu batu meta abadi kelas rendah. Jika Anda tidak memiliki jumlah itu, lebih baik Anda tidak keluar dan mempermalukan diri sendiri. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Ada banyak musuh yang mengancam Jiang Chen untuk bersujud, tetapi semuanya menghadapi akhir yang menyedihkan. 100 ribu, begitu nomor ini keluar dari mulut Jiang Chen, mata Stuart Wu dan Huang Liu melebar. Mereka bahkan menoleh untuk melihat kedua tanaman di gerbong itu. Semua penduduk desa tercengang. Karena ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini, mereka secara alami tahu betapa berharganya ramuan mereka. Melompat dari 100 batu logam abadi kelas rendah menjadi 100 ribu itu keterlaluan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Jiang Chen. Haha, 100 ribu batu meta abadi kelas rendah. Anda memiliki perut singa, anak nakal. Saya pikir Anda terobsesi dengan batu-batu itu karena mengklaim bahwa obat-obatan herbal Anda sangat berharga. Huh, Anda pasti adalah anak nakal yang bodoh. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan nyali itu, berani bertindak keterlaluan di depan prefektur. Jatuhkan dia, saya ingin melihat apakah dia masih berani melawan. Pelayan Wu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apakah penduduk desa yang rendahan itu sudah gila karena menginginkan 100 ribu batu meta abadi tingkat rendah? Dia pasti berpikir bahwa immortal meta seton kelas rendah dapat dengan mudah diambil di jalan. Kata-kata Jiang Chen benar-benar membuat mara Stuart Wu, yang segera memerintahkan untuk menjatuhkannya. Hualah, para ahli yang dipimpin oleh Stuart Wu pindah. Kecepatan mereka cepat dan tajam saat mereka mengepung Jiang Chen dalam hitungan detik. Kamu pikir kamu bisa berurusan denganku dengan kentang busuk dan telur busuk ini. Enyah! Jiang Chen sama sekali tidak menempatkan orang-orang ini di matanya. Tiba-tiba, kinya berfluktuasi energi tak terlihat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang dan menerjang ke segala arah tanpa pandang bulu. Bang-bang-bang! Ark-ark-ark! Semua ahli yang bergegas maju didorong terbang oleh pasukan Jiang Chen, mendarat di tanah 40 meter dan meratap dengan menyakitkan. Adegan ini mengejutkan baik Stuart Wu maupun Huang Liu. Mereka tahu bahwa ada dua ahli imortal bumi setengah langkah di antara mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mendekati Jiang Chen. Itu sama sekali bukan kecelakaan, atau ketidakmampuan dari para ahli mereka. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa Jiang Chen terlalu kuat. Stuart Wu tidak bisa membantu tetapi mulai memeriksa Jiang Chen dengan cermat. Dengan penglihatannya, dia bisa membedakan kultifasi Jiang Chen hanya dari serangannya, tetapi karena itu, dia bahkan lebih terkejut. Sulit dipercaya bahwa ahli imortal manusia muda yang terlambat dapat mengalahkan ahli Earth Immortal setengah langkah dengan mudah. Stuart Wu berkata dengan nada rendah. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Sebagai pelayan prefektur, dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Namun, jarang baginya untuk bertemu dengan seorang yang jenius seperti Jiang Chen. Namun demikian, itu tidak memberinya alasan untuk tidak menghukum pemuda ini, masalah ini melibatkan martabat prefektur. Jika prefektur Yan City bahkan tidak bisa menangani human immortal yang lemah, dia pasti akan dipecat oleh atasannya karena sangat tidak kompeten. Jiang Chen berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya acu-ta'acu, sama sekali tidak menunjukkan minat untuk berbicara dengan Stuart Wu. Hari ini, hanya ada satu hal besar yang ingin dia lakukan, yaitu mencari keadilan untuk desa Han dan memberi mereka lebih banyak keuntungan. Ini juga akan membantunya meletakkan dasar di dunia baru ini. Oleh karena itu, seseorang yang kuat dan memiliki posisi tinggi di prefektur harus keluar dan menghadapinya. Adapun Stuart Wu ini, dia jelas bukan atasan kuat yang dia harapkan. Sepupu, bocah ini sepertinya bukan lawan yang lemah. Haruskah kita memberi tahu nona besar? Huang Liu berbisik. Huh, memberi tahu nona besar hanya karena pemuda human immortal yang lemah ini. Dimana saya harus meletakkan wajah saya setelah itu. Pelayan human deru-deru. Meskipun Jiang Chen memiliki kinerja yang sangat mistis, dia bukan ahli earth immortal sejati seperti dia. Dia memiliki keyakinan besar dalam melenyapkan pemuda ini. Kamu tidak perlu menyerang karena kamu sama sekali bukan tandinganku. Jiang Chen menunjuk ke Stuart Wu dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Stuart Wu adalah ahli immortal pertengahan bumi, dia masih bukan lawan Jiang Chen. Benar-benar anak nakal yang terlalu sombong. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Setelah Anda, semua penduduk desa Han ini juga harus mati. Pramugara Wu mengamuk. Dengan identitas dan reputasinya, tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti itu, terutama orang luar. Gelombang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Stuart Wu. Dengan kecepatan cepat, dia muncul di hadapan Jiang Chen dalam sekejap, mengunci Jiang Chen dengan akal ilahi, membungkusnya dengan angin. Kemudian, dia melakukan beberapa serangan telapak tangan, menciptakan selusin segel telapak tangan yang menyerang Jiang Chen. Ini adalah serangan ahli earth immortal sejati yang tidak boleh diremehkan. Penduduk desa tegang, mengetahui bahwa desa Han terikat bersama dengan nasib Jiang Chen. Jika Jiang Chen meninggal, desa mereka tidak akan menjadi lebih baik. Jadi, mereka berharap Jiang Chen cukup kuat untuk mengalahkan Stuart Wu bahkan jika peluangnya sangat rendah. Itu karena Stuart Wu adalah ahli earth immortal sejati dan tidak ada kebandingannya dengan earth immortal setengah langkah seperti Hang Chang Ling. Langkah Jiang Chen sangat sederhana saat menghadapi serangan telapak tangan yang padat itu. Dia hanya dengan lembut mengangkat telapak tangannya dan menabrak ke depan, menghasilkan suara retakan. Kemudian, semua segel telapak tangan Stuart Wu hancur sebelum membuat dampak pada Jiang Chen. Pa, kecepatan Jiang Chen terlalu cepat. Setelah menghancurkan semua segel telapak tangan, dia menamparkan wajah Stuart Wu dengan cepat, menciptakan suara tamparan yang jelas. Tapi yang terasa bukan hanya tamparan, itu seperti kekuatan gunung yang menekan wajahnya, menyebabkan dia mati lemas. Di bawah kekuatan yang luar biasa, dia telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Pelayan Wu meraung seperti para penjaga lainnya, dan ditendam oleh Jiang Chen. Meskipun dia adalah ahli earth immortal awal, dia masih menghadapi hasil yang sama seperti para penjaga imortal manusia itu. Dengan kata lain, manusia abadi dan dewa bumi awal tidak penting bagi Jiang Chen sama sekali. Apa, kali ini, semua penduduk desa sangat terkejut. Masing-masing dari mereka melebarkan mata mereka, menyaksikan pemandangan itu dengan tak percaya. Mereka bahkan tidak memimpikannya pemandangan seperti itu. Sepertinya kekuatan Jiang Chen jauh di luar perkiraan mereka. Itu luar biasa. Dia seorang penguasa yang baru saja tiba di dunia abadi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang menakutkan? Saudara Jiang mendominasi. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Itu tidak akan menguntungkan kita seiring berjalannya waktu. Aku bisa merasakan aura kepercayaan di sekujur tubuhnya. Mungkin dia masih memiliki semacam kartu truf yang belum dia tunjukkan pada kita. Saya tidak percaya bahwa dia meminta 100 ribu batu meta abadi tingkat rendah hanya karena dia ingin mendapatkan batu-batu itu. Apakah ada di antara kalian yang menyadari bahwa Brother Jiang melakukan semua ini untuk menarik atasan yang kuat keluar dari prefektur? Betul sekali. Saya tidak berpikir dia orang gila, karena orang tidak berotak tidak akan naik ke dunia kita. Dia pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, nasib kita sudah terikat dengannya. Tidak ada gunanya terlalu khawatir. Semua penduduk desa kaget, tapi mereka bukan orang bodoh. Kekuatan menakjubkan Jiang Chen telah memberi mereka tingkat kepercayaan tertentu. Sekarang, udara prefektur dipenuhi dengan ratapan. Di lantai tergeletak para penjaga yang terluka. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi di kota Yan. Tidak ada yang berani menjadi liar di prefektur. Jika kejadian ini disebarluaskan ke masyarakat pasti akan membuat heboh seluruh kota. Huang Liu masih berdiri di sana, tapi ekspresinya sudah berubah. Semua amarah dan kesombongannya lenyap, matanya sekarang dipenuhi ketakutan. Jiang Chen, kamu 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 tunggu saja di sini. Huang Liu berkata dan lari kembali ke prefektur. Setelah beberapa saat, sekelompok orang keluar dari prefektur. Kali ini, ada hingga 30 dari mereka. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Qi yang dipancarkan dari mereka cukup untuk menunjukkan bahwa beberapa dari mereka memegang posisi bergensi di prefektur tersebut. Ada beberapa tetua yang tampak seperti tamu tetapi memiliki basis budidaya Earth Immortal terlambat. Para ahli dengan tingkat basis kultivasi ini mungkin berada di antara yang teratas di seluruh kota ini. Melihat pemandangan itu, siapapun bisa tahu seberapa dalam Jiang Chen mendapatkan masalah ini. Dia telah menarik para petinggi prefektur. Kali ini, pemimpinnya bukanlah penatua Earth Immortal yang terlambat, melainkan seorang wanita muda yang tampak berusia dua puluhan, mengenakan gaun biru muda panjang, dengan rambut hitam lurus sebatas pinggang dan beberapa halai rambut menyentuh lembutnya, wajah karena angin sepoi-sepoi, bibir merah alami dan sepasang mata berkilauan seperti permata. Setiap gerakan yang dia buat memancarkan aura bangsawan. Terlepas dari penampilannya yang cantik, dia juga memiliki harga diri yang ditunjukkan pada ekspresinya. Bahkan Jiang Chen harus mengakui bahwa ini adalah gadis yang benar-benar cantik. Kecantikannya hampir setara dengan Wu Ningzu dan Yan Chenyu. Yang lebih mengejutkannya adalah basis kultifasinya. Dia sudah mencapai alam Earth Immortal akhir yang menakutkan di usia yang begitu muda. Sepertinya prefektur masih memiliki pembudidaya berbakat di kota. Dia cantik. Mata Han Chong menatap gadis itu, dan hampir kehilangan akal sehatnya. Jangan menatapnya. Dia adalah nona besar prefektur, Yan Qingcheng. Tidak ada yang diizinkan menghujatnya, cara Anda memandangnya sudah dianggap sebagai penistaan baginya. Han Changling segera mencubit Han Chong dengan keras. Kecantikan pertama Yan Siti adalah seseorang yang benar-benar tidak ingin mereka sakiti. Saudara Jiang, dia adalah Yan Qingcheng, satu-satunya putri dari tuan kota. Dia memiliki posisi tinggi yang unik di prefektur. Saya tidak berharap kami menariknya keluar. Sepertinya hal-hal menjadi semakin sulit. Han Changling berbicara kepada Jiang Chen melalui akal ilahi. Nona besar, itu dia. Huang Liu menunjuk Jiang Chen. Ketika Yan Qingcheng dan tetua lainnya melihat pemandangan di luar, pandangan mereka segera beralih ke Jiang Chen, mata mereka menunjukkan tatapan marah dan memiliki dorongan untuk bergegas maju dan mencabik-cabiknya. Bagi mereka, itu keterlaluan. Tidak ada yang berani membuat masalah di depan prefektur, apalagi memukuli rakyatnya. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa berani pemuda ini. Hanya Yan Qingcheng yang melihat ke arah Jiang Chen dengan sepasang mata seperti permata yang sangat tenang, mempelajarinya dari atas ke bawah, seolah mencoba untuk mengintip fasad pemuda pemberani ini. Jiang Chen melirik dengan santai ke Yan Qingcheng, tetapi kemudian tetap diam dengan wajah dan posturnya yang percaya diri dan menawan. Yan Qingcheng tidak bisa membantu tetapi menggigil sementara sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dengan penampilannya, bahwa dia sangat percaya diri, tidak ada laki-laki di kota Yan yang acuh tak acuh seperti Jiang Chen setiap kali mereka menatapnya. Dia bisa merasakan bahwa ketenangan Jiang Chen bukanlah fasad. Hanya ada dua penjelasan untuk situasi ini. Salah satunya adalah dia tidak cukup menawan dan kedua adalah Jiang Chen terlalu tenang. Dia tidak pernah meragukan karismanya sendiri, tetapi sangat jarang melihat seorang pria muda yang tenang seperti dia. Menambahkan fakta bahwa dia, yang hanyalah ahli imortal manusia yang terlambat, dapat dengan mudah mengalahkan ahli earth immortal awal lebih mengejutkannya. Dia diklaim sebagai jenius langka di kota. Ketika dia masih di alam imortal manusia akhir, lawan terkuat yang bisa dia lawan adalah ahli earth immortal setengah langkah. Dia tidak akan memiliki kesempatan jika dia melawan ahli earth immortal sejati. Jadi, membandingkannya dengan pemuda ini, yang bisa mengalahkan ahli earth immortal awal hanya dengan satu serangan, membuatnya merasa lebih rendah darinya. Selain itu, keberanian Jiang Chen telah membuatnya tercengang. Dia tidak percaya bahwa ahli imortal manusia yang terlambat akan datang dan menyebabkan masalah, memukuli orang-orang di prefektur. Entah dia orang yang tidak berotak atau dia memiliki kartu truf yang lebih besar untuk memenangkan pertarungan. Melihat penampilan Jiang Chen, dia sepertinya tidak memiliki masalah otak. Juga, orang dengan masalah otak tidak akan mengalahkan ahli earth immortal awal. Karena itu, dia merasa tertarik dengan pemuda ini. Dia ingin melihat jenis kartu truf apa yang dia miliki agar dia begitu berani dan melukai begitu banyak rakyatnya. Nona besar, biarkan aku membunuh orang pertama ini yang tidak menghormati kota untuk selamanya. Kami tidak bisa membiarkan dia menghancurkan martabat prefektur. Seorang tetua earth immortal perantara berbicara. Tubuhnya telah diselimuti oleh immortal ki. Sepertinya dia siap untuk menyerang Jiang Chen kapan saja hanya dengan sepatah kata dari Yan Qing Cheng. Tidak, aku akan menjaganya. Kata Yan Qing Cheng. Suaranya yang lembut mengandung sedikit keteguhan, dia terdengar seperti seorang pahlawan wanita. Kamu adalah Jiang Chen. Yan Qing Cheng melangkah maju dan bertanya. Betul sekali. Nada suara Jiang Cheng acuh tak acuh. Anda telah melukai orang-orang saya. Saya kira Anda punya alasan bagus untuk melakukan ini. Yan Qing Cheng tersenyum tipis. Namanya sangat cocok dengan penampilannya, karena senyuman ini cukup untuk menggulingkan semua pria di kota. Itu karena mereka memprovokasi saya lebih dulu. Jiang Cheng mengangkat bahu tidak setuju. Apa? Begitu dia mendengar alasannya, Yan Qing Cheng menjadi lebih tercengang untuk sesaat. Dia berharap itu menjadi alasan yang lebih kuat. Sebenarnya dia sudah tahu semua yang terjadi di sini. Karena Huang Liu tidak akan berani mempertaruhkan nyawanya untuk lima puluh batu meta abadi kelas rendah dengan berbohong padanya, dia mengatakan yang sebenarnya. Jadi, dia berharap Jiang Cheng memberinya alasan yang bagus untuk tindakannya. Jawaban yang singkat dan tidak jelas itu membuatnya tercengang. Menambahkan aura mendominasi yang dia rasakan dari tubuh Jiang Cheng, minatnya pada Jiang Cheng diaduk. Benar-benar anak yang kurang ajar dan berani. Sepertinya dia hanya mengganggu kita. Nona besar, jangan buang nafasmu dengan pria liar ini. Biarkan aku membunuhnya sekarang. Saya tidak percaya bahwa dia masih hidup setelah melukai orang-orang kami. Bunuh dia, dia terlalu lancang. Dia hanyalah manusia abadi yang lemah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah sosok yang kuat? Jiang Cheng, ku dengar kamu meminta seratus ribu batu meta abadi tingkat rendah hanya dengan membawa ramuan ini. Yan Qing Cheng mengabaikan para ahli yang marah di belakangnya dan terus bertanya. Jiang Cheng mengangguk, menyadari bahwa Yan Qing Cheng bukanlah orang yang gegabuh. Menempatkan status dan posisinya ke dalam gambar, dia merasa bahwa dia adalah orang yang tepat untuk diajak bicara. Bergantung hanya pada kereta herba ini, itu pasti tidak terlalu berharga, tapi aku bisa mengubahnya menjadi pil bermutu tinggi yang akan membuat seratus ribu batu meta abadi menjadi jumlah yang kecil. Dia menyatakan niatnya dengan sangat tenang. Dia selalu menjadi orang yang teliti dan tidak akan pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Dia melihat pentingnya seorang alkemis setelah mengetahui bahwa penduduk desa ini bahkan tidak mengeluh bahkan jika mereka melakukan perjalanan ribuan mil hanya untuk mengantarkan sekeranjang jamu. Dia yakin bahwa seorang alkemis masih merupakan sosok yang dihormati di dunia abadi, terutama di wilayah kecil seperti One Line Sky. Karena dia tidak bisa menggunakan identitasnya sebagai seorang yang berkuasa, dia harus memanfaatkan kahliannya dalam alkimia. Dengan kahliannya, akan sangat mudah baginya untuk mengubah ramuan ini menjadi pil. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana orang-orang ini akan memperlakukannya setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang alkemis. Sebaliknya, jika prefektur gagal melihat kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan alkemis langka, mereka pasti akan menjadi idiot. Tapi para idiot tidak bisa memerintah kota Yan selama ini. Benar saja, ekspresi Yan Qing Cheng berubah secara dramatis setelah mendengarkan Jiang Chen. Kamu seorang alkemis. Mata Yan Qing Cheng berbinar. Tentu saja, Jiang Chen terdengar setenang angin sepoi-sepoi. Ketika para ahli dari prefektur mendengar bahwa dia adalah seorang alkemis, mereka segera mengubah cara mereka memandangnya. Mata mereka yang melotot sekarang bercampur dengan sedikit rasa hormat. Melihat perubahan dramatis mereka, Jiang Chen menyadari bahwa dia telah meremehkan status seorang alkemis di dunia baru ini. Seorang alkemis tingkat tinggi adalah orang yang tidak bisa dianggap enteng. Dengan kata lain, Jiang Chen seharusnya tidak dianggap bersalah karena memukuli penjaga impulsif ini. Sebaliknya, mereka harus menyalahkan diri sendiri karena menentang alkemis yang mulia dan dihormati. Kata-kata saja tidak memiliki bukti, kata Yan Qing Chen. Senyuman terlihat di wajah Jiang Chen. Dia meraih kereta, dan segera, semua tumbuhan itu terbang ke arahnya. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, herbal dibagi secara otomatis menjadi beberapa kelompok. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Mata Yan Qing Chen berbinar setelah melihat apa yang terjadi. Sebagai sosok yang dihormati di prefektur, dia telah melihat cukup banyak hal tentang ramuan meskipun dia bukan seorang alkemis. Dia melihat bahwa Jiang Chen telah mengklasifikasikan semua tumbuhan ini dengan sangat akurat, dan setiap kelompok tumbuhan dapat menghasilkan satu pil. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang alkemis. Tuhanku, Han Chang Ling yang sedang menonton di samping terkejut. Secara alami, dia memiliki beberapa pengetahuan tentang alkemis setelah memberikan jamu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen, seorang keturunan yang mereka selamatkan di tengah perjalanan mereka, sebenarnya adalah seorang alkemis. Dia tahu betapa berharganya seorang alkemis dengan sangat baik. Seorang alkemis yang baik akan diperlakukan dengan hormat bahkan oleh Tuan Kota. Jika Jiang Chen benar-benar seorang alkemis yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia telah membunuh beberapa orang mereka, karena prefektur tidak akan mengambil risiko kehilangan seorang alkemis yang baik hanya karena nyawa beberapa orang yang tidak penting. Ayolah, apakah Saudara Jiang benar-benar seorang alkemis? Tidak heran dia begitu tegas dan menuntut seratus ribu batu meta abadi tingkat rendah. Haha, saya tidak pernah berpikir bahwa Saudara Jiang adalah seorang alkemis. Jika dia benar-benar bisa meramupil menggunakan ramuan ini, dia pasti akan disambut oleh prefektur. Saat itu, tidak hanya desa kami akan keluar dari bahaya, tapi kami juga akan mendapat manfaat. Saudara Jiang benar-benar luar biasa. Saya tahu bahwa dia masih memiliki kartu truf tersembunyi ketika saya melihat betapa yakinnya dia. Penduduk desa menjadi bersemangat. Sesaat sebelumnya, mereka berada di ambang kehancuran mengetahui bahwa mereka telah menyinggung prefektur orang besar, karena itu tidak hanya akan menghancurkan Jiang Chen tetapi juga desa mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang mengira Jiang Chen akan memiliki kartu truf yang begitu kuat. Hu hu. Dengan lambayan telapak tangannya, api melesat keluar, segera memenuhi udara di depan gerbang dengan lautan api. Semua tumbuhan tercakup olehnya. Suara berderak terdengar saat herba mulai meleleh. Apa? Bagaimana bisa ada cara meracik pil seperti itu? Betul sekali. Memurnikan begitu banyak tumbuhan pada saat bersamaan. Itu tidak mungkin dilakukan. Plus, ramuan tersebut digunakan untuk meramu berbagai jenis pil. Mungkinkah dia berencana membuat pil yang berbeda secara bersamaan? Tidak. Itu tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Bahkan seorang alkemis hebat tidak bisa membuat begitu banyak pil pada saat yang bersamaan. Para tetua prefektur terkejut. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Meskipun tidak ada alkemis di antara mereka, mereka masih melihat bagaimana pil dibuat. Alasan mengapa jumlah alkemis terbatas adalah karena proses pembuatannya terlalu rumit dan merepotkan. Makhluk biasa tidak akan bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, bahkan alkemis di prefektur harus memurnikan herbal secara berturut-turut sebelum menggabungkannya. Dan meski begitu, ada tingkat kegagalan tertentu. Jadi orang bisa membayangkan apa hasilnya jika seorang alkemis memurnikan semua ramuan pada saat yang bersamaan. Mata Yang Qing Cheng tumbuh lebih cerah dan lebih cerah, dia tercengang dengan teknik Jiang Chen. Setiap ramuan dilebur dan digabungkan dengan cepat untuk membentuk pil, kombinasi tumbuhan yang berbeda akan menghasilkan jenis pil yang berbeda. Terlepas dari kerumitan prosesnya, dengan keterampilan Jiang Chen, dia bahkan tidak membuat satu kesalahan pun dalam prosesnya. Adegan ini cukup mengejutkan semua orang di sana. Bagi Jiang Chen, meramu pil terlalu sederhana dan mudah dilakukan. Dia tidak menemukan perbedaan antara pil dunia abadi dan pil dari dunia asal Sein. Namun, karena ramuan yang diberi dimakan oleh ki abadi yang padat di sini, pil yang dibuat darinya dianggap sebagai pil abadi yang benar. True Thunder Fire digunakan dalam terjemahan sebelumnya untuk salah satu api dalam ramuan sembilan Solar Lightning Dragon pil, sekarang diubah menjadi Lightning Flame. Api naga sejati lebih besar dari api naga sejati. Mengabaikan tampilan terkejut semua orang, Jiang Chen dengan tenang membuat pil. Nilai pil ditentukan oleh kualitas jamu. Dan semua jamu yang dikirim oleh desa Han memiliki kualitas yang sangat tinggi, karena mereka tidak berani mengirim jamu berkualitas rendah ke prefektur. Namun, semua herbal ini biasa terlihat, jadi hanya immortal pills biasa yang dapat diproduksi darinya, tetapi karena sifatnya yang biasa, banyak orang yang memintanya. Alkemis yang berbeda akan membuat nilai yang berbeda dari pil yang sama. Pil yang dibuat menggunakan teknik penurunan jiwa agung Jiang Chen, api petir serta api naga sejati tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari yang terbaik. Retak-retak-retak. Suara berderak dipancarkan tanpa henti saat herba meleleh dengan kecepatan-cepat. Cara Jiang Chen meramu pil-pil itu terlihat sangat santai dan mudah, dan sepertinya tidak ada kemungkinan dia akan gagal. Seluruh adegan menjadi sunyi, mereka terlalu sibuk menatap Jiang Chen. Dalam pandangan mereka, itu adalah keajaiban dan kenikmatan bisa melihat cara ramuan seperti itu. Pramu Garawu, serta penjaga lainnya bangkit berdiri. Mereka juga tertarik dengan tindakan Jiang Chen, seolah-olah mereka telah melupakan rasa sakit di tubuh mereka. Mata Yan Qing Cheng tampak terobsesi. Meskipun dia tidak tahu apakah pil ini akan sukses atau tidak, dia benar-benar terpesona dengan metode ramuannya. Beberapa menit kemudian, lautan api surut kembali ke tubuh Jiang Chen. Sementara itu, aroma obat yang kuat memenuhi udara, membuat semua orang tercengang. Di depannya ada beberapa lusin pil, melayang di udara dan terus-menerus memancarkan cahaya cemerlang. Aroma pil itu sangat kaya. Selain itu, pil ini berwarna-warni, indah, dan dibagi ke dalam kategori berbeda. Setiap pil seukuran ibu jari dan permukaannya halus, indah, dan bersih. Selesai. Ya Tuhan, beberapa lusin pil dibuat dalam waktu yang singkat. Jika saya tidak melihat ini dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Saya tidak pernah menyangka ada metode ramuan seperti itu di surga dan bumi. Saudara Jiang terlalu luar biasa. Apakah kalian semua melihat itu? Setiap pil bersinar seperti batu giyok dan kualitasnya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mata setiap penduduk desa membelalak, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Bukan hanya mereka, tapi juga masyarakat prefektur. Masing-masing dari mereka ternganga di tempat kejadian. Pandangan Yan Qingcheng tertuju pada pil yang melayang. Yan Qingcheng mengambil salah satu pil itu dan memeriksanya dengan saksama. Dia kemudian memuji, pil yang mendalam ini tidak memiliki kotoran. Ini adalah kualitas terbaik yang dihasilkan dari semua ekstrak herbal yang diekstraksi, senilai 2000 batu meta abadi tingkat rendah. Betul sekali. Saya belum pernah melihat pil yang mendalam yang begitu bagus. 2000 batu meta abadi tingkat rendah hanyalah perkiraan konservatif. Dengan 10 pil yang mendalam di sini, saya yakin nilainya lebih dari 20.000 batu meta abadi tingkat rendah. Itu pil mengambang. Ini sangat bermanfaat bagi pembudidaya. Nilai pil ini tidak lebih rendah dari pil yang mendalam. Salah satunya juga bernilai 2000. Dan dengan total 10, itu juga bernilai lebih dari 20.000 batu abadi. Semua tetua dan tamu terkejut. Pil yang dibuat Jiang Chen adalah pil biasa. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat nilai dari pil-pil ini. Ada total enam jenis pil yang dibuat. Masing-masing memiliki harga yang tinggi. Menjumlahkan semuanya, itu pasti bernilai lebih dari 100.000 batu meta abadi kelas rendah. Dari sini, mereka dapat melihat bahwa Jiang Chen tidak berbohong tentang harganya. Penatua Liu, pergi dan dapatkan 200.000 batu meta abadi tingkat rendah. Yan Qingcheng berkata kepada seorang ketua di sampingnya. Ya, nona besar, Penatua Liu tidak berani bersikap tidak hormat. Segera, dia menghilang di gerbang prefektur setelah dia melirik Jiang Chen. Kali ini, tatapannya sekarang mengarah pada rasa hormat, bukan tatapan tajam. Tidak ada seorangpun di tempat itu yang tidak menyetujui keputusan Yan Qingcheng meskipun nilai pilnya tidak sebanding dengan batu meta sebanyak itu. Alasan dia menawarkan hadiah 200.000 batu kelas rendah tanpa ragu-ragu adalah karena Jiang Chen, dia adalah harta karun yang tidak dapat diukur dengan batu meta abadi tingkat rendah. Jadi apa yang ingin mereka lakukan sekarang adalah merekrut Jiang Chen. Jika alkemis menakutkan seperti dia direkrut oleh kekuatan besar lainnya di kota, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Meskipun Yan City tampak damai di permukaan, ada pergolakan yang bahkan lebih besar dari Fragrance Sky City di balik tembok itu. Meskipun prefektur menjadi penguasa kota, telah terjadi persaingan antara mereka dan kekuatan besar lainnya yang sekuat mereka. Beberapa saat kemudian, Penatualiu kembali dengan kantong penyimpanan abu-abu di tangannya, dan memberikannya kepada Yan Qingcheng. Dia berjalan dengan murah hati ke arah Jiang Chen dan berkata, Tuan Muda Jiang, ini 200 ribu batu meta abadi tingkat rendah sebagai permintaan maaf atas perilaku ruam bawahan saya, dan untuk semua pil yang Anda buat. Setelah mendengar ini, Jiang Chen harus mengakui bahwa Yan Qingcheng pandai memenangkan hati orang dan cukup bertanggung jawab untuk menanggung kesalahan yang dibuat oleh bawahannya. Ketika dia melihat metode ramuannya yang luar biasa, alih-alih mencaci dan menegur bawahannya, dia meminta maaf secara pribadi meskipun statusnya yang mulia. Seorang wanita seperti dia, yang juga sangat cantik, akan dihormati oleh semua bawahannya dan mereka akan setia pada prefektur. Ya Tuhan, 200 ribu batu keberuntungan abadi. Han Chong merasakan kepalanya berputar. Penduduk desa lainnya, termasuk kepala suku yang berpengetahuan dan banyak akal, memiliki ekspresi yang sama. Mereka tahu betul betapa ekstrimnya kekayaan 200 ribu itu. Ini 200 ribu batu meta abadi tingkat rendah. Jika desa Han dapat memiliki semua kekayaan ini, desa kami berkembang pesat dan akan melampaui desa-desa tetangga. Apa yang kamu pikirkan? Batu-batu ini milik Saudara Jiang. Jika bukan karena dia, saya khawatir kita bahkan tidak akan hidup. Ah Chong, Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus dengan menyelamatkan Saudara Jiang. Saudara Jiang memiliki kecakapan alkimia dan kekuatan tempur yang menakutkan. Prestasi masa depannya akan tak terukur. Hari ini, dengan nona besar yang kinceng secara pribadi mencoba merekrutnya, statusnya di kota Yan akan melonjak ke tingkat yang tak tergantikan. Ah Chong, Anda harus menganggapnya sebagai idola Anda mulai sekarang. Setiap penduduk desa Han tercengang dengan angka 200 ribu, tetapi mereka cukup pintar untuk mengetahui bahwa ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tahu bahwa prefektur sangat murah hati terutama karena mereka ingin merekrut Jiang Chen. Kalau begitu, aku tidak akan menyangkalnya. Jiang Chen tersenyum tipis dan mengambil kantong penyimpanan. Sejak kedatangannya di dunia abadi, yang paling tidak dia miliki adalah Batu Meta Abadi. Jadi, dia secara alami tidak akan menolak tawaran mereka. Selain itu, ini telah meningkatkan kesannya terhadap Yan Qing Cheng. Dia tahu bahwa bukanlah pilihan yang buruk untuk berteman dengan kekuatan besar seperti prefektur setelah pendakiannya ke dunia ini. Melihat Jiang Chen menerima tawaran itu, senyuman terungkap di wajah Yan Qing Cheng. Dia khawatir Jiang Chen akan menolaknya, seorang alkemis top seperti Jiang Chen dan selalu memiliki harga diri sendiri. Jika dia menolak tawaran dan permintaan maafnya, itu masih bisa dimengerti setelah pengawalnya menyinggung perasaannya. Pada saat ini, Stuart Wu dan Huang Liu benar-benar ketakutan. Mereka berdiri di sana sekaku tongkat, bahkan tidak berani bernafas karena mereka menyadari bahwa mereka baru saja memprovokasi keberadaan yang tidak mampu mereka provokasi. Mengingat status mereka, otak mereka pasti sudah rusak untuk menyinggung alkemis superior seperti itu. Dalam momen singkat ini, semua kebencian mereka terhadap Jiang Chen menghilang dan mereka mulai merasakan rasa hormat dan terima kasih darinya. Bahkan jika Jiang Chen membunuh mereka, kematian mereka bukanlah apa-apa. Prefektur tidak akan pernah melawan alkemis yang kuat karena mereka menggunakan akal ilahi, kantong penyimpanan dibuka. Bagian dalam kantong itu diisi dengan batu meta abadi kelas rendah. Dia membagi jumlah total menjadi dua, mengirimkan seratus ribu batu ke pagoda naga leluhurnya. Karena pengaruh hukum dunia abadi, hanya dewa-dewa yang tangguh yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan spasial dan menghubungkannya ke laut kim mereka, memungkinkan mereka untuk menyimpan barang-barang di laut kim mereka. Setiap ahli di bawah alam abadi ilahi akan menggunakan penyimpanan eksternal seperti cincin spasial dan kantong penyimpanan untuk membawa barang, tetapi itu adalah kasus yang berbeda untuk Jiang Chen. Sekarang dua belas tingkat pagoda telah dipulihkan, semua batu meta abadi tingkat rendah tidak memiliki masalah untuk disimpan di dalam. Setelah beberapa saat, dia mendekati Han Changling dengan kantong penyimpanannya dan memberikannya kepada kepala desa. Chief, ini seratus ribu immortal meta seton kelas rendah. Inilah yang layak didapatkan desa Han. Melihat apa yang terjadi, Han Changling panik, menatap kantong penyimpanan dengan ngeri. Tangannya tidak akan berani meregang di dekatnya. Saudara Jiang, ini terlalu berlebihan dan mereka harus menjadi milikmu. Ini tidak ada hubungannya dengan desa Han. Han Changling tidak berani menerimanya. 1065, Han Changling secara alami tidak akan berani menerimanya meskipun mengetahui bahwa tawaran itu dapat lebih meningkatkan kekuatan keseluruhan desanya atau bahkan membiarkan desanya mendominasi desa lain yang lebih lemah. Kekayaan ini terlalu banyak untuk dia terima. Tidak perlu terlalu sopan padaku, Chief. Pil tersebut dibuat dari ramuan yang Anda berikan. Tentu saja, batu meta abadi tingkat rendah ini milik Anda. Setelah Jiang Chen selesai berbicara, dia meletakkan kantong di tangan Han Changling tanpa memberinya kesempatan untuk menolak lebih jauh. Jiang Chen adalah orang yang cepat dan tegas, orang yang memisahkan kebaikan dan nilai. Ketika datang ke teman dan dermawannya, dia tidak akan pernah kalkulatif. Selain itu, desa Han membutuhkan bantuannya sekarang. Jika dia tidak memberikan bantuan apapun kepada mereka sekarang, mereka mungkin selamanya tetap menjadi desa terpencil seperti banyak desa lainnya. Bahkan si jenius Han Chong akan merasa sangat sulit untuk lepas dari jebakan miskin ini. Menghasilkan seorang jenius seperti Han Chong, desa Han sudah dianggap lumayan. Tetapi, terlepas dari betapa berbakatnya seorang jenius, sumber daya kultivasi yang tepat adalah elemen penting dalam kultivasi. Tanpa sumber daya kultivasi yang cukup, bakat tidak akan pernah berubah menjadi ahli yang kuat. Terima kasih banyak, Saudara Jiang. Han Changling memberi hormat kepada Jiang Chen dengan dalam. Dia sekarang merasa bahwa kantong penyimpanan itu beratnya satu juta kilogram, begitu berat sehingga dia kesulitan bernapas. Meskipun dia baru saja mengenal Jiang Chen selama beberapa hari, dia sudah mendapatkan pemahaman tertentu tentangnya. Dia sekarang tahu bahwa Jiang Chen tidak akan pernah mengambil kembali barang-barang yang telah dia berikan. Astaga! Seratus ribu batu meta abadi tingkat rendah! Desa kami tidak pernah memiliki begitu banyak batu. Saya tidak pernah berpikir Saudara Jiang akan begitu murah hati. Ah Chong kamu benar-benar telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Jika bukan karena kebaikan Anda, desa kami akan kehilangan kekayaan ini. Saudara Jiang benar-benar pria yang terus terang. Dia yang telah mengubah nasib desa kami, dia sekarang dianggap sebagai penyumbang terbesar desa Han. Dipenuhi oleh kegembiraan, semua penduduk desa kehilangan kata-kata. Han Chong, di sisi lain, tertawa senang. Ketika dia memutuskan untuk menyelamatkan Jiang Chen, dia tidak berpikir untuk menerima hadiah apapun, itu hanya karena niat baiknya. Sekarang, sepertinya perbuatan baiknya telah membawa perubahan besar ke desa mereka. Tuan Muda Jiang, King Cheng ingin mengundangmu menjadi tamu kehormatan kami. Saya berharap Tuan Muda bisa menerimanya. Menjadi orang yang tidak suka berbohong, Yan King Cheng bertanya lugas. Seorang alkemis muda dan cakap seperti Jiang Chen adalah yang paling dibutuhkan prefektur. Itulah mengapa dia membutuhkan Jiang Chen untuk tinggal. Seorang tetua asing memiliki peringkat yang sama dengan sesepu biasa, tetapi tidak tunduk pada yurisdiksi dan batasan prefektur. Sepertinya Jiang Chen dianggap sebagai tamu prefektur. Namun, seseorang harus menjadi earth immortal terlambat untuk memenuhi syarat untuk posisi ini tidak masuk akal bagi manusia abadi untuk menuntut hak istimewa seperti itu. Jadi, mereka takut hanya Jiang Chen yang mendapat kehormatan menjadi sesepu asing. Namun demikian, tidak ada yang tidak menyetujui keputusan Yan King Cheng sama sekali. Setelah menyaksikan metode ramuan Jiang Chen, mereka sangat jelas bahwa nilai Jiang Chen bahkan lebih besar dari semua tamu earth immortal mereka di masa lalu. Saya akan menerima undangan Anda tetapi saya memiliki satu syarat, jawab Jiang Chen. Tolong katakan, Tuan Muda Jiang. Selama prefektur mampu melakukannya, Qing Cheng akan menjanjikannya, jawab Yan Qing Cheng sambil tersenyum. Jiang Chen menoleh ke Han Chong dan berkata, Ah Chong, kemarilah! Eh, Han Chong tercengang dan kehilangan akal sehatnya sesaat. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat besar seperti kota Yan. Dan setelah melihat begitu banyak ahli dan menyaksikan begitu banyak hal yang terjadi beberapa waktu yang lalu, bagaimana dia berani berdiri di dekat nona besar prefektur. Hentikan, eh, dan cepatlah ke sana. Han Seiken menendang pantat Han Chong. Semua orang, termasuk Han Chang Ling, tampak bersemangat. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa sesuatu yang baik akan terjadi ketika Jiang Chen memanggil Han Chong ke sisinya pada saat ini. Karena Han Chong adalah satu-satunya harapan desa Han, jika dia diberi kesempatan untuk berkultivasi di kota ini, mereka akan benar-benar bersujud kepada para dewa. Han Chong datang ke sisi Jiang Chen, tampak sedikit gugup. Nona Qing Cheng, kondisi saya adalah mengizinkan saudara muda ini untuk berkultivasi di prefektur, kata Jiang Chen. Mata Han Chong melebar setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Jiang Chen. Matanya penuh dengan kegembiraan. Untuk berkultivasi di prefektur kota Yan, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan. Orang harus tahu bahwa ini adalah lingkungan terbaik untuk berkultivasi di seluruh kota. Jika dia benar-benar bisa berkultivasi di sini, masa depannya pasti akan cerah, jauh lebih cerah dibandingkan tinggal di desa Han. Tidak masalah, dia pasti sangat berbakat untuk direkomendasikan oleh Tuan Muda Jiang. Dengan dia tinggal di prefektur kami, saya yakin dia akan menjadi salah satu pilar prefektur di masa depan. Itu diluar dugaan dia bahwa kondisinya hanya ini, tanpa pertimbangan sedikitpun. Juga, kesannya terhadap Jiang Chen meningkat sekali lagi karena permintaannya yang tampaknya rendah hati. Ah Chong, kenapa kamu belum berterima kasih pada Nona Besar? Han Changling menambahkan dengan tergesa-gesa, melotot dari belakang. Terima kasih Nona Besar! Han Chong buru-buru mengucapkan terima kasih. Dia juga merasa sangat senang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melewati rintangan ini dengan begitu cepat. Baginya, sudah sukses memiliki kesempatan untuk berkultivasi di kota Yan. Pelayan Wu, perlakukan penduduk desa Han dengan baik dan minta maaf atas kesalahanmu. Mulai sekarang, semua orang dari desa Han akan diperlakukan sebagai tamu kami dan diizinkan untuk datang dan meninggalkan kota Yan kapan saja. Yan Qing Cheng memerintahkan. Setelah mendengar ini, penduduk desa Han kehilangan kata-kata sekali lagi. Mereka merasa bahwa hal-hal baik ini datang kepada mereka secara tidak terduga, seperti mimpi. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tamu di prefektur. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan pendukung yang hebat dan mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada desa lain yang berani menyinggung mereka lagi. Ya, Nona Besar, Pramugara Wu tidak berani lalai. Dia beruntung bahwa dia tidak menganggap mereka bertanggung jawab untuk menciptakan masalah besar, menyinggung alkemis kelas atas pasti akan merugikan mereka. Dengan wajah pucatnya, Huang Liu berjalan dengan gemetar menuju Stuart Wu sambil dimelototi. Dia tahu betul bahwa dialah penyebab semua peristiwa ini. Pelayan Wu menyeret Huang Liu ke dekat Jiang Chen dan berkata, Tuan Muda Jiang, kami minta maaf karena gagal mengenali Gunung Tai dengan mata kami. Kami berharap Tuan Muda bisa memaafkan kami. Siapapun akan tahu bahwa kebijaksanaan adalah bagian terbaik dari keberanian. Jadi, bukanlah aib untuk menundukkan kepala kepada seseorang yang lebih besar. Mereka tahu betul bahwa jarak antara mereka dan Jiang Chen terlalu lebar. Untuk terus bertahan di prefektur, mereka harus memastikan bahwa dendam antara mereka dan Jiang Chen diselesaikan. Jiang Chen mengabaikan Stuart Wu dan menoleh ke Huang Liu. Lain kali jangan pergi terlalu jauh ya. Kehidupan penduduk desa ini tidaklah mudah. Ya ya, Weiwei pasti akan mengingat ajaran Tuan Muda lain kali. Huang Liu membungku pada Jiang Chen beberapa kali. Dia tahu bahwa alasan dia menjadi pelayan di prefektur adalah karena sepupunya dan bukan karena bakat atau keterampilannya. Jadi sekarang, dia bahkan tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat kepada Jiang Chen. Setelah beberapa saat, kelompok itu memasuki prefektur. Di bawah pengaturan Yan Qing Cheng, sebuah halaman yang indah diberikan kepada Jiang Chen sebagai tempat tinggalnya. Di seluruh kota Yan, Jiang Chen adalah ahli imortal manusia pertama yang tinggal di gedung seperti itu. Pelayan Wu dan Huang Liu membawa penduduk desa Han ke tempat lain. Kali ini, mereka harus memperlakukan mereka dengan baik. Jika sebelumnya, mereka bahkan tidak akan melihatnya, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Mengingat hubungan penduduk desa dengan Jiang Chen, mereka tidak akan berani mengabaikan mereka. Di halaman ada Yan Qing Cheng dan Jiang Chen. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda puas dengan tempat ini, tanya Yan Qing Cheng. En, nona besarmu yang sangat bijaksana. Jiang Chen adalah orang yang bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk memperlakukannya dengan baik, itu terutama karena keterampilan alkimia yang luar biasa. Meski demikian, dia sangat puas dengan keramahan dan sopan santunnya. Setiap kali prefektur kami menerima sesepu asing baru yang juga seorang alkemis, ayah saya akan selalu datang untuk menyambut orang itu. Tapi ayahku dalam pengasingan untuk saat ini, merawat luka yang dideritanya dari racun dingin setelah pertempuran baru-baru ini dengan seekor binatang. Saya berharap Tuan Muda tidak akan mempermasalahkan ini, kata Yan Qing Cheng. Saya mungkin punya cara untuk mengatasi racun dingin, kata Jiang Chen. Dia sangat rendah hati untuk mengatakan bahwa dia mungkin punya cara untuk mengobatinya, karena dia benar-benar kebal terhadap racun. Bahkan racun mematikan dari katak neter beracun tidak bisa menyakitinya, apalagi racun dingin yang sederhana. Dia juga bisa memurnikan energi Yin dalam racun menggunakan esensi airnya. Di surga dan bumi, tidak ada yang lebih dingin dari air murninya. Apakah begitu? Mata Yan Qing Cheng berbinar oleh kata-kata Jiang Chen. Faktanya, luka yang disebabkan oleh racun dingin itu sangat serius. Jika tidak, Tuan Kota, ahli surga abadi, tidak perlu tinggal di pengasingan begitu lama. Akan sangat bagus jika Jiang Chen bisa menyelesaikan masalah ini. Yan Siti tidak terlihat setenang kelihatannya. Selain prefektur, ada juga dua Tuan kota yang cukup kuat untuk bersaing memperebutkan sumber daya kota. Berita Tuan Kota terluka parah oleh racun dingin tetap menjadi rahasia. Jika berita ini diungkapkan kepada publik, tidak ada yang bisa memastikan bahwa kedua kekuatan besar itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi prefektur tersebut. Karena api tidak bisa dibungkus dengan kertas, berita tentang Tuan Kota akan bocor cepat atau lambat. Karena itu, prioritas utama saat ini adalah menghilangkan racun dari tubuh Tuan Kota. Dalam beberapa hari ini, Yan Qing Cheng telah mengkhawatirkan masalah ini. Ketika dia melihat cara ramuan Jiang Chen yang luar biasa, dia merasa terdorong untuk mengungkapkan kebenaran. Bang, pada saat ini, ledakan keras terdengar di pintu halaman. Dilihat dari suaranya, itu mungkin ditendang oleh seseorang. Seseorang yang berani menendang pintu prefektur pasti idiot atau dengan status tidak lebih rendah dari Jiang Chen. Mereka berlima, terlihat penuh momentum. Mereka semua tampak telah mencapai usia lima puluh dan mereka sangat kuat. Empat dari mereka telah mencapai alam earth immortal akhir sementara pemimpinnya, yang terkuat, adalah heaven immortal setengah langkah. Wajah semua penyusup ini penuh dengan keangkuhan yang tidak bisa dimiliki oleh orang biasa. Itu adalah jenis kebangsawanan yang berasal dari dasar tulang seseorang. Namun, orang-orang ini jelas tidak memperhatikan bahwa Yan Qing Cheng ada di sini karena mereka semua tampak tercengang dan aura arogan mereka padam. Di prefektur, Yan Qing Cheng memiliki status absolut. Bahkan ahli surga abadi setengah langkah tidak akan berani tidak menghormatinya. Biasanya, sebagian besar hal ditangani olehnya alih-alih tuan kota. Dengan kata lain, dia adalah alasan mengapa prefektur masih berdiri kokoh di kota Yan. Paman dong, kenapa kalian semua ada di sini? Yan Qing Cheng terdengar sedikit tidak puas tetapi menendang pintu bukanlah alasan utama dia tidak puas. Dia terutama tidak puas dengan bagaimana mereka menyela percakapan ketika dia baru saja akan mengatakan detail dari racun dingin itu. Namun, para pendatang baru bukanlah ahli biasa, jadi dia masih perlu memberi mereka rasa hormat. Aku tidak menyangka Nona Besar ada di sini. Saya mendengar bahwa seorang alkemis muda baru saja tiba di prefektur kami. Saya mendengar bahwa dia memiliki teknik ramuan yang hebat dan meskipun dia hanyalah alam manusia abadi, Nona Besar telah menerimanya sebagai sesepu asing. Jadi, saya datang mengunjunginya, kata salah seorang pendatang baru. Matanya penuh dengan jijik setelah mengkonfirmasi basis kultifasi Jiang Chen. Dalam perspektifnya, tidak peduli seberapa hebat pemuda ini, dia hanyalah manusia abadi yang terlambat. Dia telah mempelajari alkimia selama hampir seumur hidup dan alasan dia sampai di tempat dia sekarang adalah semua karena usaha yang dia kontribusikan ke prefektur. Jadi, sangat tidak menyenangkan baginya untuk mendengar bahwa beberapa orang tidak diberi gelar penatua asing pada hari pertama kedatangannya. Jiang Chen, di sisi lain, sudah melihat emosi yang lebih tua, emosi yang sama mengalir di kepala empat ahli lainnya. Izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda semua, dia adalah Tuan Muda Jiang Chen. Setelah menyelesaikan perkenalannya, dia memandang Jiang Chen dan tersenyum. Tuan Muda Jiang, ini adalah penatua Dong Lin Fu, alkemis terkemuka di kota Yan, dan juga kepala alkemis di prefektur kami. Yang adalah surga abadi setengah langkah dan hanya satu langkah lagi untuk menjadi surga abadi sejati. Adapun ahli lainnya, mereka semua adalah alkemis yang sangat dihormati dan juga teman ayahku. Kontribusi mereka telah membantu prefektur kami mempertahankan peran utama di kota. Saya merasa terhormat melihat para senior ini. Jiang Chen menangkupkan tinjunya pada Dong Lin Fu dan yang lainnya untuk menyambut mereka. Faktanya, dia tidak membutuhkan perkenalan Yan Qing Cheng untuk mengetahui identitas mereka. Dia bisa mengatakan bahwa mereka semua adalah alkemis hanya dengan pandangan sekilas. Saya membayangkan bahwa yang dipilih oleh Nona Besar akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Itu benar, Nona Besar. Apakah Anda menganggap pria ini terlalu serius? Bagaimana dia bisa mendapatkan gelar penatua asing di usia yang begitu muda? Ditambah lagi, dia hanyalah manusia abadi yang terlambat. Haruskah kita menempatkan martabat kita pada anak ini meskipun dia hanya mendapatkan gelar ini hanya karena teknik ramuannya. Nona Besar bukanlah seorang alkemis, tentu saja dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang alkimia. Jalur alkimia juga seperti jalur kultivasi. Kemampuan ramuan akan sangat dipengaruhi oleh basis kultivasi seseorang. Dengan dia menjadi manusia abadi, yang paling dia bisa adalah peringkat alkemis terendah meskipun betapa kuat atau berbakatnya dia. Para senior ini telah pergi ke sini hanya untuk mempertanyakan kemampuan Jiang Chen. Fakta bahwa Jiang Chen bisa mendapatkan status dan gelar di prefektur membuat mereka tidak puas. Mereka bahkan merasa bahwa Yan Qing Cheng menyukai Adonis ini, tetapi mereka mengerti bahwa dia tidak akan pernah begitu saja jatuh cinta pada seorang kultivator laki-laki, terutama dengkuran yang hanya merupakan manusia abadi yang terlambat. Tuan-tuan, Anda semua tentu tidak tahu betapa briliannya teknik Tuan Muda Jiang tanpa Anda saksikan sendiri. Saya percaya bahwa begitu Anda melihat kemampuannya, Anda akan berhenti mengganggu dia. Saya berani mengatakan bahwa teknik Tuan Muda Jiang adalah yang pertama kali saya lihat dan itu ajaib. Kata Yan Qing Cheng, apa yang dia katakan adalah kebenaran, meskipun dia sedikit melebih-lebihkan. Menjadi wanita cerdas yang tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan dengan baik, dia sudah memperkirakan bahwa Jiang Cheng akan diteliti oleh alkemis senior lainnya. Saat ini, dia harus memanfaatkan antagonisme ini. Oh, pertama kali melihat dalam hidup Anda, apakah Nona Besar berarti teknik anak nakal ini bahkan lebih hebat dari saya? Ekspresi Dong Lingfu berubah jelek setelah dibandingkan dengan bocah manusia abadi. Jika kata-kata ini tidak keluar dari Yan Qing Cheng, dia akan meledak marah. Qing Cheng tidak bermaksud seperti itu, tapi teknik Tuan Muda Jiang memang bisa digambarkan sebagai hal yang mencengangkan. Yan Qing Cheng melanjutkan, baik, karena Nona Besar sangat menyukainya, aku harus bertengkar dengannya. Jika teknik pria ini benar-benar di atas saya, saya akan meminta dia menggantikan saya sebagai kepala alkemis. Dong Lingfu berkata, dalam hatinya, seorang pendatang baru seperti Jiang Chen sama sekali tidak ada bandingannya dengannya. Merupakan penghinaan baginya untuk bersaing dengan sosok sepele seperti pemuda ini, tetapi Yan Qing Cheng telah memprovokasi harga dirinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain bersaing dengan Jiang Chen. Paman dong, ini tidak benar. Kami semua di sini untuk memberikan layanan ke prefektur tempat kami berada. Kita seharusnya tidak mengganggu kedamaian di antara kita sendiri, kata Yan Qing Cheng. Itu karena kami telah mengabdikan diri pada prefektur yang membuatnya perlu untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Selain itu, ada cukup banyak alkemis di prefektur dan kepala alkemis memainkan peran penting. Juga, saya ingin melihat apakah dia memenuhi syarat untuk bekerja di prefektur. Dong Lingfu telah memutuskan bahwa dia harus berkompetisi dengan Jiang Chen sehingga dia bisa mempermalukan bocah muda ini sebanyak yang dia inginkan. Karena penatua dong bersikeras, aku akan bermain denganmu. Senyum tipis terpampang di wajah Jiang Chen. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia harus menerima tantangan ini jika dia ingin membangun reputasi di prefektur. Selain itu, dia tidak akan pernah mundur dari konfrontasi langsung seperti ini. Sangat baik, karena Anda berdua ingin berkompetisi, saya akan memenuhi keinginan Anda. Saya pikir Anda semua tahu bahwa ayah saya terkena racun dingin dan kondisinya tidak membaik. Saya sudah menyiapkan ramuan untuk meramu pil Arden Yang. Saya akan menggunakan ini sebagai kompetisi untuk kalian, dan dengan ayah saya sebagai juri. Apa yang kalian berdua pikirkan? Yan Qing Cheng berkata dengan muram. Herbal yang awalnya disiapkan untuk Dong Lin Fu membuat pil Arden yang adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk bersaing. Jika salah satu dari mereka membuat pil Arden yang bermutu tinggi, racun dingin ayahnya akan disembuhkan. Baik, kompetisi akan berlangsung besok. Jiang Chen, Anda harus tahu kesulitan meramu pil ini. Jika Anda berpikir Anda tidak dapat melakukannya, lebih baik Anda mengaku kalah sekarang sehingga waktu nona besar tidak akan terbuang percuma untuk menyiapkan ramuan. Anda juga harus tahu bahwa setiap ramuan yang digunakan dalam pil ini sangat berharga. Dong Lin Fu memandang Jiang Chen dengan cibiran. Melihat apa yang terjadi, Jiang Chen, dengan wajah penuh percaya diri, menjawab dengan senyum tipis, proses meramu pil Arden yang memang merepotkan karena membutuhkan 49 ramuan berbeda yang memiliki yang paling murni untuk dilebur dan mengekstrak yang kuat. Yang esensi darinya pada waktu yang tepat, dan menggunakannya untuk menghilangkan racun dingin di tubuh tuan kota. Untungnya, saya memiliki pengalaman meracik yang sama. Kata-kata Jiang Chen mengejutkan mereka. Cara mereka memandangnya sedikit berubah. Arden yang pil adalah pil bermutu tinggi yang tidak akan coba dibuat oleh alkemis biasa. Meskipun mereka tidak tahu apakah Jiang Chen dapat meramu pil Arden yang, mereka kagum dengan betapa fasihnya dia mengungkapkan detail prosesnya. Huuuh, kalau begitu, kita akan bertemu lagi besok. Dong Lin Fu menderu-deru dan pergi bersama teman-temannya. Meskipun Jiang Chen dapat menggambarkan metode ramuan pil Arden yang, itu hanya cukup untuk membuatnya menyadari keberadaannya. Dari awal sampai sekarang, dia tidak pernah menatap Jiang Chen di matanya. Apakah tuan muda Jiang memiliki kepastian dalam meramu ini? Yan Qing Cheng memandang Jiang Chen dan berkata dengan nada serius. Dia tidak akan berani bercanda tentang kehidupan ayahnya. Yakinlah, Nona Besar, aku pasti akan membuat pil Arden yang untuk tuan kota dan menyingkirkan racun dingin di dalam tubuhnya. Jiang Chen berkata dengan percaya diri. Faktanya, terlalu sederhana baginya untuk menghilangkan racun dingin, tetapi untuk bersaing dengan Dong Lin Fu, dia harus menggunakan pil Arden yang untuk mengobati luka-luka tuan kota. Pil ini akan membantunya membangun tempat di kota Yan. Hari berikutnya. Saat ini, sejumlah besar orang berkumpul di aula pertemuan prefektur, karena hari ini adalah hari yang sangat penting. Kemarin, seorang alkemis muda bergabung dengan prefektur hari ini dia akan bersaing dengan mantan kepala alkemis Dong Lin Fu untuk gelar alkemis kepala. Untuk bisa diterima di tempat ini, seorang ahli harus memiliki dua syarat tersebut. Pertama adalah basis budidaya. Basis budidaya terendah di antara mereka adalah alam bumi abadi dan basis budidaya tertinggi adalah alam surga abadi setengah langkah. Kedua adalah loyalitas. Semua orang yang hadir di sini memiliki kesetiaan mutlak kepada tuan kota. Tak satupun dari mereka di sini akan mencoba dan mengungkapkan rahasia tentang racun dingin di tubuh tuan kota. Kedua sisi ruang pertemuan diapit dengan dua kolom kursi. Tidak diragukan lagi, kursi pertama kolom itu untuk alkemis Dong Lin Fu, dia adalah ahli paling berkualitas baik dalam aspek kultivasi atau alkimia. Tuan kota, Nona Besar dan Jiang Chen belum datang, tetapi aulah sudah dipenuhi dengan suara-suara diskusi. Itu adalah topik yang layak untuk didiskusikan tentang pemuda yang merupakan manusia abadi tetapi telah menerima tantangan dari alkemis hebat Dong Lin Fu. Apa yang dipikirkan Jiang Chen itu? Apakah dia tidak menyadari batasannya sendiri? Dia hanyalah manusia abadi yang lemah. Aku ingin tahu dari mana dia punya nyali untuk menerima tantangan alkemis Dong. Betul sekali, Nona Besar selalu menjadi pembuat keputusan yang bijak, tetapi mengapa dia begitu tidak masuk akal kali ini? Dia harus tahu bahwa prefektur adalah kekuatan besar di kota Yan. Ini bukanlah tempat di mana semua orang bisa datang dan menjadi sesepu asing. Juga, dia adalah sesepu asing manusia abadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan meremehkan Jiang Chen itu, saya telah menyaksikan bagaimana dia meramu pil-pil itu di luar prefektur. Saya dapat mengatakan bahwa tekniknya mengejutkan. Selama ini saya hidup, saya belum pernah melihat teknik ramuan yang begitu menakutkan. Memang benar bahwa Jiang Chen ini adalah seorang jenius yang langka. Kekuatan tempurnya sendiri sangat mencengangkan. Meskipun basis budidaya manusia abadinya, bahkan Earth Immortal awal tidak cocok untuknya. Saya harus mengakui bahwa tidak ada dari kita yang bisa melompat dua tingkat seperti dia, tapi bagaimanapun, ada celah kekuatan yang sangat besar antara dia dan Alkemis Dong. Jadi bukan pilihan yang masuk akal untuk bersaing dengan Alkemis Dong yang hebat. Huh, saya ingin bertemu dengan pemuda ini dan melihat apakah dia begitu baik. Titik-titik. Semua orang dipenuhi dengan keingin tahuan tentang Jiang Chen, tetapi pada saat yang sama, tidak puas tentang bagaimana Big Miss yang istimewa memperlakukannya. Tetapi bagi mereka yang bersama nona besar di luar prefektur dan menyaksikan metode ramuan Jiang Chen, mereka merasa bahwa Jiang Chen pantas mendapatkan gelar itu. Adegan mengejutkan itu meninggalkan kesan tak terlupakan di kepala mereka. Pada saat ini, dua siluet masuk dari luar. Mereka laki-laki dan perempuan. Sekilas, itu memberi kesan seperti pasangan, tetapi ketika mereka semakin dekat, semua orang bisa mengenali bahwa laki-laki adalah Jiang Chen dan perempuan adalah Yan Qing Cheng. Fakta bahwa Yan Qing Cheng berjalan berdampingan dengan Jiang Chen menunjukkan betapa pentingnya dia menganggap pendatang baru ini. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Jiang Chen seperti pisau tajam. Suasana Ola menjadi tegang, karena banyak dari mereka yang melihat Jiang Chen untuk pertama kalinya, mereka menaruh semua perhatian mereka untuk meneliti pemuda ini, yang telah menciptakan tekanan tak terlihat pada Jiang Chen. Namun, Jiang Chen masih terlihat tenang dan rileks, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Sikap dan sikapnya percaya diri dan tenang. Mereka terkesan dan terkejut bahwa seorang pemuda seperti dia memiliki watak seperti itu. Beberapa bahkan mengubah pandangan mereka tentang dia bahkan jika ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Sesepuh, ini Jiang Chen. Hari ini, dia akan bersaing dengan Paman Dong. Keduanya harus meramu pil arden yang untuk ayahku. Saya percaya ini bahkan layak untuk disaksikan, kata Yan Qing Cheng sambil tersenyum. Karena kakak sangat mengagumi pemuda ini, kami ingin melihat apakah dia benar-benar cukup kompeten untuk bersaing dengan alkemis dong. Seseorang berbicara, kami hanya harus bersabar dan berjaga-jaga. Ayahku sudah meninggalkan pengasingan. Dia dan Paman Yuan akan segera datang, kata Yan Qing. Hampir segera setelah suaranya memudar, dua angin kencang bertiup ke olah pertemuan dan berubah menjadi dua siluet. Kedua pria parubaya itu melakukan perjalanan begitu cepat, itu mengesankan. Semuanya, termasuk Dong Lin Fu, berdiri dari tempat duduk mereka dan langsung menyapa kedua pendatang baru ini tanpa jeda sebentar. Salah satunya mengenakan jubah kuning pucat, berpenampilan tinggi dan kurus, dengan wajah tegas dan tampan, serta sepasang mata yang kuat. Gerakannya memancarkan aura kebangsawanan dan ada jejak pergerakan udara di sekitarnya. Itu adalah indikasi yang jelas dari ahli surga abadi. Di dunia abadi, mencapai alam surga abadi adalah tujuan dari banyak pembudidaya. Setelah seorang ahli mencapai tahap ini, ahli tersebut akan dapat mengontrol aliran udara di sekitarnya dan melakukan perjalanan di udara. Pria yang tampak tegas ini bukanlah orang asing. Dia adalah salah satu penguasa kota Yan, penguasa prefektur, Yan Dong Liu ahli awal surga abadi. Pria lainnya juga sama kuatnya. Dia bernama Yuan Hong. Dia adalah saudara angkat Yan Dong Liu dan memegang posisi penting di prefektur. Mereka adalah dua ahli surga abadi di prefektur. Tuan kota, penatua Yuan. Semua orang menyambut mereka dengan hormat. En, duduklah. Yan Dong Liu melambaikan tangannya agar mereka duduk. Kemudian, dia dan Hong Yuan berbalik menghadap Jiang Chen. Tuan muda, ini ayah saya dan ini penatua Hong Yuan. Mereka berdua adalah ahli surga abadi, ahli terkuat di prefektur kami. Yan Qing Cheng memperkenalkan. Jiang Chen menyapa tuan kota dan penatua Yuan. Dengan cepat, Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke kedua senior itu. Melihat sikap Jiang Chen, mereka sedikit terkejut. Orang harus tahu bahwa jika manusia abadi melihat mereka, orang itu akan menggigil dan gemetar saat berbicara. Bagi mereka, sangat jarang menemukan pria muda yang tenang seperti dia. Jiang Chen, saya mendengar bahwa Anda sangat terampil dalam alkimia dan mampu membuat pil arden yang kompleks dengan budidaya abadi manusia Anda. Yan Dong Liu berkata dengan nada ragu-ragu. Faktanya, jika pemuda ini tidak sangat direkomendasikan oleh putrinya, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Kalau tidak salah, racun di tubuh tuan kota sudah menembus jauh ke dalam sum-sum tulang. Jika itu tidak dihapus secepat mungkin, bahkan seratus pil arden yang akan mampu memecahkan masalah tuan kota. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, dia beralih ke topik baru. Ketika Yan Dong Liu mendengar ini, dia terkejut dan dia segera mengubah cara dia memandang Jiang Chen. Mengenai racun dingin di tubuhnya, dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekannya dan bahkan seorang ahli sekuat dia tidak bisa mendeteksinya, tetapi Jiang Chen bisa melihatnya hanya dalam sekejap. Dengan penglihatan yang begitu tajam, tidak mungkin dia tidak terkejut. Yan Dong Liu terkesan oleh Jiang Chen. Setidaknya, dia tidak memandang Jiang Chen dengan penghinaan sebanyak beberapa menit sebelumnya. Terlepas dari basis kultivasi apa yang dimiliki pemuda ini, fakta bahwa dia melihat kondisinya pada pandangan pertama membuatnya takjub. Tidak anak muda yang buruk. Saya tidak berpikir orang yang direkomendasikan oleh Qing Cheng akan lebih buruk dari perkiraan saya. Tapi Jiang Chen, alkemis dong adalah senior yang telah mencapai penguasaan sejati di bidang alkimia. Dia jarang gagal tidak peduli pil apa yang dia buat. Anda menakutkan untuk menantang master ini, tapi seberapa yakin Anda dalam ramu pil arden yang ini? Tanya Yan Dong Liu dengan nada yang lebih lembut. Saya tidak pernah gagal dalam ramuan saya, jawab Jiang Chen dengan jelas. Kalimat tunggal dan santai ini memancarkan keyakinan kuat yang dia miliki. Secara tidak langsung, orang-orang dia olah terpengaruh oleh kepercayaan diri tersebut. Mereka tahu bahwa itu adalah kepercayaan yang berasal dari tulangnya. He he, tidak perlu membual, anak muda. Kamu harus tahu bahwa bahkan alkemis terhebat pun tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak pernah gagal sebelumnya. Kata Yuan Hong, Jiang Chen tidak menanggapi sarkasme Yuan Hong. Dia tidak pernah suka bersaing dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Tuan kota, anak ini semakin sombong. Kalau begitu, saya akan menunjukkan padanya apa ramuan asli itu. Dong Lin Fu berdiri dari kursinya. Untuk mempertahankan martabat dan status sebagai kepala alkemis, dia merasa perlu untuk mengajari pemuda yang sombong ini pelajaran yang baik, jika tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan. Baiklah, kalian berdua akan bertanding dan saya akan menjadi juri kalian. Secara kebetulan, pil Arden yang akan sangat berguna bagi saya, jadi saya harap kalian berdua dapat lebih berusaha. Pil siapapun yang bisa menghilangkan racun dingin di tubuh saya akan mendapat pahala yang mahal, kata Yan Dong Liu. Mengenai racun dingin di tubuhnya, dia pasti tidak punya pilihan lain. Yang paling bisa dia lakukan adalah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan racun, tapi ini bukanlah solusi jangka panjang. Seperti apa yang dikatakan Jiang Chen, racun sudah masuk jauh ke dalam sung-sungnya. Jika dia tidak memikirkan cara untuk menghilangkan racun dengan cepat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kemudian, Yan Dong Liu dan Yuan Hong duduk di kursi tertinggi yang terletak di tengah aula. Yang lainnya bergerak mundur untuk mengosongkan ruang yang cukup bagi Jiang Chen dan Dong Lin Fu. Bagi mereka, tidak mudah melihat kepala alkemis dari prefektur meramupil. Biasanya, bahkan para alkemis tidak akan sering menemuinya. Oleh karena itu, sangat menyenangkan ketika mereka diberi kesempatan untuk melihatnya meramupil secara langsung. Adapun Jiang Chen, kebanyakan dari mereka tidak menatapnya. Pertama-tama, para ahli di aula memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya. Kedua, dia bersaing dengan Dong Lin Fu yang tangguh. Tak satu pun dari mereka mengira dia bisa selamat dari persaingan ini. Bagaimanapun, reputasi Dong Lin Fu terlalu besar untuk ditantang. Yan Qing Cheng membalik telapak tangannya, dua kantong penyimpanan abu-abu pucat muncul dan dikirim ke Jiang Chen dan Dong Lin Fu. Dia berkata, di dalamnya ada bahan untuk meramupil Arden Yang. Karena jamu ini menjadi barang yang sangat berharga, yang bisa saya dapatkan hanyalah dua porsi jamu. Semua orang mengerti apa yang disiratkan oleh Yan Qing Cheng. Itu adalah pengingat bahwa kontestan hanya memiliki satu kesempatan. Jika gagal, mereka gagal. Terus terang, ini adalah kompetisi yang tidak mengizinkan kegagalan, yang merupakan kondisi yang sangat menegangkan bagi seorang alkemis. Selain itu, kompetisi ini akan menjadi ujian bagi keterampilan seorang alkemis dalam ramu. Masing-masing hanya memiliki satu porsi jamu. Ini akan menguji kemampuan alkimia mereka. Saya mendengar bahwa pil Arden yang dibuat dengan menggunakan empat puluh sembilan ramuan berbeda dan mudah bagi seseorang untuk membuat kesalahan. Seorang alkemis hebat seperti alkemis Dong hanya memiliki sedikit peluang untuk gagal. Menurut pendapat saya, sangat menyenangkan bisa menonton ramuannya secara langsung. Bagaimana human imortal yang lemah bisa membuat pil yang begitu rumit? Saya pikir Jiang Chen hanya menggali lubang penghinaan. Kita lihat saja nanti. Saya pikir pria ini juga memiliki keterampilan yang luar biasa. Selama dia bukan orang idiot, dia tidak akan datang ke depan Tuan Kota dan mempermalukan dirinya sendiri. Suara diskusi menggugah. Meski para pesaing hanya perlu meracik satu pil, suasananya tegang. Jiang Chen, masih ada waktu jika kamu menyesali keputusanmu sekarang. Tumbuhan ini sangat berharga, saya harap Anda tidak menyianyiakannya. Dong Lin Fu berkata dengan sinis. Saya akan senang jika Tuan tidak menyianyiakan kantong jamu, kata Jiang Chen dengan tenang. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya dan tidak akan pernah menempatkan seseorang seperti Dong Lin Fu di matanya. Membanggakan tanpa rasa malu. Kalau begitu, mari kita mulai. Dong Lin Fu mengeluarkan hu dingin, dia segera mengedarkan energi jiwanya untuk mempersiapkan ramuan. Wajahnya sekarang tampak sedikit berat. Bagaimanapun, pil arden yang bukanlah jenis pil biasa dan bahan-bahannya terbatas. Ini juga menguji kahliannya selama bertahun-tahun. Juga, dengan begitu banyak petinggi prefektur mengawasinya dan pil adalah kunci untuk mengobati luka Tuan Kota, reputasinya akan hancur jika ada yang tidak beres. Hualah! Saat Dong Lin Fu sedang mempersiapkan ramuannya, Jiang Chen telah mengeluarkan semua ramuan dari kantong penyimpanan, 49 jenis jamu melayang di depannya, memancarkan aroma obat yang menyegarkan pikiran semua orang. Selain itu, sebagian besar tumbuhan terdiri dari Yang Qi yang paling murni. Pakar manapun akan mendapat manfaat hanya dengan menghirupnya. Huhu! Selanjutnya, api besar dilepaskan dari Jiang Chen, meliputi semua tumbuhan. Apa, adegan itu langsung menimbulkan keributan dari kerumunan. Kecuali Yan Qing Cheng dan alkemis yang telah menyaksikan keterampilan Jiang Chen kemarin, semua orang menganggap padanya, termasuk Yan Dong Liu dan Yuan Hong yang wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dong Lin Fu yang berada di seberang kaget. Dia masih di tengah-tengah mempersiapkan dan menyesuaikan kinya, tetapi Jiang Chen sudah mulai meramu. Hal lain yang tidak bisa dia terima adalah teknik Jiang Chen tidak dikenalnya. Lelucon macam apa ini? Siapa yang akan meramu sedemikian rupa? Kita semua tahu bahwa hal terpenting dalam ramuan adalah kehalusannya. Langkah pertama adalah mengekstrak esensi dari setiap ramuan dan ini harus dilakukan satu demi satu, tumbuhan yang berbeda memiliki titik leleh yang berbeda. Bukankah konyol mencairkan semua 49 tumbuhan pada saat yang sama? Brengsek! Ini adalah cara meramu orang menyebalkan. Dia menghancurkan herba. Dia akan menyianyiakan semua ramuan berharga itu, bahkan seorang alkemis tingkat tinggi tidak akan berani melakukannya. Saya telah melihat alkemis Dong mencairkan tiga jenis tumbuhan pada waktu yang sama sebelumnya yang sangat mencengangkan. Tapi 49 jamu sekaligus. Ini tidak masuk akal. Apakah dia bahkan membuat persiapan sebelum meraci? Meramu adalah proses yang sangat melelahkan. Semakin sulit proses meraciknya, semakin besar usaha yang dibutuhkan. Bahkan alkemis Dong membutuhkan belasan menit untuk dipersiapkan sebelum membuat. Apakah pria ini benar-benar seorang alkemis? Titik-titik. Semua orang terkejut, terutama para alkemis yang duduk di samping, mereka ingin batuk darah. Beberapa dari mereka bahkan berdiri dari tempat duduk mereka karena emosi yang meluap-luap. Dalam perspektif mereka, metode Jiang Chen benar-benar lelucon. Mereka, sebagai alkemis, tahu betul betapa sulit dan rumitnya meramu. Tenangkan semua orang. Yan Dong Liu berkata dengan nada rendah, dia takut kegelisahan seperti itu akan mempengaruhi ramu. Terlepas dari kenyataan bahwa Yan Qing Cheng telah memberitahunya tentang teknik ramuan Jiang Chen, dia masih terkejut olehnya dan mulai merasa bahwa Jiang Chen adalah seorang alkemis. Retak-retak-retak! Suara berderak terdengar terus-menerus dari lautan api saat tumbuhan meleleh. Pada saat ini, pandangan semua orang terfokus pada lautan api itu dan wajah Jiang Chen yang tampak biasa-biasa saja. Dia membuat ramuannya terlihat begitu mudah, seperti sesederhana makan. Seiring waktu berlalu, pemandangan itu semakin sunyi. Banyak dari mereka bahkan tidak berani berkedip. Bahkan Dong Lin Fu yang paling dekat dengan Jiang Chen tanpa sadar terpesona oleh teknik Jiang Chen, lupa bahwa dia perlu menyesuaikan kondisi ramuannya. Semua orang di tempat kejadian adalah seorang ahli dengan penglihatan yang tajam bahkan jika mereka bukan ahli dalam alkimia. Menambahkan fakta bahwa metode Jiang Chen tidak disembunyikan, mereka dapat melihatnya dengan jelas dan ini sangat mengejutkan mereka semua sekali lagi. 49 tumbuhan berbeda dilebur secara bertahap di lautan api sementara inti dari tumbuhan yang meleleh diekstraksi dengan cepat. Tidak ada ramuan yang terbuang dalam prosesnya. Itu menakutkan untuk melihat bahwa Jiang Chen telah mencapai kendali yang tepat atas api dan kehalusan. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar peristiwa yang mengejutkan. Saya belum pernah melihat cara ramuan yang begitu menakutkan. Semua herba dilebur secara bersamaan dengan sangat sempurna, dan semua esensi diekstraksi pada saat bersamaan. Jika saya tidak melihat ini dengan mata kepala sendiri, saya pasti tidak akan mempercayainya. Ini adalah metode ramuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia benar-benar dapat meramu Pil Arden yang dengan metode seperti itu, itu akan menjadi keajaiban. Namun, saya masih tidak percaya bahwa dia akan berhasil menggunakan cara seperti itu, dia hanyalah human imortal yang lemah. Berhenti bicara Guiz. Mari kita menonton dalam diam. Bagi saya, saya ingin melihat keajaiban. Jika metode ramuan yang mengerikan itu berhasil, itu bisa sangat mengurangi waktu pembuatan. Tidak satu pun dari mereka yang tidak terkejut. Adegan seperti itu telah membalikkan persepsi mereka tentang alkimia. Bagi seorang alkemis seperti Dong Lin Fu, jika dia ingin meramu Pil Arden yang, dia harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu selama lebih dari sepuluh menit sebelum mulai mencairkan ramuannya. Cukup merepotkan untuk membuat tiga herba meleleh pada saat bersamaan, apalagi melelekan empat puluh sembilan herba. Mereka takut ramuan Pil ini memakan waktu setidaknya dua jam. Menambahkan fakta bahwa itu akan menghabiskan banyak energi jiwa, harus ada jeda di tengahnya. Proses pencampuran juga merupakan bagian penting lainnya. Begitu ada kesalahan, seluruh Pil akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, untuk meramu Pil Arden yang, sepanjang pagi hari akan dihabiskan paling tidak. Senyuman terungkap di wajah Jiang Chen. Teknik penurunan jiwa hebatnya hampir mencapai puncaknya, yang memungkinkannya untuk mengontrol seluruh proses sesuai keinginannya. Keuntungan unik seperti itu pasti akan membuat iri para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Cara Yan Qing Cheng memandang Jiang Chen sekarang tampak sedikit tergila-gila. Seorang pria paling menawan ketika dia mencurahkan semua perhatiannya pada pekerjaannya dan seorang pria dengan kemampuan superior seperti Jiang Chen bahkan lebih menawan. Jiang Chen benar-benar mengabaikan semua orang di sekitar, hanya berfokus pada ramuannya. Kedua tangannya menari di udara, mengirimkan berbagai segel Dharma kompleks ke lautan api. Hanya dalam 10 menit, inti dari semua 49 tumbuhan telah diekstraksi sepenuhnya. Seluruh proses berjalan mulus seperti air mengalir. Lebih penting lagi, tidak ada esensi yang terbuang, yang dianggap ekstraksi sempurna. Bagaimana bisa ada teknik seperti itu? Dong Lin Fu sangat terkejut. Selama bertahun-tahun dia membuat Pil, dia belum pernah melihat metode seperti itu. Dari aspek ini saja, bahkan dia sangat terkesan dengan keterampilan Jiang Chen karena dia tidak tahu bagaimana Jiang Chen melakukannya. Dengan kata lain, proses yang seharusnya memakan waktu 2 jam itu diselesaikan oleh Jiang Chen hanya dalam 10 menit, ditambah lagi itu dilakukan dengan sempurna. Dia sangat percaya bahwa bahkan jika dia diberi waktu 2 jam, dia tidak akan menyelesaikan ekstraksi yang begitu sempurna. Itu luar biasa, Big Miss memang memiliki sepasang mata yang tajam. Keterampilan meracik pemuda ini telah membuka mata kami lebar-lebar. Apa-apaan ini? Monstrositas macam apa ini? Dengan skill alkimia yang menakutkan? Kupikir bahkan kekuatan besar di One Line Sky pasti akan bersaing dalam rekrutnya. Mengapa dia datang ke kota kami? Dia telah mengekstrak esensi dari semua 49 herbal dengan sempurna bahkan sebelum alkemis Dong mulai. Ini tidak diragukan lagi keajaiban. Kami akan melihat apakah dia bisa menyelesaikan proses terakhir. Jika dia benar-benar bisa menghasilkan pil arden yang yang sempurna, dia akan menjadi bakat luar biasa yang mematahkan semua mitos alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Titik. Tidak ada yang tidak kaget. Bahkan Yan Dong Liu dan Yuan Hong tidak bisa tenang. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka sudah melihat banyak alkemis kemunculan Jiang Chen telah benar-benar mengubah pandangan mereka dalam alkimia, dan ramuan itu bisa sangat sederhana dan santai. Retak-retak-retak. Suara retakan terdengar tanpa henti dari lautan api. Segel Dharma Jiang Chen menjadi lebih cepat dan lebih sering. Kemudian, kedua tangannya mendorong ke dalam, mencoba memeras semua esensi dari 49 tumbuhan bersama-sama. Tidak diragukan lagi, proses ini mencampurkan semua esensi sekaligus, yang membuat alkemis Dong berseru. Itu tidak mungkin. Mustahil. Setiap jenis herba memiliki titik pencampuran yang berbeda. Seseorang harus mencari titik pencampurannya terlebih dahulu sebelum mencampurnya secara bertahap, atau akan meledak dengan sangat mudah. Mata alkemis Dong tampak menyala. Tubuhnya gemetar karena emosi yang meluap-luap. Baginya, Jiang Chen hanyalah orang gila. Mengapa alkemis Dong begitu bersemangat? Apakah menurut Anda hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan tidak dapat dilakukan oleh orang lain? Jiang Chen menoleh padanya dan berkata sambil tersenyum. Apa? Dia berbicara sambil meramu. Sial! Apakah dia masih manusia? Hal terpenting dalam meramu adalah tetap fokus. Proses pencampuran 49 esensi cukup melelahkan. Tidak ada yang mau terganggu dengan berbicara dengan seseorang. Banyak dari mereka merasa ingin pingsan, terutama para alkemis yang menyekak keringat di dahi mereka. Jika Jiang Chen berhasil, itu pasti akan menjadi keajaiban-keajaiban. Alkemis Dong sepertinya tidak mendengar kata-kata Jiang Chen, semua perhatiannya terfokus pada Jiang Chen. Bukan hanya dia, semua orang di aula pertemuan merasa napas mereka semakin berat. Setiap mata mereka membara. Banyak dari mereka merasa bahwa Jiang Chen akan berhasil dan dia tidak hanya membual. Hari ini, mereka akan menyaksikan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keajaiban akan selalu muncul. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak keajaiban yang diciptakan Jiang Chen, tetapi baginya, hal seperti ini sama sekali bukan keajaiban. Mungkin itu tampak mustahil bagi orang lain, tetapi, baginya, itu semudah menggerakkan ujung jarinya. Dibandingkan dengan pertempuran melawan Saint-Origin Palace, ini bukan apa-apa. Jika ramuan pil arden yang ini dibandingkan dengan ramuan sembilan pil naga petir surya, pil arden yang hanyalah pil bayi. Waktu yang dibutuhkan untuk proses mixing juga tidak lama, hanya sekitar 10 menit sebelum selesai. Memadamkan, Jiang Chen berteriak ringan dan apinya menghilang, itu tersedot kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, pil emas melayang di udara saat berdengung. Aroma yang kuat dipancarkan dari pil, seperti gelombang pasang, memenuhi seluruh atmosfer Aola. Di dalam wewangian ada aura yang paling murni, yang menyebabkan darah orang dan kiabadi beredar lebih cepat. Perasaan itu membawa kenyamanan bagi mereka yang mencium baunya. Melihat pil itu lebih dekat, itu memiliki tubuh emas dengan semacam cairan bergerak di dalamnya. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan permukaan tubuhnya penuh dengan garis-garis jimat. Tentu saja, ini adalah pil arden yang kelas terbaik. Jiang Chen menggerakkan tangannya dengan santai, pil itu melayang melintasi Aola dan membuat lingkaran di kepala semua orang agar mereka dapat melihatnya dengan jelas sebelum berhenti di depan Yan Dong Liu. Ya Tuhan, pil ini halus dan berkilau dan transparan, dan cairan yang mengalir di dalamnya mengandung yang ki yang paling murni. Bagaimana bisa pil arden yang mencapai sejauh itu? Itu mengagumkan. Dia telah berhasil. Tingkat pil seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ini benar-benar berbeda dari pil arden yang yang saya harapkan. Bagian yang paling menakutkan bukan hanya nilainya tetapi juga prosesnya. Dia hanya menggunakan sekitar 30 menit untuk menyelesaikan seluruh proses yang melibatkan 49 tumbuhan berbeda. Mencengangkan bukan lagi kata yang tepat untuk menggambarkan ramuan yang begitu luar biasa. . 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 Tidak ada orang yang bisa membuat pil dengan level yang sama. Pil ini benar-benar salah satu dari jenisnya. Yan Dong Liu tampak sangat bersemangat. Faktanya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa seperti ini. Pil luar biasa semacam ini telah memberinya harapan untuk menyembuhkan luka-lukanya lagi. Mata Yan Qing Cheng tertuju pada Jiang Chen. Krona merah muda tersebar di wajahnya yang menarik. Apa yang salah dengan saya? Apa aku sudah jatuh cinta padanya? Tidak, ini tidak mungkin. Yan Qing Cheng merasakan perubahan psikologinya. Dia adalah seorang jenius sombong yang selalu fokus pada kultivasi. Terlepas dari pemuda tampan macam apa yang mengejarnya, dia tidak akan pernah melirik orang itu lagi. Jadi, hari ini adalah pertama kalinya dia melirik seorang pria untuk kedua kalinya. Namun, ini adalah hal yang biasa. Tidak ada seorang gadis muda yang tidak memikirkan cinta. Ditambah lagi, seseorang seperti Jiang Chen benar-benar berakibat fatal bagi perempuan. Dong Lin Fu akhirnya sadar kembali setelah beberapa saat terkejut. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia tahu bahwa dia benar-benar kalah dalam persaingan. Lawannya telah menyelesaikan seluruh proses dan mengarang tingkat arden yang pil yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan sebelum dia memulai. Tuan Kota, bisakah saya memeriksa pil arden yang ini sebentar? Dong Lin Fu membungkuk pada Yan Dong Liu. En, lihat itu alkemis dong. Yan Dong Liu sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat menyerahkan pil ke Dong Lin Fu. Dong Lin Fu meminum pilnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui tingkat dan kelangkaan pil tersebut. Dia kemudian melihat dengan muram ke semua orang di sekitar dan menghela nafas berat. Ini tidak diragukan lagi adalah nilai terbaik. Bahkan jika saya membuat pil yang sama, kadar pilnya hanya akan setengah dari yang ini. Dong Lin Fu sangat yakin sekarang. Dia mengembalikan pil ke Yan Dong Liu dengan hormat yang dalam dan menangkupkan tinjunya ke Jiang Chen. Saudara Jiang Chen, teknik ramuan Anda benar-benar luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya sangat terkesan olehnya. Jika saya telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf. Setiap alkemis adalah makhluk yang angku dan tidak banyak orang yang bisa memahami sifat arogansi mereka. Awalnya, Dong Lin Fu tidak menatap Jiang Chen, tapi sekarang, pandangannya terhadap Jiang Chen berubah 180 derajat. Terlepas dari basis kultivasi apa yang dimiliki Jiang Chen, levelnya dalam alkimia tidak dapat dijangkau, bahkan untuk kepala alkemis prefektur. Bagi Dong Lin Fu, seorang alkemis yang bisa membuat nilai seperti pil arden yang layak untuk dihormati. Dia adalah orang yang akan mengaku kalah, yang lebih penting adalah dia memiliki kesempatan untuk menyaksikan kelahiran seorang alkemis ajaib di dunia alkimia. 1070, Dong Lin Fu menundukkan kepalanya di depan Jiang Chen, tapi dia tidak merasakan aib sama sekali. Yang lain juga memiliki pemikiran serupa. Apa yang dilakukan Dong Lin Fu membuktikan bahwa dia adalah orang yang akan mengaku kalah jika dikalahkan. Alih-alih dipandang rendah oleh orang lain, dia akan dikagumi oleh mereka. Teknik ramuan menakutkan Jiang Chen telah mendapatkan pengakuan dari semua orang. Dia telah mendapatkan posisi unik di prefektur dengan mengandalkan satu pil arden yang. Pada saat ini, tidak hanya tetua asing itu, bahkan Yan Dong Liu dan Yuan Hong akan menganggapnya sebagai alkemis hebat. Tidak ada yang akan menganggapnya sebagai manusia abadi biasa lagi. Mulai sekarang, dia takut dia akan menjadi kepala alkemis baru. Jangan sebutkan itu, alkemis dong. Masih banyak kesempatan bagi kami untuk bekerja sama di prefektur. Jika alkemis dong memiliki keraguan tentang alkimia di masa depan, Anda dipersilakan untuk datang dan bertanya kepada saya kapan saja, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Kata-kata yang dia gunakan sangat sombong yang bahkan tidak seorang alkemis hebat pun berani mengatakannya. Apa yang dia katakan menyiratkan bahwa dia tahu segalanya atau setidaknya jauh lebih baik daripada alkemis dong. Namun demikian, tidak ada seorang pun di aula yang merasa bahwa dia hanya membual setelah melihat penampilannya yang luar biasa. Jika sebelumnya, Dong Lin Fu pasti akan marah, tapi sekarang, dia merasa senang karena Jiang Chen tidak marah meskipun dia tidak dihormati sebelumnya. Sebaliknya, Jiang Chen mengizinkannya untuk menanyakan pertanyaan apapun tentang alkimia. Itu benar-benar kabar yang sangat bagus. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian di bidang alkimia, secara alami dia menghadapi berbagai masalah. Jika Jiang Chen dapat membantunya menyelesaikan semua masalah itu, itu akan sangat menguntungkannya, teknik ramuannya akan meningkat dan basis budidayanya bahkan mungkin menerobos ke alam surga abadi. Haha, saudara Jiang benar, kami akan memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama di prefektur. Dong Lin Fu tertawa keras, mengurangi suasana canggung di aula. Di sisi lain, sikapnya telah mengubah kesan Jiang Chen tentang dirinya. Layak untuk menghormati seseorang yang bisa dengan mudah mengakui kekalahan ketika benar-benar dikalahkan. Ayah, bukankah rekomendasi putrimu bagus? Yan Qing Cheng datang ke sisi Yan Dong Liu dan berkata dengan bangga. Putriku memang memiliki sepasang mata yang tajam. Yan Dong Liu tidak pelit memuji putrinya. Tidak ada salahnya sama sekali dan itu telah membawa manfaat luar biasa ke prefektur dengan merekrut seorang super jenius seperti Jiang Chen. Mengesampingkan kemungkinan apakah pil arden yang Jiang Chen menyembuhkan dingin racun dingin di tubuhnya, jika seseorang berbakat seperti Jiang Chen direkrut oleh salah satu dari dua kekuatan besar di Yan City, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ayah, segera konsumsi pil arden yang untuk melihat apakah dapat menyembuhkan racun dingin di tubuh Anda. Yan Qing Cheng membisikkan, jika pil itu hanya dibuat dari 49 ramuan, itu tidak akan sepenuhnya menghilangkan racun dingin di tubuh Tuan Kota. Saya telah menambahkan 9 solar sane water ke dalam pil ini, yang meningkatkan hasil menekan racun. Menambahkan efek obat alami dari pil arden yang, racunnya akan segera disingkirkan. Selain itu, saya rasa Tuan Kota juga akan mendapatkan beberapa manfaat darinya, kata Jiang Chen. Benarkah, Yan Dong Liu tampak tercengang, dan mengubah cara dia memandang Jiang Chen. Tidak heran dia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada pil itu. Ternyata pil ini tidak hanya mengandung 49 jamu. Sepertinya mereka telah menemukan orang yang tepat hari ini. Jika Jiang Chen tidak ada di sini hari ini, dia tidak akan tahu bagaimana dia bisa menangani racun ini. Bahkan dengan ramuan yang cukup dan Dong Lin Fu berhasil meramu pil arden yang yang sempurna, itu tetap tidak akan cukup untuk menghilangkan racun dingin di tubuhnya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi, dia bisa merasakan racun itu mengikis isi tubuhnya secara acak. Dia harus menyingkirkan ancaman ini secepat mungkin. Dia menelan pil di depan semua orang. Energi obat yang paling murni dari pil langsung berubah menjadi aliran yang melonjak ke semua bagian tubuhnya, memberinya rasa nyaman yang tak terlukiskan. Sementara itu, dia berhenti menekan racun, sehingga racun tiba-tiba muncul. Tabrakan terjadi antara racun dan kekuatan obat. Setelah beberapa menit, racun di tubuhnya hilang sama sekali. Itu benar-benar dihapus. Bukan hanya itu, karena efek obat dari pil tersebut, ki abadi di laut kinya menjadi lebih bersemangat. Dia tiba-tiba maju, mencapai puncak alam surga abadi, yang membuatnya selangkah lagi dari alam surga abadi. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Yan Dong Liu tidak berpikir bahwa racun dingin akan dihilangkan hari ini, apalagi kemungkinan untuk memperbaiki basis budidayanya. Adegan saat ini seperti mimpi baginya. Dia dengan cepat berdiri dari kursinya dan menatap Jiang Chen dengan matanya yang menyala-nyala. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Sarana saudara Jiang sungguh luar biasa. Saya telah diganggu oleh racun dingin selama ini dan masih tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa pil arden yang yang dibuat oleh saudara Jiang ini dapat menghilangkan racun dalam hitungan menit, dan juga mendorong basis kultivasi saya ke puncak alam surga abadi. Setelah mendengarkan Tuan Kota, semua orang buru-buru berdiri dan memberi selamat padanya. Selamat, Tuan Kota. Selamat kepada Tuan Kota karena mendapatkan bakat seperti Alkemis Jiang. Saya percaya bahwa prefektur akan makmur di masa depan dan cepat atau lambat, kami akan menekan dua kekuatan besar lainnya. Alkemis Jiang benar-benar orang yang luar biasa. Ini adalah keberuntungan besar bagi prefektur untuk merekrut orang seperti itu. Titik. Meskipun kata-kata ini dicampur dengan elemen sanjungan, itu adalah ucapan tulus mereka untuk Tuan Kota. Sebagai anggota prefektur, mereka tentu berharap prefektur akan menjadi lebih kuat. Jika prefektur dapat mengambil kendali penuh atas Kota Yan, prefektur akan mendapatkan akses ke semua jenis sumber daya budidaya pemandangan yang sangat ingin mereka lihat. Jiang Chen, katakan, Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberimu hadiah yang besar. Yan Dong Liu berkata dengan terus terang. Aku membutuhkan beberapa batu meta abadi. Jiang Chen menjawab dengan lugas. Hal yang paling dia butuhkan adalah immortal metaceton. Segera, dia akan maju ke alam earth immortal setengah langkah, tetapi dia tidak dapat melakukannya tanpa jumlah yang cukup dari batu meta abadi. Selain itu, melakukan perdagangan untuk seton adalah tindakan bodoh. Jadi tentu saja, dia tidak akan menolaknya jika Yan Dong Liu bersedia memberikannya padanya. Tidak masalah. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan menghadiahkan Anda dengan satu juta batu meta abadi tingkat rendah. Yan Dong Liu berkata tanpa memikirkannya. Dalam sudut pandangnya, menghabiskan satu juta kekayaan untuk Jiang Chen adalah investasi yang sangat berharga. Sejuta batu meta abadi tingkat rendah adalah astronomi yang membuat kulit semua orang kesemutan. Bohong jika seseorang mengklaim bahwa dia tidak iri dengan kekayaan seperti itu. Dalam dunia kultivasi, batu meta abadi adalah kebutuhan bagi setiap pembudidaya. Namun, masing-masing dari mereka tahu betul bahwa selain menunjukkan rasa terima kasih kepada Jiang Chen karena menyembuhkan racun, satu juta batu meta abadi ini juga untuk membangun hubungan dengan Jiang Chen. Dan mereka mengerti bahwa jika Jiang Chen setia kepada prefektur, kekayaan yang akan dia bawa ke prefektur di masa depan tidak akan hanya satu juta. Kota Yan adalah tempat yang penuh dengan tuan dan prefektur adalah tuan di antara para tuan, benar-benar tidak ada bandingannya dengan tempat kecil seperti desahan. Selain itu, sejuta kekayaan adalah sosok surgawi bagi mereka, tetapi bagi prefektur yang perkasa, sosok ini bukanlah apa-apa. Terima kasih banyak untuk tuan kota. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke Yan Dong Liu. Mulai sekarang, dia akan menjadi orang kaya. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir kehabisan imortal meta seton untuk sementara waktu. King Cheng, saya telah memperoleh manfaat besar kali ini dan akan membutuhkan waktu untuk mencernanya. Perlakukan Jiang Chen dengan baik. Semuanya, pertemuan ini ditunda. Yan Dong Liu berkata pada Yan King Cheng. Jangan khawatir ayah. Yan King Cheng tersenyum. Faktanya, hampir setiap masalah di prefektur ditangani olehnya. Dia adalah satu-satunya anak perempuan yang dimiliki tuan kota dan dia lebih kompeten daripada anak laki-laki lainnya. Hahaha. Yan Dong Liu tertawa senang ketika dia meninggalkan aulah pertemuan bersama Yuan Hong. Hari-hari kerusuhan akhirnya terselesaikan. Ditambah lagi, dia mendapatkan keuntungan besar, juga seorang jenius seperti Jiang Chen telah bergabung dengan prefekturnya. Mustahil baginya untuk tidak merasa bahagia saat ini. Yan Dong Liu dan Yuan Hong keduanya ahli surga abadi dan memiliki status tertinggi di prefektur. Mereka jarang menampakkan diri bahkan pada hari-hari biasa. Jika bukan karena keadaan khusus hari ini, mereka tidak akan pernah muncul. Setelah kepergian mereka, aulah mulai ramai. Para tetua asing memulai topik hangat mereka. Banyak yang mengepung Jiang Chen di tengah. Mengingat kesombongan dan kesombongan mereka, mereka tidak akan pernah berpikir bahkan dalam mimpi terliar mereka bahwa mereka akan sangat mementingkan seorang pria muda. Saya tidak pernah berpikir bahwa alkemis Jiang akan memiliki teknik ramuan yang begitu sempurna. Saya memohon kepada alkemis Jiang untuk memaafkan semua komentar kasar saya sebelumnya. Itu benar, Tuan Jiang, jika saya menemui masalah, saya secara pribadi akan meminta bimbingan Anda. Tuan Jiang telah menjadi seorang alkemis hebat di usia yang begitu muda, benar-benar seorang jenius yang langka. Jika kita akan bekerja sama untuk prefektur di masa depan, saya berharap Tuan Jiang dapat memaafkan kesalahan saya, saya masih harus banyak belajar dari Anda. Semuanya mengoce begitu membingungkan, yang khas dan umum. Tak satupun dari mereka yang mau menyinggung seorang alkemis yang kuat. Jika mereka membutuhkan pil di masa depan, mereka perlu meminta bantuannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk membangun hubungan yang baik dengan Jiang Chen. Kesempatan seperti ini paling membuat Jiang Chen tidak nyaman, menyebabkan dia sakit kepala. Setelah beberapa kata memberikan komentar, dia meninggalkan Aula dan kembali ke halaman rumahnya. Hari ini, dia telah membangun prestise di prefektur dan telah mendapatkan 1 juta batu meta abadi tingkat rendah. Hal berikutnya yang akan dia fokuskan sekarang adalah kultivasinya. Mengenai apakah dia bisa naik level atau tidak dalam waktu singkat, itu bukan urusannya. Tidak perlu baginya untuk terburu-buru karena dia hanya memiliki satu musuh di dunia ini, namun jejak jiwa di tubuhnya membuatnya merasa terancam secara acak. Dia tahu betul bahwa jejak jiwa ini dibuat oleh beberapa ahli yang sangat kuat. Jika bukan karena tanda abadi yang menyembunyikannya, kastor dari jejak itu akan merasakan kehadirannya sejak lama. Dia tidak suka dilacak oleh seseorang, terutama saat dia merasa terancam sepanjang waktu. Karena itu, dia harus menyempurnakan jejak jiwa ini secepat mungkin. Jika tidak, dia akan sulit tidur setiap malam. Tidak lama setelah Jiang Chen tiba di halaman rumahnya, yang Qing Cheng datang dengan membawa kantong penyimpanan di tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang bisa menghibur siapapun, seperti angin musim semi. Jiang Chen pasti tidak akan tahu bahwa itu adalah keajaiban melihatnya tersenyum padanya. Setiap wanita bangsawan memiliki hati yang dingin dan sombong, terutama wanita cantik yang bisa menjatuhkan semua pria di kota dengan penampilan mereka sendiri, dan mereka jarang tersenyum kepada seorang pria. Baginya, melihat Jiang Chen memberinya perasaan senang yang datang dari lubuk hatinya. Nona besar, Jiang Chen menyapanya, Tidak perlu formalitas, Tuan Muda. Anda bisa memanggil saya Qing Cheng mulai sekarang. Saya dapat melihat bahwa Tuan Muda hanya beberapa tahun lebih tua dari Qing Cheng, jika Anda tidak keberatan, saya akan memanggil Anda kakak Jiang mulai sekarang. Yan Qing Cheng tersenyum. Wajahnya memerah secara otomatis ketika dia memanggil tiga kata, kakak Jiang. Tidak apa-apa bagiku, Jiang Chen balas tersenyum. Dia adalah orang yang santai yang tidak akan pernah khawatir tentang bentuk alamat. Kakak Jiang, ini satu juta batu meta abadi tingkat rendah yang dijanjikan ayahku. Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam meramu pil Arden Yang, dan membantu ayah saya menyingkirkan racun dingin. Qing Cheng merasa sangat berterima kasih atas semua itu, kata Yan Qing Cheng. Jangan khawatir tentang itu, nona besar. Selain itu, satu juta batu meta abadi tingkat rendah ini sangat bagus untukku. Jiang Chen menggoyangkan kantong penyimpanan. Dengan kakak Jiang di prefektur kita, saya yakin tidak akan lama sebelum kita bisa menekan dua kekuatan besar lainnya. Keinginan terbesar ayah saya adalah mempersatukan Yan Siti. Kemunculan kakak Jiang telah memberi ayah saya harapan sekali lagi, kata Yan Qing Cheng. Oh, masih ada kekuatan besar di kota ini yang setara dengan kekuatan prefektur. Jiang Chen tampak tercengang karena dia tidak menyangka mendengar ini. Siapapun harus tahu bahwa prefektur adalah satu-satunya penguasa kota seperti ini pada umumnya. Sangat sedikit kekuatan besar yang memiliki kekuatan untuk menentang keinginan prefektur. Menurut Yan Qing Cheng, ada dua kekuatan besar yang memiliki kekuatan yang sama dengan prefektur. Itu hanya masuk akal baginya ketika dia mengingat kembali di Fragrance Sky City, prefektur juga telah melawan keluarga Murong, memperebutkan kekuasaan. Betul sekali. Selain prefektur, ada dua kekuatan besar bernama keluarga Huang dan asosiasi Yi Yuan. Keduanya memiliki pengaruh dan kekuatan yang kuat. Asosiasi Yi Yuan tampaknya lebih menyenangkan karena kegiatan utama mereka terkonsentrasi pada bisnis. Biasanya, kami jarang mengalami konflik. Hubungan ayah saya dan ketua tampak relatif baik. Mereka selalu menjalankan bisnisnya dengan damai dan tetap netral. Keluarga Huang di sisi lain selalu bersaing dengan kami untuk mendapatkan berbagai sumber daya. Mereka juga memiliki dua dewa surga awal di wilayah mereka dan ahli yang hampir sekuat kita. Jika mereka melihat kesempatan untuk memusnahkan kami, mereka pasti tidak akan melewatkannya. Itu sebabnya berita tentang racun dingin ayahku belum sampai keluar. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Luka ayah saya telah dirawat oleh kakak Jiang dan kami tidak perlu terlalu khawatir lagi. Yan Qing Cheng memberi tahu tiga kekuatan besar di kota Yan kepada Jiang Chen. Dari sini, dia tahu bahwa hanya keluarga Huang yang menyebabkan masalah di prefektur dan asosiasi Yi Yuan hanyalah pihak netral yang hanya berfokus pada kegiatan bisnis. Saya melihat, Jiang Chen mengangguk. Situasi saat ini di Yan City relatif mirip dengan Fragrance Sky City. Dengan menyingkirkan asosiasi Yi Yuan, prefektur dan keluarga Huang sama seperti keluarga Jiang dan Murong saat itu. Tentu saja, Fragrance Sky City bukanlah tolok ukur yang cocok untuk Yan City karena keluarga Jiang dan Murong tidak pernah bisa dibandingkan dengan kekuatan besar saat ini. Selain itu, ini adalah dunia abadi, sama sekali tidak sama dengan apapun di dunia fana. Jiang Chen sekarang mengerti mengapa Yan Qing Cheng berusaha keras hanya untuk membuatnya tetap tinggal. Untuk seorang alkemis seperti dia, jika dia direkrut oleh keluarga Huang, itu akan menjadi pukulan yang luar biasa bagi prefektur. Oh, ngomong-ngomong, aku masih tidak tahu dari mana asal kakak Jiang. Dengan bakat dan kahlianmu dalam alkimia, kamu pasti akan dihormati bahkan dalam kekuatan besar di One Line Sky. Jadi mengapa Anda datang ke prefektur dan bersama dengan penduduk desahan? Yan Qing Cheng bertanya, merasa sangat tertarik dengan asal-usul Jiang Chen. Tidak mungkin dia tidak ingin tahu tentang itu karena itu tidak normal bagi seorang jenius seperti Jiang Chen untuk tiba-tiba muncul di kota Yan. Nona Qing Cheng, ini adalah rahasiaku. Saya berharap Nona tidak akan mempersulit saya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa kemunculan saya tidak akan membahayakan atau merusak prefektur. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Meskipun bukan masalah besar untuk memberitahu seseorang bahwa dia adalah seorang yang berkuasa, identitas ini menjadi agak sensitif karena jejak jiwa di tubuhnya. Dia menduga bahwa Nan Bei Chow yang asli pasti sedang mencarinya kemana-mana dan satu-satunya petunjuk yang dimiliki Nan Bei Chow saat ini adalah identitasnya sebagai seorang yang berkuasa. Oleh karena itu, identitasnya telah menjadi rahasia terbesarnya sejak kedatangannya di dunia abadi. Dia tidak akan pernah bisa mengungkapkannya atau kalau tidak, hidupnya akan berada dalam bahaya besar. Baik, karena kakak Jiang tidak ingin mengatakannya, Qing Cheng tentu saja tidak akan memaksa kakak Jiang, Qing Cheng meyakinkan. Nona Qing Cheng, saya telah mengkonsumsi banyak energi jiwa selama ramuan pil arden yang sekarang, saya perlu waktu untuk memulihkan kekuatan saya, kata Jiang Chen dengan bijaksana. N, kalau begitu aku akan pergi sekarang agar kakak Jiang bisa istirahat lebih awal. Jika kakak Jiang memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk menelpon saya. Yang Qing Cheng berkata dengan tergesa-gesa, lalu berbalik dan pergi. Untuk beberapa alasan, dia merasangkan ketika dia hendak keluar dari pintu halaman, dia tahu bahwa dia sudah tertarik pada pemuda tampan dan sangat berbakat ini. Sayang sekali, rekan pria itu sepertinya tidak menyukainya. Ai, Yan Qing Cheng menghela nafas berat, tahu bahwa dia tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai atau menyukainya. Jadi, dia seharusnya membiarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Melihat bayangan Yan Qing Cheng perlahan memudar, Jiang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yan Qing Cheng menyukainya. Tapi dia harus menjauh dari keberuntungan bunga persik ini. Ada beberapa hubungan yang tidak mampu dia lakukan. Dia sudah memiliki Yan Chen Yu dan Wu Ning Su. Oleh karena itu, tidak bijaksana baginya untuk memulai hubungan romantis lain dengan gadis lain. Terlebih lagi, dia baru saja tiba di dunia baru yang masih asing baginya ini. Yang paling dia inginkan saat ini adalah memajukan basis kultifasinya dan membangun fondasi yang kuat di dunia ini. Tujuannya untuk menaklukkan pasti tidak akan terbatas pada Yan City atau One Line Sky, tetapi ke seluruh domain abadi. Setelah kepergian Yan Qing Cheng, dia mengasingkan diri. Dia saat ini memiliki 200 ribu tanda naga dan 12 tingkat pagoda naga leluhur telah dibangun kembali sepenuhnya. Pedang suci surgawinya sekarang setara dengan puncak senjata abadi manusia, yang bahkan lebih kuat daripada senjata abadi bumi biasa. Semua ini adalah kartu tersembunyinya. Yang paling penting baginya saat ini adalah menyingkirkan jejak jiwa di tubuhnya, itu memberinya perasaan yang mengganggu, seperti duri di dagingnya. Bas-bas. Keterampilan transformasi naga diedarkan secara ekstrim. Keterampilan transformasi naga yang berevolusi tentu jauh lebih menakutkan dibandingkan sebelumnya. Inilah orang yang memberi Jiang Chen kepercayaan diri dalam menyempurnakan jejak jiwa. Tetapi karena pemilik jejak jiwa terlalu kuat dan diberikan basis kultifasi Jiang Chen saat ini, dia takut dia akan membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Selama dua hari berikutnya, dia benar-benar membenamkan dirinya dalam menyempurnakan jejak jiwa dan sepertiganya sudah dimurnikan, yang memberinya beberapa hasil yang luar biasa. Berderak. Pintu halaman rumahnya dibuka. Meskipun dia berada di dalam ruangan, dia masih bisa segera merasakannya dengan indranya yang tajam, dan dengan cepat, dia menyimpan kinya. Kemudian, pintu kamarnya didorong terbuka dan sesosok tubuh masuk. Ini adalah situasi yang paling membuatnya kesal. Dia paling benci ketika seseorang mengganggunya selama kultifasi. Tetapi sebelum dia menjadi gila, dia harus mencari tahu siapa orang itu terlebih dahulu. Berdiri di ambang pintu adalah seorang pemuda berjubah biru bersih, dengan kepala rambut hitam tebal dan wajah yang relatif tampan. Dia terlihat sangat muda tapi sudah sekuat yang king cheng alam akhir bumi imortal. Dia juga memiliki sikap yang luar biasa. Sosok seperti dia harus dianggap sebagai jenius dari para jenius di kota Yan. Karena belum pernah melihatnya sebelumnya, Jiang Chen tidak mengenalnya. Kamu adalah Jiang Chen. Pendatang itu tidak terdengar ramah. Matanya terus-menerus mempelajari Jiang Chen dari atas ke bawah, memancarkan aura permusuhan. Apakah aku berhutang uang padamu? Demikian pula, Jiang Chen bertanya dengan nada tidak menyenangkan. Dia membenci orang-orang yang terlahir dengan rasa superioritas yang berlebihan sampai ke inti tulang mereka. Saya Yuan Cheng Jun. Yuan Hong adalah ayahku. Yuan Cheng Jun mengumumkan namanya dan ayahnya, jelas berusaha menunjukkan betapa mulianya dia di prefektur. Sangat jarang bagi putra Yuan Hong menjadi seorang jenius muda earth immortal yang terlambat. Ditambah lagi, ayah pemuda itu adalah lelaki tua surga abadi, yang menjelaskan mengapa dia begitu sombong. Aku tidak tertarik dengan dirimu, tapi tidak sopan masuk ke kamarku. Bukankah ayahmu mengajarimu sopan santun? Nada suara Jiang Chen tidak bagus dan, dia akan bereaksi sama bahkan jika dia adalah putra Yan Dong Liu. Kata-kata Jiang Chen mengejutkan Yuan Cheng Jun. Dia tidak percaya bahwa Jiang Chen akan berbicara dengannya dengan nada dan sikap seperti itu, bahkan setelah mengetahui identitasnya. Tidak banyak orang seusianya di kota Yan yang berani berbicara dengannya dengan tidak sopan. Selain itu, melihat Jiang Chen sama sekali tidak menatap matanya telah mempengaruhi harga dirinya. Jiang Chen, beraninya seorang human immortal kecil yang lemah sepertimu bertingkah sombong di depan tuan muda. Aku bisa membunuhmu hanya dengan tamparan. Yuan Cheng Jun mengamuk. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa marah melihat Jiang Chen. Saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan kata, kematian, di depan saya, Anda tidak tahu betapa menakutkannya kata ini, kata Jiang Chen datar. Huh, Jiang Chen, apalagi yang kamu ketahui selain alkimia. Aku akan menutup mata untuk ini demi tuan kota. Tapi ingat, sebaiknya Anda menjauh dari Sister King Cheng. Kalau tidak, saya pasti tidak akan bersikap lunak kepada Anda, Yuan Cheng Jun memperingatkan. Dia keluar untuk latihan keras sampai kemarin ketika dia mendengar tentang Jiang Chen. Hal yang paling tidak dia tahan adalah mengetahui betapa ramahnya Yan Qing Cheng telah memperlakukan pendatang baru ini. Semua orang di prefektur tahu bahwa dia telah mengejar Yan Qing Cheng cukup lama sekarang. Di mata semua orang, dia dan Yan Qing Cheng adalah pasangan sempurna yang diciptakan oleh surga, tetapi sebenarnya, Yan Qing Cheng selalu bersikap dingin padanya. Meski begitu, dia tidak menyerah mengejarnya. Dalam sudut pandangnya, seorang wanita luar biasa secara alami akan menjadi dingin dan bangga, tetapi apa yang dia lakukan terhadap Jiang Chen belum pernah dilakukan padanya sebelumnya. Hari ini, dia datang menemui Jiang Chen terutama karena dua alasan. Yang pertama untuk mengancamnya dan yang lainnya adalah untuk melihat betapa hebatnya dia karena Yan Qing Cheng menyukainya. Dia kecewa melihat apa yang dilihatnya. Jiang Chen ini hanya tahu cara meramu. Dia tidak memiliki ketampanan yang sama dengannya, basis kultivasi yang kuat, kekuatan dan pesona. Pria baru ini sama sekali bukan apa-apa di depannya. Jika Jiang Chen adalah seorang jenius yang luar biasa, dia setidaknya akan menelan harga dirinya, tetapi dibandingkan dengan manusia abadi adalah penghinaan baginya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Yan Qing Cheng benar-benar memiliki sepasang mata seperti itu. Bagaimanapun, dia telah memutuskan bahwa Yan Qing Cheng adalah miliknya. Jika Jiang Chen ingin merebutnya darinya, dia tidak akan menunjukkan kesopanan apapun kepada Jiang Chen. Urusan saya bukan milik Anda untuk dihakimi. Terserah Yan Qing Cheng untuk memutuskan siapa yang dia suka dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika tidak ada yang lain, silakan segera pergi untuk menghindari penundaan kultivasi saya. Jiang Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Dia mengerti niat Yuan Cheng Jun, tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia dan dia tidak punya waktu untuk menghiburnya. Jika bukan karena dia tidak mampu menyinggung Yuan Hong, dia takut dia sudah menyerangnya. Yuan Cheng Jun hanyalah arti mortal yang terlambat. Jiang Chen yang baik, manusia abadi yang lemah berani menjadi sombong di depanku. Saya kira Anda telah memahami apa yang baru saja saya katakan dan berharap Anda tidak akan menyinggung perasaan saya lagi di masa depan. Kau seharusnya tahu lebih baik jika kau menyinggungku menggantikanku. Yuan Cheng Jun membanting pintu hingga tertutup dan pergi dengan marah. Matanya dipenuhi jejak niat membunuh. Tapi dia tahu apa halaman ini dan tahu bahwa keterampilan Jiang Chen telah disetujui oleh Yan Dong Liu. Jadi dia tidak mampu membunuh Jiang Chen kecuali dia menginginkan banyak masalah. Niat membunuh yang datang dari Yuan Cheng Jun tidak bisa lepas dari indera Jiang Chen. Melihat bayangannya yang memudar, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Saya harap Anda tidak main-main dengan saya lagi, kata Jiang Chen dengan jelas. Dia tidak ingin memulai konflik dengan orang-orang di prefektur, tetapi jika Yuan Cheng Jun terus memprovokasi dia seperti orang bodoh, dia tidak akan menunjukkan sopan santun padanya. Selama ini, orang-orang yang menyinggung Jiang Chen tidak memiliki akhir yang baik. Angin sepoi-sepoi bertiup dari tubuhnya, menutup pintu secara otomatis ia kemudian melanjutkan kultifasi dan upayanya untuk memurnikan jejak jiwa di tubuhnya. Tanpa disadari, malam dimulai dan sinar-bulan bersinar melalui jendela kamar dan mendarat di wajahnya. Dia perlahan membuka matanya, tiba-tiba merasa sedikit gelisah, tidak tahu apakah itu karena gangguan Yuan Cheng Jun pada hari itu. Sepanjang hidupnya, jarang sekali emosi yang meresahkan seperti itu mempengaruhi pikirannya. Karena dia tidak bisa tetap tenang, dia mungkin juga mengakhiri pengasingannya. Dia meregangkan punggungnya dengan malas, berdiri dari bantal bundar, dan dengan lembut membuka pintu. Gelombang angin sejuk menerobos masuk, memberinya perasaan menyegarkan. Dia memandang ke langit dan menemukan bahwa itu adalah malam yang baik dengan bulan purnama dan bintang-bintang, tetapi dia agak merasa kesepian di bawah kegelapan. Kesepian menggerakkan hatinya. Di kehidupan sebelumnya, dia terobsesi dengan kultifasi dan kemajuan. Meskipun dia telah menjalani kehidupan soliter, dia tidak pernah tahu apa itu kesepian. Dalam hidup ini, dia memiliki keluarga, kekasih, saudara laki-laki dan teman, dan terpisah dari mereka membuatnya kesepian. Aku ingin tahu kemana Big Yellow pergi. Mungkinkah dia ada di One Line Sky? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Ketika Big Yellow ada, dia tidak akan pernah merasa sendirian. Sayang sekali dia dan Big Yellow telah dipisahkan saat mencapai ujung lorong. Tidak memiliki kabar apapun tentang Big Yellow, kemungkinan untuk bertemu dengannya lagi di dunia tanpa batas ini sangat kecil. Selanjutnya, Jiang Chen masih terlalu lemah. Bahkan jika sayap tumbuh di belakang punggungnya, dia tidak akan bisa terbang sesuai keinginannya melintasi dunia abadi. Sebelum menguasai gaya spasial, dia bahkan tidak bisa meninggalkan One Line Sky. Memanfaatkan malam yang sunyi dan gelap, dia berjalan keluar dari prefektur tanpa memberi tahu siapapun. Sudah beberapa hari sejak dia tiba di kota Yan, tetapi dia tidak keluar untuk berjalan-jalan di jalanan. Mungkin dia bisa memahami sesuatu sambil mengagumi struktur kota dan pemandangan di luar. Ada sebuah gang di luar gerbang utama. Karena gang ini lebih sempit dari yang biasanya, itu benar-benar gelap bahkan dengan sinar bulan bersinar di atasnya. Pada saat ini, siluet hitam melintas ke dalam gang secara diam-diam. Jiang Chen adalah ahli imortal manusia yang terlambat dan secara alami memiliki penglihatan yang tidak biasa. Dia melirik ke gang dan melihat sosok manusia berpakaian hitam bersandar di dinding gang dengan bahunya. Jiang Chen dapat segera mengetahui dari bentuk tubuhnya bahwa dia adalah seorang pria parubaya. Meskipun Jiang Chen tidak dapat melihat wajah pria itu dengan jelas, dia yakin bahwa pria itu menatapnya tanpa berkedip. Tuan Jiang, bisakah kita bicara? Sebuah suara datang dari pria berpakaian hitam di gang. Jiang Chen terkejut menyadari bahwa pria ini sengaja bersembunyi di luar prefektur menunggu seseorang. Tetapi dia yakin bahwa dia tidak mengenal pria ini. Bahkan setelah mempelajariki pria itu, pria itu benar-benar asing baginya. Pria ini adalah ahli earth imortal yang terlambat, tapi itu tidak membuat Jiang Chen takut sama sekali. Bahkan jika pria ini adalah heaven imortal setengah langkah, dia tidak perlu takut. Meskipun dia bukan lawan untuk heaven imortal setengah langkah, seorang ahli di level ini belum akan bisa terbang di langit, jadi tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri dari lawan seperti itu. Tak satu pun dari mereka bisa mengejarnya dengan kecepatan flaming wings-nya. Tanpa rasa takut, dia melangkah ke gang dan menghadapi pria berpakaian hitam itu. Dengan bantuan sinar bulan, dia bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Sosok pria ini tidak kuat atau kurus. Dia memiliki wajah berjanggut dan melihat sekeliling untuk berusia 40 tahun. Dia sebenarnya berada di puncak alam abadi bumi, hanya satu langkah lagi ke alam surga abadi setengah langkah. Kamu siapa? Saya tidak mengenal Anda, tanya Jiang Chen. Saya Huang Xiong dari keluarga Huang. Mereka semua memanggil saya guru ke-6. Huang Xiong memberikan nama dan statusnya di keluarga Huang. Di antara enam bersaudara, dia adalah orang dengan basis kultivasi terendah. Meskipun dia hanya ahli earth imortal yang terlambat, posisinya dalam keluarga tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dia percaya bahwa tidak ada orang di kota Yan yang tidak tahu tentang dia. Sayang sekali, Jiang Chen tidak mengenalnya. Seorang anggota keluarga Huang, apa yang kamu mau dari aku? Tanya Jiang Chen lagi. Dia telah berbicara dengan Yan Qing Cheng tentang tiga kekuatan besar di kota Yan. Keluarga Huang tidak diragukan lagi adalah kekuatan utama yang telah melawan prefektur. Kudengar seorang alkemis telah bergabung dengan prefektur. Saya tidak pernah berharap Anda menjadi semuda ini. Karena saya adalah orang yang tidak suka berbelit-belit, saya akan langsung ke intinya. Saya datang untuk menemui guru Jiang, berharap Anda dapat bergabung dengan tujuan keluarga Huang dan kami akan menggandakan manfaat yang Anda terima di prefektur. Huang Xiong berkata dengan lugas. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Jiang Chen tetap tidak berubah, seolah-olah dia sudah mengantisipasi apa yang akan dikatakan penguntit ini. Tapi sayang sekali keluarga Huang telah salah perhitungan dan ditakdirkan untuk kecewa. Dia tidak seperti orang menyebalkan berbahaya bermuka dua itu. Lebih penting lagi, kekuatan besar di kota Yan tidak layak baginya untuk mencari perlindungan sama sekali. Saya tidak tertarik dengan keluarga Huang. Jiang Chen mengatakan jawaban belak-belakan tanpa memberi Huang Xiong kesempatan untuk menyelamatkan muka. Jelas, Huang Xiong telah tercengang. Dia tidak akan mengira bahwa targetnya akan menolak tawarannya secara langsung. Siapapun akan tahu bahwa keluarga Huang memiliki pengaruh besar di kota Yan. Sebagai guru ke-6, tidak ada yang akan menolaknya setiap kali dia secara pribadi datang dan mengundang seseorang. Bahkan jika orang itu menolak tawarannya, orang itu pasti tidak akan menolak secara langsung, atau kalau tidak, itu tidak sopan baginya dan keluarga Huang. Guru Jiang, keluarga kami dengan tulus meminta Anda bekerja untuk kami. Saya berharap guru Jiang dapat meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya sejenak. Saya kira Anda seharusnya sudah tahu bahwa kekuatan keluarga kita tidak lebih lemah dari prefektur. Jika Anda memiliki kondisi khusus, katakan saja. Keluarga kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan Anda. Kata Huang Xiong. Oke, tapi kalau kamu datang begitu saja, aku sarankan kamu berhenti bicara lagi. Seperti saya katakan, saya tidak tertarik untuk bergabung dengan keluarga Anda. Jiang Chen melambaikan tangannya, terdengar sedikit tidak sabar. Huh, Jiang Chen, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum nanti. Huang Xiong menjadi marah. Mengapa kamu ingin membunuhku? Jiang Chen menyipitkan matanya. Meskipun dalam kegelapan, itu tidak bisa menghentikan cahaya dari matanya. Jiang Chen, Anda harus tahu bahwa tidak mungkin bagi keluarga Huang kami dan prefektur untuk hidup bersama. Hanya masalah waktu sebelum perang dimulai. Ada pepatah yang mengatakan dua harimau tidak bisa tinggal di gunung yang sama. Fakta bahwa Anda membantu prefektur sama dengan menjadikan keluarga saya musuh Anda. Plus, Anda adalah alkemis superior yang cukup untuk memengaruhi situasi secara keseluruhan. Jika Anda tidak bersedia berjanji kepada keluarga kami, saya tidak akan punya pilihan selain mengakhiri hidup Anda. Bakat yang tidak bisa digunakan harus dihilangkan. Niat membunuh Huang Xiong terungkap. Dia sangat jelas bahwa jika dia tidak bisa merekrut bakat super ini, dia harus menghapus keberadaan ini dari peta. Aku tahu, tapi aku juga tahu bahwa kamu tidak bisa membunuhku. Jiang Chen menyelesaikan kata-katanya, berbalik dan pergi. Mengadili kematian, Huang Xiong benar-benar marah. Dia tidak percaya bahwa manusia abadi tidak memberinya sedikitpun wajah sama sekali. Dia harus mengakui bahwa Jiang Chen adalah orang yang berani, tetapi karena mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, tidak ada lagi yang harus mereka bicarakan. Dia harus membunuh pria ini agar prefektur tidak bisa menggunakannya. Hu, angin sedingin es bertiup dari belakang secara tiba-tiba. Bahkan tanpa melihat ke belakang, Jiang Chen sudah tahu bahwa Huang Xiong telah bergerak. Qi yang dilepaskan oleh ahli earth immortal yang terlambat memang sangat mengejutkan. Tapi Jiang Chen sudah siap untuk itu. Dia bergerak tepat pada saat Huang Xiong pindah. Menggunakan pergeseran spasial dan sembilan serigala hantu, serangkaian ilusi muncul di gang. Hu, hu, Huang Xiong menghancurkan dua ilusi Jiang Chen tetapi Jiang Chen yang asli telah menghilang dari tempat kejadian. Kemudian, dia melihat siluet bergegas ke prefektur. Sangat cepat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa manusia abadi begitu cepat? Meskipun menyerang ilusi itu adalah kesalahan, bocah manusia abadi yang terlambat tidak akan pernah bisa lepas dari cengkramanku. Huang Xiong tampak heran dengan kecepatan Jiang Chen. Ini pertama kalinya dia melihat ini. Orang harus tahu bahwa dia adalah ahli earth immortal yang terlambat dan ada celah besar antara dia dan Jiang Chen. Tapi tetap saja, bocah manusia abadi yang lemah ini bisa lepas dari genggamannya. Jika dia tidak mengalami ini secara pribadi, dia tidak akan pernah mempercayainya. Pria ini jelas merupakan ancaman besar. Dari mana asalnya seorang jenius hebat. Dia tidak hanya memiliki teknik racikan yang hebat tetapi dia juga memiliki bakat yang luar biasa. Saya harus mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya saya melihat manusia abadi yang terlambat terlepas dari cengkraman saya. Kurasa kita harus menyingkirkannya secepat mungkin, atau kehadirannya pasti akan meningkatkan kekuatan keseluruhan prefektur. Saat itu, keluarga kita akan hancur. Ekspresi wajah Huang Xiong berubah sangat suram. Sebelum melihat Jiang Chen, dia sama sekali tidak menatap Jiang Chen, tetapi sekarang, dia benar-benar merasa terancam dari pendatang baru ini. Karena Patriar telah mempercayakan tugas ini kepadanya, dia harus memastikan untuk menyelesaikannya. Munculnya Huang Xiong telah merusak Mut Jiang Chen untuk berjalan-jalan. Dia kemudian kembali ke halaman rumahnya. Sepertinya ada mata-mata di prefektur. Kalau tidak, Huang Xiong tidak akan menemukanku. Jiang Chen bergumam di benaknya. Mengingat kecerdasan dan kecerdasannya, dia bisa menebak bahwa kemunculan Huang Xiong pasti setelah mendengar berita dia meramu pil Arden Yang, karena masalah luka Yandong Liu seharusnya dirahasiakan kecuali ada orang lain yang melanggar hukum. Jika ada orang, akan ada perselisihan dan persaingan. Sifat dunia kultivasi selalu menjadi hukum rimba. Fakta ini tetap tidak berubah bahkan di dunia abadi. Faktanya, hukum abadi ini akan ada di setiap dunia berpenduduk. Tidak diragukan lagi, gelombang pasang melonjak di Yan City secara internal. Jika ada kesempatan, prefektur dan keluarga Huang pasti akan terlibat dalam pertempuran mematikan. Sekarang Jiang Chen berada di salah satu dari dua kekuatan besar, dia pasti akan terlibat dalam perselisihan seperti itu. Mengingat semua hal yang Jiang Chen temui dan hadapi di masa lalu dan kehidupan ini, konflik internal sekecil itu bukanlah masalah besar baginya sama sekali. Pertarungan hebat di Tanah Suci dan Istana Saint-Origin berkali-kali lebih intens daripada konflik ini. Di halaman di prefektur, Yan Qing Cheng tidak dapat menenangkan diri dalam dua hari terakhir ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Dia tahu bahwa keadaan psikologisnya telah berubah. Selama kultivasi, gambaran seseorang akan selalu muncul di benaknya, dan itu mempengaruhi kondisinya. Ai, Yan Qing Cheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta padanya, tetapi Jiang Chen tampaknya tidak memiliki perasaan yang sama terhadapnya, yang sangat membuatnya kesal dan pada saat yang sama, membuatnya bersemangat untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Dia berdiri di atas virus besar di halaman. Pria manapun yang melihatnya akan mengakui bahwa kecantikannya tidak hanya cantik biasa. Dia mengangkat kepalanya, menatap bulan bundar di langit dalam kontemplasi. Dong, 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 terdengar ketukan di pintu, diikuti dengan suara, Sister Qing Cheng, silahkan masuk. Yan Qing Cheng berkata dengan jelas karena dia sudah bisa mengidentifikasi pemilik suara itu. Berderak, gerbang halaman didorong terbuka dan seorang pemuda tampan berpakaian biru berjalan masuk. Sikapnya megah dan basis kultivasinya kuat. Dia adalah bakat muda yang langka. Menurutku kakak Yuan telah memetik cukup banyak manfaat dari latihan keras. Yan Qing Cheng tersenyum pada Yuan Cheng Jun. Mereka dianggap sebagai kekasih masa kecil yang tumbuh bersama. Dia tahu betul perasaan Yuan Cheng Jun padanya, tapi dia sama sekali tidak memiliki perasaan padanya. Qing Cheng, kamu terlihat sangat cantik saat tersenyum. Yuan Cheng Jun merasa mabuk saat melihat senyum Yan Qing Cheng. Setiap kali dia melihatnya, matanya akan menyala secara otomatis. Dia telah membuat sumpah yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya bahwa wanita ini sudah menjadi miliknya dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Apakah ada yang diinginkan kakak Yuan untuk menemukanku selarut ini? Yan Qing Cheng tetap tersenyum, dan kembali ke penampilannya yang sedingin es. Cara Yuan Cheng Jun memandangnya tidak membuatnya merasa nyaman, terutama ketika hatinya sudah ditempati oleh Jiang Chen. Secara tidak langsung, dia merasakan rasa jijik terhadap kehadirannya. Perubahan mendadaknya mengejutkan Yuan Cheng Jun. Dia tahu bahwa meskipun Yan Qing Cheng dingin padanya, keduanya tumbuh bersama dan dia belum pernah merasakan dingin seperti itu darinya sebelumnya. Yuan Cheng Jun bukanlah orang bodoh. Yan Qing Cheng memperlakukannya seperti ini mungkin karena Jiang Chen terkutuk itu. Saudari Qing Cheng, aku mendengar bahwa seorang ahli ramuan bernama Jiang Chen telah bergabung dengan prefektur kami dan dia sangat dihormati oleh Mu dan Tuan Kota, kata Yuan Cheng Jun. Betul sekali, teknik ramuan kakak Jiang benar-benar luar biasa. Jika bukan karena dia, racun dingin di tubuh ayah saya tidak akan bisa dihilangkan. Yan Qing Cheng menjawab, dia tidak bisa menahan senyum tipis ketika dia berbicara tentang Jiang Chen, yang mengirimkan pukulan diam ke hati Yuan Cheng Jun, menyebabkan dia menumpahkan orang niat membunuh. Sister Qing Cheng seharusnya tidak bingung dengan penampilan pria ini. Saya pikir orang ini memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Huang. Jika dia adalah mata-mata yang dikirim oleh keluarga itu, aku khawatir kehadirannya tidak akan ada gunanya bagi kita, kata Yuan Cheng Jun sambil tersenyum mencibir. Tidak mungkin. Jangan menuduh kakak Jiang. Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan keluarga Huang? Dia datang dengan penduduk desahan dan belum pernah muncul di prefektur sebelumnya. Ada kemarahan dalam suara Yan Qing Cheng. Ada beberapa hal yang tidak terbantahkan. Apa yang Anda lihat mungkin tidak benar. Baru saja, saya melihat Jiang Chen meninggalkan prefektur dan bertemu dengan guru ke-6 dari keluarga Huang di gang luar. Jika dia baru seperti yang Anda katakan, mengapa dia menyelinap keluar di tengah malam dan bertemu dengan guru ke-6 huang? Yuan Cheng Jun melanjutkan. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana kakak Jiang bisa keluar dan menemui guru ke-6 huang selarut ini? Ekspresi wajah Yan Qing Cheng sedikit berubah. Dia benar-benar tidak akan percaya apa yang dikatakan Yuan Cheng Jun itu benar. Saya tidak berbohong kepada Anda seperti yang saya lihat sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya pada Jiang Chen. Dia sudah kembali ke prefektur, kata Yuan Cheng Jun. Ekspresi Yan Qing Cheng berubah lebih buruk. Dia bisa merasakan dari nadanya bahwa dia tidak berbohong, yang berarti dia benar-benar melihat Jiang Chen bertemu dengan guru ke-6 huang di luar. Meski begitu, tidak cukup untuk mengatakan bahwa kakak Jiang memiliki hubungan apapun dengan keluarga Huang. Coba pikirkan, jika kakak Jiang benar-benar seseorang dari keluarga Huang, mengapa dia menyelamatkan ayahku? Ayah saya menderita racun dingin yang merupakan peristiwa yang sangat menguntungkan bagi keluarga Huang. Selain itu, jika keluarga Huang memang memiliki bakat seperti kakak Jiang, saya khawatir kekuatan mereka secara keseluruhan akan melampaui kami sejak lama. Yan Qing Cheng sekali lagi menyangkal bahwa Jiang Chen adalah mata-mata keluarga Huang. Ditambah, apa yang dia katakan dibenarkan. Jika Jiang Chen benar-benar seorang alkemis dari keluarga Huang, dia pasti tidak akan menyelamatkan ayahnya karena itu hanya akan membuat masalah bagi keluarga Huang. Siapapun dari mereka harus tahu bahwa Yan Dong Liu adalah tulang punggung prefektur dan membuatnya lemah akan memberi mereka kesempatan untuk menguasai seluruh kota. Mengapa Sister Qing Cheng begitu memercayai orang luar? Anda dan saya telah menjadi kekasih masa kecil. Apakah itu berarti keberadaan saya lebih ringan di hati Anda dibandingkan dengan orang luar itu? Apa bagusnya dia? Dia hanya seorang manusia abadi yang terlambat. Dia tidak tahu apa-apa selain alkimia. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saya? Nada Yuan Cheng Jun dipenuhi dengan sedikit kemarahan dan kengganan. Dia adalah putra seorang ahli surga abadi yang bermartabat. Dia tumbuh bersama dengan Yan Qing Cheng, tapi itu tidak membuatnya lebih istimewa dari anak nakal yang baru saja datang ke prefektur beberapa hari yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa menerima fakta seperti itu? Reaksi Yan Qing Cheng membuatnya merasa sangat tidak nyaman, yang memperkuat tekadnya untuk melenyapkan Jiang Chen. Kaka Yuan, jika tidak ada yang lain, kupikir kau bisa pergi sekarang karena aku perlu istirahat. Yan Qing Cheng berbalik dan memintanya pergi. Dia sedang dalam mood yang buruk. Menambahkan informasi yang dikatakan Yuan Cheng Jun padanya, itu semakin membuatnya kesal. Kepalanya sekarang dipenuhi dengan gambar Jiang Chen. Meskipun dia tidak percaya bahwa Jiang Chen akan ada hubungannya dengan keluarga Huang, menyelinap keluar di tengah malam dan bertemu dengan atasan dari keluarga itu tidak membantu menghilangkan kecurigaannya. Wajah Yuan Cheng Jun menjadi tidak senang. Matanya menyala-nyala karena amarah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Di luar halaman, wajah Yuan Cheng Jun berubah muram. King Cheng, kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Anda lebih suka memilih bocah manusia abadi yang terlambat daripada saya. Aku akan membuatmu menyesali pilihanmu. Di dalam halaman, mata Yuan Cheng Ching tanpa sadar tertuju ke arah halaman Jiang Chen. Ekspresinya tampak sedikit sedih. Kakak Jiang, kuharap kau tidak mengecewakan King Cheng. Yang King Cheng ingin menemukan Jiang Chen sekarang untuk menghilangkan keraguannya, tapi dia masih sangat mempercayainya jauh di lubuk hatinya. Meskipun dia dan Jiang Chen hanya mengenal satu sama lain selama beberapa hari dan tidak tahu apa-apa tentang masa lalu satu sama lain, dia masih merasa bahwa Jiang Chen adalah pria yang dapat dipercaya. Keesokan harinya, di pagi hari, Han Chong bergegas ke tempat tinggal Jiang Chen. Ah Chong, apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat sangat gugup? Jiang Chen mengerutkan kening. Kakak Jiang, itu tidak bagus. Sesuatu telah terjadi di desa Han. Wajah Han Chong penuh ketegangan. Apa yang sedang terjadi? Bicaralah perlahan, tanya Jiang Chen. Sebagai orang yang pernah menghadapi ombak besar dan pasang surut, mudah baginya untuk tetap tenang setiap saat meski langit jatuh di hadapannya. Tidak ada yang tahu kapan desa Han telah menyinggung keluarga Huang di kota Yan. Orang-orang mereka sedang melakukan perjalanan ke desa Han sekarang untuk memenjarakan semua penduduk desa, kata Han Chong. Apa? Ekspresi wajah Jiang Chen sedikit berubah. Informasi dari desa Han mengatakan bahwa pemimpinnya adalah Huang Xiong, guru ke-6 dari keluarga Huang. Dia menekankan bahwa Anda harus segera pergi ke desa Han. Jika Anda tidak muncul, dia akan membunuh semua orang di desa. Han Chong membagikan apa yang dia ketahui saat menyekat tetesan keringat di wajahnya. Dia dibesarkan di desa Han dan perasaannya terhadap desa itu luar biasa. Dengan krisis besar yang terjadi di desanya saat ini, dia terlihat sangat gugup hingga dia akan pingsan kapan saja. Apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Tanya Jiang Chen. Utusan itu hanya datang untuk mencari saya. Jadi, saya satu-satunya yang tahu status desa Han saat ini, jawab Han Chong. Sepertinya mereka mengincarku. Huang Xiong, saya tahu bahwa Anda ingin membunuh saya, tetapi Anda memilih metode yang paling saya benci. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Sedikit niat membunuh keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang, menyebabkan suhu halaman turun dan Han Chong menggigil kedinginan. Dia bisa merasakan kemarahan Jiang Chen membara di dalam dirinya bersama dengan langit dan bumi. Kakak Jiang, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Han Chong tidak sabar. Ah Chong, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan pergi ke desa Han sekarang. Saya jamin semua orang akan aman. Jiang Chen menepuk bahu Han Chong meyakinkan. Kakak Jiang, keluarga Huang adalah kekuatan yang kuat. Saya pikir kita harus memberitahu Nona Besar tentang ini. Ini akan sangat berbahaya jika kamu pergi sendiri. Kata Han Chong. Meskipun dia sangat percaya pada kekuatan Jiang Chen, lawan mereka terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen, dia hanyalah ahli imortal manusia yang terlambat, yang pasti bukan tandingan ahli earth imortal yang kuat. Tidak dibutuhkan. Saya punya cara saya sendiri, kata Jiang Chen, melangkah keluar dari halaman. Kakak Jiang, aku akan pergi denganmu. Han Chong mengikutinya. Ayo pergi. Jiang Chen meraih bahu Han Chong saat angin bertiup di bawah kakinya. Kemudian, mereka meninggalkan gerbang prefektur dalam beberapa saat. Dia sangat cepat. Han Chong dikejutkan oleh kecepatan Jiang Chen. Itu beberapa kali lebih cepat dari macan tutul. Pada tingkat ini, hanya butuh waktu paling lama dua jam untuk mencapai desahan. Begitu Jiang Chen dan Han Chong pergi, sosok cantik terwujud. Itu adalah Yan Qing Cheng. 1075, kakak Jiang bertingkah agak aneh. Mengapa dia tiba-tiba pergi dengan Han Chong? Yan Qing Chen mengerutkan kening, merasa tidak nyaman saat mengingat apa yang dikatakan Yuan Cheng Jun tentang Jiang Chen. Meskipun dia tidak percaya bahwa Jiang Chen ada hubungannya dengan keluarga Huang, dia masih merasa tidak nyaman jauh di dalam. Dia merasa lebih curiga mengetahui bahwa Jiang Chen telah meninggalkan prefektur bersama Han Chong pagi-pagi sekali. Jika Jiang Chen benar-benar bukan mata-mata, mengapa dia pergi bersama Han Chong? Dia kemudian mengejar mereka dengan kecepatan maksimumnya. Terlepas dari keraguannya bahwa Jiang Chen terkait dengan keluarga Huang atau keingin tahuannya tentang mengapa Jiang Chen meninggalkan prefektur bersama Han Chong pagi-pagi sekali, dia harus mengikuti mereka untuk mendapatkan jawabannya. Jiang Chen adalah pria pertama yang dia sukai. Dia tidak berharap untuk melihat bahwa penglihatannya membuat kesalahan kali ini. Jika Jiang Chen benar-benar melakukan sesuatu yang akan merugikan prefektur, dia sama sekali tidak akan bersikap lunak padanya. Satu tangan Jiang Chen meraih bahu Han Chong saat bepergian. Ada cahaya dingin setiap langkah yang dia buat yang menciptakan bayangan tak terhitung banyaknya di tanah yang dia tempuh. Karena kecepatannya yang cepat, Han Chong bisa mendengar siulan angin dan wajahnya sedikit sakit. Tubuhnya benar-benar di udara. Dia diseret sepanjang perjalanan kembali tanpa mengeluarkan sedikit energi. Bagaimana kakak Jiang bisa begitu cepat? Bahkan ahli earth immortal yang terlambat pun tidak bisa secepat ini. Kakak Jiang benar-benar luar biasa. Yan Qing Cheng tidak bisa membuatnya tenang dan mengalami pukulan psikologis. Di dunia ini, semua jenius memiliki satu kegagalan yang sama, dan itu adalah kesombongan. Yan Qing Cheng tidak diragukan lagi adalah salah satu dari mereka. Semua kepercayaan dirinya telah hancur di depan Jiang Chen. Berpikir kembali ketika dia baru saja menjadi ahli imortal manusia, kemampuan Jiang Chen membuatnya benar-benar lebih rendah. Dia bukanlah orang yang dengan mudah mengaku kalah. Dia terus mempertahankan kecepatan maksimumnya. Dia tidak lagi ingin mengejar kecepatan Jiang Chen, dia hanya berharap dia tidak akan melupakannya. Di depan, bibir Jiang Chen melengkung menjadi sedikit senyum. Mengingat indranya yang tajam, dia pasti tahu bahwa seseorang mengikutinya. Dia juga tahu bahwa orang itu adalah Yan Qing Cheng. Tidak sulit menebak mengapa dia mengikutinya. Dengan mata-mata di prefektur, dia sudah mengantisipasi bahwa mereka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di prefektur, oleh karena itu dia harus berada di sini untuk menemukan hal-hal tentang dia dan guru Kenam Huang. Baginya, kecepatan bukanlah elemen penting saat ini. Jika dia menggunakan flaming wings, dia bisa mencapai desa Han hanya dalam beberapa menit. Namun, ada beberapa kartu yang harus dia sembunyikan agar dia bisa menggunakannya untuk membunuh di saat kritis. Dua jam kemudian, Jiang Chen tiba di desa Han di bawah pimpinan Han Chong. Tempat itu terpencil dan dikelilingi pegunungan. Melihat keseberang desa, ada empat hingga lima desa di pegunungan ini. Tidak diragukan lagi, ahli tingkat rendah tinggal di daerah ini. Mereka yang tinggal di desa-desa ini hanya berharap hidup damai dan nyaman daripada bermimpi dan mencapai hal-hal besar. Bagi penduduk desa Han, menyinggung keluarga Huang adalah tujuan mereka. Meskipun desa Han tidak besar, ada lusinan keluarga yang berjumlah sekitar seratus orang. Di luar desa Han ada tanah yang luas. Itu saat ini ditempati oleh semua penduduk desa Han dengan selusin penjaga berwajah ganas berpakaian hitam mengelilingi mereka. Berdiri di depan adalah kepala Han Chong Ling dan para senior desa Han. Orang-orang berpakaian hitam itu adalah orang-orang dari keluarga Huang. Yang terlemah di antara mereka adalah ahli Earth Immortal awal yang lebih kuat dari Earth Immortal Han Chong Ling setengah langkah. Dengan begitu banyak ahli mengawasi mereka, tidak ada penduduk desa yang berani melakukan satu gerakan pun. Semua wajah mereka muram. Wajah Han Chong Ling juga dipenuhi dengan kesedihan. Desa Han telah ada begitu lama, tetapi hal seperti ini tidak pernah terjadi di desa mereka. Bencana seperti ini pasti akan melenyapkan mereka. Di samping mereka ada kursi rotan besar, seseorang bernama Guru Kenam Huang sedang duduk di atasnya. Di sebelah Huang Xiong adalah dua ahli Earth Immortal yang tinggi dan kuat. Guru Kenam, desa kami tidak pernah menyinggung keluarga Anda. Keluarga Anda adalah salah satu penguasa di kota Yan? Mengapa Anda ingin membuat masalah untuk desa kecil seperti kami, kata Han Chong Ling? Anda tidak perlu khawatir, kepalahan. Selama Jiang Chen setuju untuk bergabung dengan keluarga kami, saya yakinkan Anda bahwa semua penduduk desa akan aman dan dihargai dengan mahal, kata Huang Xiong. Saya tidak berpikir Brother Jiang adalah tipe orang yang akan berubah pikiran dengan mudah. Saya takut dia akan mengecewakan Guru Kenam, kata-kata Han Chong Ling dipenuhi dengan amarah. Setelah disandara begitu lama, dia mulai merasa marah karenanya. Dia sekarang tahu bahwa pasti Huang Xiong yang telah mengundang Jiang Chen secara pribadi untuk bergabung dengan keluarga mereka tetapi ditolak, yang mendorongnya untuk pindah ke desa Han. Namun, kejadian selanjutnya pasti akan mengecewakan Huang Xiong. Meskipun Han Chong Ling tidak mengenal Jiang Chen untuk waktu yang lama, dia tahu seperti apa Jiang Chen itu. Dia yakin bahwa Jiang Chen tidak akan berjanji pada keluarga Huang setelah memutuskan untuk bergabung dengan prefektur. Huh, maka semua orang di desa Han harus mati bersamanya. Huang Xiong mengeluarkan huh dingin. Ekspresinya berubah lebih cepat daripada membalik halaman. Pemandangan ini terlihat jelas oleh Jiang Chen, Han Chong dan Yan Qing Cheng yang baru tiba dengan jelas. Dengan kebijaksanaan Yan Qing Cheng, dia sudah tahu apa yang terjadi. Jadi itu dia, Yan Qing Cheng merasa lega, beban di hatinya akhirnya terangkat. Sepertinya Jiang Chen benar-benar bertemu dengan Huang Xiong kemarin malam, tetapi telah menolak tawaran Huang Xiong, yang memprovokasi Huang Xiong untuk menggunakan desa Han untuk memerasnya. Tindakan keluarga Huang seperti itu memang kejam dan bengkok, tetapi alih-alih meminta bantuannya, Jiang Chen datang sendiri untuk menghadapi mereka. Tindakan jantan dan tegas ini membuatnya semakin mengaguminya. Hanya tiga ahli earth immortal yang terlambat. Mereka bukan tandingan saya, tapi aku tidak akan ikut campur dulu. Saya harus melihat apa yang akan dilakukan oleh kakak Jiang. Setelah mengetahui bahwa Jiang Chen tidak mengkhianati prefektur, dia merasa sangat nyaman. Dia ingin melihat bagaimana Jiang Chen akan menghadapi situasi saat ini. Dia sudah menyaksikan keterampilan meramu. Sekarang, dia ingin menyaksikan kekuatan sejatinya. Oleh karena itu, dia menemukan tempat persembunyian yang bagus untuk mengamati perkembangan situasi. Jika Jiang Chen gagal mengatasi keadaan, dia pasti akan membantu. Kakak Jiang, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Han Chong. Dia mengepalkan tinjunya saat melihat bahwa semua penduduk desa disandera oleh orang-orang jahat itu. Meskipun dia merasa sangat marah sekarang, dia tahu bahwa jika dia menyerang para ahli ini, dia akan dihancurkan oleh jari mereka karena kekuatannya. Jangan khawatir, aku di sini. Jiang Chen menepuk bahu Han Chong sambil tersenyum dan melangkah ke depan. Mata semua orang tertuju pada Jiang Chen ketika mereka melihatnya. Saudara Jiang, Han Changling dan yang lainnya memanggil. Jiang Chen, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu punya nyali untuk datang ke sini sendirian. Huang Xiong sedang menyilangkan kakinya dan berkata dengan santai. Lepaskan mereka, kata Jiang Chen tanpa membuang nafas lagi untuk berbicara omong kosong. Huh, bagaimana human imortal yang lemah bisa berbicara begitu sombong. Biarkan aku memberinya pelajaran. Seorang ahli earth immortal meraung, bersiap untuk menyerang Jiang Chen. Berhenti, jangan kasar pada Tuan Jiang. Huang Xiong berdiri dari kursinya dan berkata kepada Jiang Chen, Jiang Chen, saya tidak punya pilihan selain melakukan apa yang telah saya lakukan hari ini. Patriark saya memerintahkan saya untuk membawa Anda kembali ke keluarga kami. Jika saya gagal melakukan itu, saya harus melenyapkan Anda. Tadi malam, Anda tidak memberi saya wajah sama sekali, jadi saya hanya bisa membuat keputusan ini untuk memancing Anda keluar. Anda tidak punya banyak pilihan sekarang. Jika Anda menyerahkan prefektur dan bekerja untuk kami, saya berjanji bahwa keluarga Huang akan memperlakukan Anda dengan baik dan semua penduduk desa ini akan aman dan sehat. Dia percaya bahwa selama Jiang Chen bukan orang bodoh, dia tidak akan menolak tawaran ini lagi. Situasi saat ini sudah sangat jelas. Jarak antara mereka berdua terlalu besar. Bahkan jika Jiang Chen dapat menerima kematiannya, dia tidak akan melakukan itu dengan mengorbankan nyawa penduduk desa ini. Huang Xiong, Anda benar-benar tidak boleh main-main dengan saya. Nada suara Jiang Chen berubah menjadi sangat dingin. Api nyata keluar dari matanya saat dia perlahan mengeluarkan pedang suci surgawi berbentuk naga yang menghasilkan suara mendengung, seolah-olah haus darah. Pria tua, aku akan memberimu semua kesenangan hari ini. Jiang Chen tersenyum. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa senyuman seperti itu berarti seseorang pasti akan menderita. Sejak dia tiba di dunia abadi, dia tidak pernah membunuh siapapun, pedang suci surgawinya tidak pernah ternoda darah setelah menjadi senjata abadi. Meskipun dia tidak membunuh dewa tidak berarti dia tidak akan membunuh. Faktanya, dia sudah tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Jiang Chen, saya harap Anda tahu apa yang Anda lakukan. Kamu hanyalah manusia abadi yang lemah, bagaimana kamu bisa melawan kami? Kata Huang Xiong dengan kejam. Di belakang, Yan King Cheng tegang. Meskipun tindakan Jiang Chen telah menghangatkan hatinya, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia menghadapi Huang Xiong. Siapa yang akan menjadi yang pertama? Jika ada di antara kalian yang bisa mengalahkanku, aku akan berjanji pada keluarga Huang. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa pedang saya mematikan. Niat membunuh terpancar dari tubuh Jiang Chen. Cahaya pedang yang merusak beriak keluar dari pedang suci surgawi. Sombong, mendominasi. Dia hanyalah seorang pria dengan pedang, tetapi tubuhnya yang berukuran rata-rata seperti menara besi yang berdiri di depan mereka, membuat mereka terkesan dan mempesona dengan karismanya yang unik. Kakak Jiang, Han Chong merasa sangat khawatir. Menghadapi lawan yang sangat kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen akan memutuskan untuk melawan mereka. Tidak peduli seberapa hebat Jiang Chen, dia hanyalah manusia abadi. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan begitu banyak ahli keluarga Huang sendirian? Dia takut Jiang Chen tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Namun, ketenangan dan kepercayaan Jiang Chen, dan memikirkan keajaiban Jiang Chen telah menciptakan hari yang lalu sedikit meredakan kekhawatirannya. Han Changling, di sisi lain, percaya bahwa Jiang Chen bukanlah orang yang gegabuh dan pasti memiliki tujuan sendiri untuk melakukannya. Jika tidak, Jiang Chen tidak akan muncul di sini sendirian. Pada titik ini, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Jiang Chen dapat menciptakan keajaiban sekali lagi meskipun dia tidak tahu cara apa yang akan digunakan Jiang Chen untuk menghadapi lawan-lawan ini. Diambil oleh rasa ingin tahunya, Yang Qing Cheng menahan diri untuk tidak keluar untuk melihat cara apa yang akan digunakan Jiang Chen. Meski demikian, dia masih mempersiapkan diri jika terjadi sesuatu. Selama Jiang Chen gagal menangani mereka, dia akan segera keluar untuk mencegah Jiang Chen terluka. Apa, tidak ada dari kalian yang berani melawanku? Jiang Chen menyeringai dan berkata, Haha, ini lelucon yang serius. Seorang ahli human imortal yang lemah ingin menantang kita. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Guru ke-6, izinkan saya untuk memberinya pelajaran sehingga dia tahu apa keterbatasannya. Seorang pria berotot berkata keras. Tanpa menunggu persetujuan Huang Xiong, dia berjalan menuju Jiang Chen. Pria ini tinggi, memiliki tubuh yang kuat dan wajah yang tampak galak tapi sayang sekali, tidak ada yang bisa menakut-nakuti Jiang Chen sama sekali. Dengan dia menjadi earth immortal awal, dia sama tidak berbahayanya dengan semut Jiang Chen. Bocah, aku akan memberitahumu apa kekuatan hari ini dan bahwa pemuda sepertimu harus tahu sopan santun. Immortal Ki mulai berguling dari tubuh pria berotot itu. Dia meretakkan buku-buku jarinya, tampaknya bertekad untuk menjatuhkan Jiang Chen. Wajahnya penuh penghinaan, sama sekali tidak menempatkan Jiang Chen di matanya. Itu adalah reaksi yang logis. Bagaimana mungkin seorang ahli earth immortal awal menempatkan junior human immortal yang lemah di matanya? Uchi, begitu suaranya menghilang, Jiang Chen menusupkan pedangnya, tetapi tidak ada yang melihatnya bergerak. Pedang di tangannya menusup dada pria berotot itu. Kamu terlalu banyak omong kosong. Jiang Chen tersenyum pada lawannya. Pria berotot itu yakin bahwa dia sekarang melihat senyum paling menakutkan di dunia ini. Dia bisa merasakan kekuatan vital di tubuhnya mengering terus-menerus dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke kepalanya. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pria berotot itu menggelengkan kepalanya terus-menerus, menolak untuk menerima apa yang dilihatnya. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini bahkan dengan basis kultivasinya dua tingkat lebih tinggi dari lawannya. Tapi faktanya tetap seperti itu. Mulut Han Changling dan yang lainnya terbuka lebar karena takjub. Karena mereka telah menyaksikan kekuatan Jiang Chen sebelumnya pada saat dia bertarung melawan Stuart Wu yang juga ahli earth immortal awal di depan prefektur, mereka tidak terlalu terkejut melihat Jiang Chen mengalahkan ahli earth immortal awal ini dengan satu menyerang. Yang membuat mereka kagum adalah bahwa Jiang Chen sangat kejam dalam pembunuhannya, meskipun mereka tahu bahwa kebencian mereka terhadap keluarga Huang tidak dapat lagi diselesaikan bahkan jika Jiang Chen setuju untuk bergabung dengan mereka. Yan Qing Cheng juga merasa sangat terkejut di bagian belakang. Dia tahu bahwa Jiang Chen telah mengalahkan Stuart Wu, tetapi kekuatan Jiang Chen tidak membuatnya heran sebanyak melihatnya sendiri. Jiang Chen bergerak sangat cepat sehingga ahli earth immortal awal bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi. Kata menakutkan bukan lagi kata yang tepat untuk menggambarkan kekuatannya. Itu juga pertama kalinya dia melihat sisi kejam Jiang Chen. Dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen begitu tegas dalam membunuh seseorang yang menyinggung perasaannya. Bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Lanjut, Jiang Chen perlahan menatap lawan-lawannya. Mendesis. Banyak ahli keluarga Huang tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Karena belum pernah melihat ahli imortal manusia yang terlambat membunuh ahli earth immortal awal hanya dengan satu serangan, bagaimana mereka memandang Jiang Chen sekarang berubah. Biarkan aku melawan dia, saya ingin tahu seberapa kuat sebenarnya human immortal yang terlambat. Pria lain menonjol. Dia adalah ahli imortal pertengahan bumi, jauh lebih kuat dari pria berotot. Qi yang memancar darinya sangat menakutkan. Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke pria ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Taman bertempurnya yang tak tertandingi dan sarana yang kuat, earth immortal awal biasa bukanlah tandingannya. Selain itu, keterampilan transformasi naganya cukup kuat untuk melompati dua tingkat basis kultivasi. Dengan kata lain, kekuatan tempurnya saat ini setara dengan ahli imortal bumi pertengahan. Kamu bukan tandingan saya, kata Jiang Chen dengan santai. Sangat sombong. Awasi pedangnya. Pria itu mendengus saat dia memegang pedang yang menyilaukan di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menerjang Jiang Chen dengan kecepatan ekstrim. Sepertinya dia dan pedangnya telah berubah menjadi embusan angin dingin. Qi yang dia lepaskan sepenuhnya terkunci pada Jiang Chen, tidak memberi Jiang Chen satu kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun pedang lawannya sangat cepat, Jiang Chen tidak lebih lambat. Itu selalu mudah baginya untuk menyerang setelah musuhnya menyerang. Melolong. Pedang suci surgawi menghasilkan lolongan yang memekakkan telinga saat menebas targetnya. Dentang. Dua pedang bentrok, menciptakan dengungan dan percikan api yang menusuk. Pria berkulit hitam tidak bisa menahan kekuatan Jiang Chen dan dikirim mundur tiga langkah. Apa, kali ini? Para penonton benar-benar terkejut, termasuk Yan Qing Cheng yang diam-diam menyaksikan adegan itu. Orang harus tahu bahwa kemampuan untuk mengalahkan lawan earth immortal awal sangat berbeda dari mengalahkan lawan immortal bumi tengah. Sungguh mengherankan bahwa seorang ahli human immortal yang terlambat benar-benar dapat melakukan ini. Tak satupun dari mereka akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bocah ini kuat. Ekspresi pria itu berubah muram. Dia tidak lagi berani meremehkan Jiang Chen seperti sebelumnya. Bocah, kamu benar-benar jenius yang langka. Sayang sekali, Anda seharusnya tidak melawan keluarga Huang karena saya tidak akan bersikap lunak terhadap Anda, kata pria itu dengan dingin. Kecerobohannya membuat dia meremehkan pemuda ini. Sekarang, dia habis-habisan. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya, membunuh manusia abadi bukanlah tugas yang sulit sama sekali. Sembilan Serigala Hantu Jiang Chen memutuskan untuk bersaing dengan kecepatan, tidak memberi lawannya kesempatan. Sesaat, bayangannya ada di mana-mana. Semuanya tampak persis seperti dia, mengepung musuh dengan kuat. Apa? Pria berbaju hitam sudah mempersiapkan dirinya untuk melancarkan serangan penuh ke Jiang Chen, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Chen akan tiba-tiba menggunakan teknik gerakan yang menakutkan untuk membingungkannya sehingga membuatnya tidak mungkin untuk mengatakan yang mana dari mereka. Jiang Chen yang asli, secara alami, Jiang Chen tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk menemukan dirinya sendiri. Semua bayangan menyerang pada saat bersamaan. Kilau cahaya pedang sesaat menyilaukan mata semua orang, saat itu menebas targetnya. Pria berbaju hitam itu meraung dan menusuk secara acak di salah satu Jiang Chens, berharap keberuntungannya akan mengenai Jiang Chen yang asli. Sedangkan untuk doppelganger lainnya, dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka sama sekali karena tidak satupun dari mereka dapat memberikan kerusakan serius padanya. Sayangnya, dia hitam tidak beruntung. Dia tahu bahwa dia telah selesai ketika dia menyadari bahwa dia hanya menusuk salah satu bayangan Jiang Chen. Uci, pada saat yang sama, Jiang Chen menyerang. Pedang panjangnya menembus bagian belakang tubuh lawannya, menyebabkan pria itu menyemburkan panah darah. Pria itu menatap ujung pedang tajam yang muncul di dadanya dan merasakan kikematian menyelimuti dia sepenuhnya. Tuhanku, bahkan ahli mitert imortal mati di bawah tangannya. Kapan saudara Jiang menjadi sekuat ini? Apa kamu melihat skill pergerakan itu barusan? Dengan begitu banyak bayangan yang muncul pada satu waktu, siapapun akan dibuat bingung olehnya. Sebuah langkah yang sangat menakutkan. Luar biasa. Dia benar-benar luar biasa dan jenius yang langka. Membunuh seorang ahli imortal mitert meskipun dia hanya seorang human imortal yang terlambat. Apakah kita menyelamatkan monster pada saat itu? Semua penduduk desa Han membelalak keheranan. Pemandangan itu benar-benar tidak bisa dipercaya dan mengejutkan mereka. Mereka tidak bisa berhenti menelan ludah mereka. Di belakang, Yan Qing Cheng merasa emosinya sedikit di luar kendali. Meskipun dia mengharapkan Jiang Chen menjadi sangat kuat, tetapi adegan saat ini membuktikan bahwa harapannya agar rendah. Mengesampingkan semuanya, teknik gerakannya yang luar biasa adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dari mana Big Brother Jiang datang? Bagaimana dia bisa memiliki teknik yang begitu kuat? Kota Yan hanyalah tempat kecil, seseorang seperti dia seharusnya tidak muncul di sini. Yan Qing Cheng terlihat semakin terpesona saat dia terus menatap Jiang Chen. Selalu mudah untuk menyerahkan diri kepada orang yang maha kuasa. Dua mayat sudah tergeletak di tanah. Setiap ahli keluarga Huang terlihat sangat jelek. Selain marah, mereka juga merasa kaget. Mereka semua memandang Jiang Chen seolah-olah mereka telah melihat hantu, mencoba mengamati Jiang Chen menggunakan mata mereka, mencoba mencari tahu apakah Jiang Chen benar-benar seorang manusia abadi yang terlambat. Siapa lagi? Saya pikir kalian semua harus bersatu. Jiang Chen yang baik, Anda telah melampaui harapan saya. Huang Xiong tidak bisa menenangkan emosinya. Sangat disayangkan bahwa Jiang Chen telah direkrut oleh prefektur. Jika keluarga Huang memiliki bakat seperti itu, kekuatan keseluruhan mereka seharusnya meningkat di atas prefektur. Tapi tetap saja, dia tidak menatap Jiang Chen di matanya. Setelah mengamati dua pertempuran, dia harus mengakui bahwa Jiang Chen kuat, tetapi pemuda ini hanya memiliki kekuatan imortal bumi pertengahan yang terbaik. Bahkan jika Jiang Chen bisa membunuh ahli imortal bumi pertengahan, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan earth immortal yang terlambat. Orang harus tahu bahwa jarak antara mid-earth immortal dan ahli earth immortal akhir tak terlukiskan. Liu Chang, kamu akan menghadapinya. Karena dia telah membunuh orang-orang kita, dia tidak bisa lagi menjadi aset kita. Jadi, singkirkan dia, Huang Xiong berkata kepada seorang tetua di sebelahnya. Ya, guru ke-6, Liu Chang menganggup dan kemudian melangkah ke arah Jiang Chen. Dia adalah ahli earth immortal terlambat yang kuat. Dari atas ke bawah, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, begitu kuat sehingga tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Jiang Chen, kamu benar-benar bakat yang langka, tapi kamu telah menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Anda harus tahu bahwa keluarga Huang bukanlah seseorang yang Anda mampu untuk menyinggung perasaan. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Jika Anda bersujud di depan guru ke-6 dan meminta maaf, saya akan memberimu kematian cepat. Kata Liu Chang. Dia terdengar sangat percaya diri karena dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen memiliki cara ampuh lainnya untuk menghadapinya. Membunuh mid-earth immortal sudah dianggap sebagai keajaiban-keajaiban. Jadi, membunuh earth immortal yang terlambat tidak akan mungkin lagi. Namun, sebagai pria yang selalu menciptakan keajaiban, hal-hal mustahil cenderung terjadi pada Jiang Chen. Kalian selalu suka berbicara omong kosong, kata Jiang Chen tidak sabar. Huh, Jiang Chen, karena kamu tidak tahu apa itu kematian, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Liu Chang meneru dengan dingin, melepaskan semua earth immortal kinya yang kuat yang telah mengunci Jiang Chen, tidak memberi lawannya kesempatan untuk melarikan diri. Ketua, apakah menurutmu Saudara Jiang dapat mengalahkan Liu Chang ini? Saya pikir jarak di antara mereka terlalu besar. Jika dia benar-benar bisa membunuh Liu Chang, maka itu adalah keajaiban terbesar di bawah langit. Ayo lihat, saya pikir Saudara Jiang masih memiliki beberapa kartu truf, atau mengapa dia begitu tenang? Setiap penduduk desa mengkhawatirkan Jiang Chen karena kemenangan atau kekalahannya menentukan nasib mereka. Terus terang, nasib desahan sekarang ada di tangannya. Jika Jiang Chen meninggal, semuanya akan berakhir. Tak satupun dari mereka akan menghadapi akhir yang menyenangkan. Di belakang, Yan Qing Cheng sudah mulai mengedarkan immortal kinya. Dia siap bertarung kapan saja. Jika kehidupan Jiang Chen dalam bahaya, dia akan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Bocah, berikan hidupmu, Liu Cheng meraung. Dia menyerang lebih dulu, dengan telapak tangan sebesar batu setinggi 5 meter yang membawa angin kencang ke arah Jiang Chen. Kekuatan tempur dari ahli Earth Immortal yang terlambat tidak pernah bisa diremehkan. Dengan kondisi Jiang Chen saat ini, dia pasti bukan tandingan ahli Earth Immortal yang terlambat. Tetapi karena sikapnya yang agresif, dia tidak menyusut sedikitpun. Dia menyimpan pedang suci surgawinya dan menyerang telapak naga sejati. Cakar naga raksasa muncul dan menabrak serangan lawan. Honglong. Tabrakan itu mengguncang tanah dan menciptakan lapisan gelombang di kehampaan. Setiap penonton dapat membayangkan berapa banyak energi yang dihasilkan dari dampak ini. Deng-deng-deng. Jiang Chen mundur selusin langkah, merasa sedikit tercekik di dadanya sementara semua ki dan darahnya agak tidak teratur, tetapi dengan bantuan keterampilan transformasi naga dan esensi kayu, dia pulih hampir seketika dari luka-luka. Kakak Jiang, kamu baik-baik saja. Han Chong terkejut dan pergi ke sisi Jiang Chen dengan tergesa-gesa. Dia merasa bahwa hatinya ada di mulutnya ketika dia melihat Jiang Chen dikirim kembali oleh lawan. Jika Jiang Chen kalah, apa yang menunggu penduduk desa Han sudah bisa terbayang. Sungguh bocah yang kuat untuk tetap utuh bahkan setelah menerima seranganku. Tetua itu terkejut. Dalam sudut pandangnya, bahkan jika pukulan sebelumnya tidak bisa membunuh Jiang Chen, setidaknya itu harus melukainya. Dia tidak membayangkan bahwa Jiang Chen akan tetap terlihat normal setelah mundur selusin langkah. Tapi ini melegakan para ahli keluarga Huang. Setidaknya, pertempuran itu membuktikan bahwa Jiang Chen bukan tandingan ahli Earth Immortal yang terlambat. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menerimanya setelah Jiang Chen membunuh ahli imortal bumi awal dan pertengahan mereka. Di belakang tempat Yan Qing Cheng bersembunyi, meskipun dia mengkhawatirkan Jiang Chen, dia menghela nafas lega. Jika Jiang Chen terlalu menantang surga, dia, seorang jenius dari prefektur, tidak akan bisa menerimanya juga. Sepertinya kakak Jiang benar-benar bukan tandingan ahli Earth Immortal yang terlambat. Dengan tiga dewa bumi yang terlambat di sana, itu akan menjadi waktu saya untuk ikut campur tetapi saya harus bersabar terlebih dahulu. Saya harus menunggu sampai kakak Jiang kehilangan kemampuannya untuk bertahan sebelum saya menyerang sehingga dia akan tersentuh oleh penyelamatan saya. Yan Qing Cheng melengkungkan bibirnya untuk tersenyum. Dia sudah siap untuk menyerang kapan saja. Di Yan City, sangat sulit untuk menemukan dia lawan dengan level yang sama yang bisa menyamai kekuatannya. Bahkan Huang Xiong itu bukan tandingannya. Inilah yang membedakan seorang jenius dengan orang biasa. He hei, Jiang Chen, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Anda mengatakan bahwa selama salah satu dari kami di sini mengalahkan Anda, Anda akan mengabdi pada keluarga Huang, dan sekarang, Anda telah kalah. Saya, Guru Kenam, selalu menjadi orang yang pemaaf. Jika Anda menyerah pada kami sekarang, saya bisa membiarkan masa lalu berlalu. Tetapi jika Anda melanjutkan obsesi Anda, Anda pasti akan kehilangan hidup Anda. Huang Xiong terkekeh saat dia berkata kepada Jiang Chen. Bagi orang luar, kondisi ini sudah dianggap lumayan mengingat Jiang Chen telah membunuh rakyatnya. Sayang sekali aku masih berdiri di sini dengan utuh. Keluargamu belum mengalahkanku. Jiang Chen mengangkat bahu, menunjukkan wajah penuh percaya diri. Guru Kenam, jangan buang nafas lagi dengan bocah ini. Karena dia bahkan tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, saya pribadi akan membunuhnya hari ini. Penatua memiliki tampilan ganas dan penuh niat membunuh, bertekad untuk mengakhiri hidup Jiang Chen. Kakak Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Han Chong penuh dengan kekhawatiran. Ah Chong, mundur beberapa langkah dan tonton pertunjukan yang bagus. Jiang Chen mengguncang tubuhnya dengan santai. Tulang di tubuhnya mulai retak. Pertarungan barusan dengan jelas menunjukkan perbedaan antara kekuatan mereka. Mengingat basis kultivasinya saat ini, ia harus menggunakan bentuk naganya untuk melawan earth imortal yang terlambat. Dalam hal ini, dia seharusnya tidak menahan diri lagi. Bocah, cara lain apa yang masih kamu miliki? Tanya orang tua dengan dingin. Saya tidak harus mengambil cara yang drastis untuk berurusan dengan Anda. Jiang Chen berkata, kekuatan yang tak tertandingi datang keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, perubahan luar biasa terjadi di tubuhnya. Dia telah berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah naga. Meskipun dia bisa langsung berubah menjadi naga penuh, dia tidak ingin membuat dirinya dikenal luas, jadi dia mempertahankan bentuk setengah naganya karena itu masih meningkatkan kekuatan tempurnya sepuluh kali lipat. Selanjutnya, dia juga menyimpan sayap naganya. Lebih baik dia menyembunyikan kartu sebanyak mungkin. Bagaimanapun, keadaannya saat ini sudah cukup untuk menangani semua ahli ini. Apa? Perubahan mendadak pada Jiang Chen menyebabkan keributan dari kerumunan. Apakah itu ahli dari keluarga Huang, atau penduduk desa Han dan Yan Qingcheng, semuanya terkejut. Ini adalah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih besar dari kejutan yang mereka terima ketika Jiang Chen membunuh ahli imortal pertengahan bumi. Teknik macam apa ini? Bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya sedemikian rupa dalam sekejap. Sepertinya kekuatan tempurnya telah ditingkatkan setidaknya sepuluh kali lipat. Berapa banyak kartu truf yang sebenarnya dimiliki oleh kakak Jiang dan siapa dia? Bagaimana bisa seorang jenius yang mengerikan muncul di kota Yan? Jenius seperti itu pasti tidak akan muncul begitu tiba-tiba di kekuatan utama One Line Sky. Mata Yan Qingcheng berbinar. Kartu truf Jiang Chen yang tak ada habisnya benar-benar mengejutkannya. Keterampilan transformasi yang kuat yang meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam sekejap. Tetua tidak bisa tetap tenang. Mengapa ada keterampilan transformasi yang menakutkan di surga dan bumi? Saya pernah melihat beberapa seni terlarang yang kuat yang digunakan beberapa ahli untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat secara instan, tapi orang ini baru saja meningkatkan kekuatan tempurnya setidaknya sepuluh kali lipat, yang mana itu terlalu berlebihan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli imortal manusia yang terlambat memiliki kartu truf yang begitu kuat. Dengan kondisinya saat ini, bukankah itu berarti dia bisa mengalahkan lawan earth imortal yang terlambat? Jangan khawatir tentang itu. Seni terlarang yang menakutkan pasti akan memiliki reaksi yang luar biasa pada pengguna. Saya yakin dia tidak akan bisa bertahan dalam bentuk itu untuk waktu yang lama. Setelah kedaluarsa, dia dikutuk. Titik-titik, semua ahli keluarga Huang menggertakkan gigi, tidak berani meremehkan Jiang Chen lagi. Tapi mereka semua menyimpulkan bahwa ini hanyalah seni terlarang yang tidak akan bertahan lama dan sang kastor harus membayar mahal untuk menggunakan mantra ini. Jika mereka tahu bahwa transformasi Jiang Chen tidak menimbulkan reaksi, mereka pasti akan terkejut. Ayo, Jiang Chen menatap yang lebih tua pedang suci surgawi muncul kembali di tangannya. Huh, aku ingin melihat seberapa kuat wujudmu yang seperti binatang itu. Tetua mendengus. Menjadi ahli earth imortal yang bermartabat, dia pasti tidak bisa mundur dari pertarungan. Bahkan jika Jiang Chen menggunakan seni terlarang, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari manusia abadi. Suara mendesing. Tetua tidak berani meremehkan pertarungan ini lagi. Segera, dia memanggil senjata tempurnya palu emas raksasa yang memancarkan kiagung yang tak terbatas. Meskipun itu adalah senjata abadi bumi, itu tidak lebih kuat dari pedang suci surgawi. Meteor hammer. Tetua itu meraung. Palu raksasa itu menghantam seperti hujan meteor. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi gambar palu raksasa. Melihatnya dari jauh, sulit untuk membedakan palu asli dari yang palsu. Meskipun kebanyakan dari mereka bukan palu asli, kerusakan yang mereka berikan sangat mengejutkan dan tak tertahankan. Itu adalah serangan yang menghapus langit dan menutupi bumi, hampir tidak ada celah di antara setiap palu dan mereka bergerak sangat cepat. Semua palu telah mengunci posisi Jiang Chen, tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri. Serangan yang tidak begitu signifikan. Seringai dingin terungkap di sudut mulut Jiang Chen, sama sekali tidak menempatkan serangan lawannya di matanya. Menurutnya, meteor hammer ini terlalu mudah untuk dihancurkan. Bahkan jika kisarangan ini tampak luar biasa, selama seseorang dapat menemukan palu raksasa yang sebenarnya, seseorang dapat mematahkan keterampilan ini. Bo, pedang suci surgawi berdesir, membawa ki yang tidak bisa dihancurkan dan ketajaman yang tak tertandingi, dan menusuk salah satu palu raksasa. Bang, percikan besar tercipta, karena kekuatan Jiang Chen terlalu kuat setelah transformasinya, palu emas tidak dapat menahan serangan dan dibelokkan. Kemudian, pedang suci surgawi meledakkan lapisan gelombang pedang, menghancurkan semua gambar palu. Deng, deng, tetua menerima serangan balik yang kuat, dan dipaksa mundur dua langkah. Wajahnya sedikit memucat, tanpa memberi waktu yang lebih tua untuk pulih, Jiang Chen menerjang. Kecepatannya dalam bentuk setengah naganya sudah super cepat, menambahkan pergeseran spasial ke dalam persamaan, itu membuatnya bergerak seperti sambaran petir. Dia muncul di hadapan sesepuh dalam sekejap, menebas dengan kekuatan yang bisa menarik gunung dari tanah. Tetua itu tidak berdaya dan hanya bisa mengangkat palu emas raksasa dengan harapan bisa menahan serangan Jiang Chen. Dentang, dia bahkan belum pulih dari keterkejutannya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan yang lebih ganas dan lebih kuat ini? Di bawah tebasan, dia dikirim mundur beberapa langkah sementara palu emas terlepas dari tangannya. Muntah, tetua itu menderita serangan balik berturut-turut dari serangan itu dan tidak tahan lagi, dan menyemburkan setegup darah. Hahaha! Jiang Chen tertawa keras. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Niat membunuhnya sudah tersulut. Ini adalah pembunuhan pertama yang dia mulai sejak kedatangannya di dunia abadi, jadi dia harus memastikan bahwa dia bersenang-senang dalam membunuh lawan-lawannya. Tanpa menunggu tetua bereaksi, pedang Jiang Chen diluncurkan sekali lagi dengan kecepatan kilat, cepat dan tajam. Saat ini, tetua tidak bisa lagi menahan. Dia mati di tempat saat pedang menusuk melalui gelabelannya. Uci, Jiang Chen mencabut pedangnya dari tengkorak tanpa ampun. Tetua itu jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar, seolah-olah dia mati dengan enggan. Sebagai ahli Earth Immortal yang terlambat dan senior keluarga Huang, sangat disayangkan dia meninggal di bawah tangan seorang bocah manusia abadi. Mendesis, banyak orang menghirup udara dingin. Untuk sesaat, adegan itu menjadi sangat sunyi ketika mereka menemukan bahwa bahkan ahli Earth Immortal yang terlambat pun terbunuh. Kali ini, Jiang Chen telah membalikkan pikiran mereka dan bahkan pandangan mereka terhadap dunia. Keberadaannya tentu akan meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di benak mereka. Tidak, ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Huang Xiong melebarkan matanya dia tidak percaya apa yang terjadi. Siapa yang mengira bahwa Jiang Chen benar-benar bisa membunuh ahli Earth Immortal yang terlambat? Ditambah, itu adalah pembunuhan dengan penindasan. Tidak ada yang benar-benar percaya bahwa manusia abadi akan dapat melakukan ini, namun mayat yang tergeletak di tanah memberitahu mereka sebaliknya. Jiang Chen mengguncang pedang suci surgawinya dan memandang Huang Xiong dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Seperti yang kubilang, kalian semua harus melawanku bersama. Nada datar itu mengungkapkan niat membunuh tanpa ampun. Tidak ada yang tahu bahwa sesuatu yang begitu kuat tersembunyi di dalam tubuh Jiang Chen. Saat ini, kepercayaan dirinya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Setelah kemajuan keterampilan transformasi naga, kekuatannya menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya, yang menjadikan Jiang Chen seorang pembudidaya yang menakutkan. Bagi Jiang Chen, setiap ahli Earth Immortal yang terlambat seperti Huang Xiong tidak berharga lagi di matanya, kecuali dia menghadapi seorang jenius Earth Immortal yang terlambat seperti Yang King Cheng. Jiang Chen, kamu benar-benar jenius paling menakutkan yang pernah saya lihat. Tapi jangan terlalu percaya diri tentang itu. Masih ada dua ahli Earth Immortal yang terlambat di sini dan seni terlarang Anda tidak akan bertahan lama. Dengan kekuatan gabungan kami, kamu pasti akan mati. Huang Xiong berkata dengan dingin. Dia menyimpulkan bahwa Jiang Chen menggunakan seni terlarang yang tidak akan bertahan lama. Setelah skill itu hilang, Jiang Chen akan tamat. Setelah menyaksikan kekuatan tempur Jiang Chen, bahkan Huang Xiong tidak percaya diri untuk menjatuhkannya. Namun, memiliki dua dewa bumi yang terlambat, itu tidak akan menjadi masalah untuk menunda Jiang Chen sampai seni terlarangnya hilang. Pada saat itu, Jiang Chen akan menjadi sangat rapuh dan mudah dibunuh. Kamu punya banyak omong kosong. Datang dan lawan aku, Jiang Chen menggelengkan kepalanya saat menyadari apa yang direncanakan Huang Xiong. Tapi, Huang Xiong hanya akan kecewa dengan hasilnya. Bahkan jika ada banyak ahli Earth Immortal yang terlambat di sini, mereka semua akan jatuh karena kelelahan jika mereka memutuskan untuk bertarung dalam perang gesekan melawan Jiang Chen. Tantangan langsung Jiang Chen telah memprovokasi Huang Xiong bahwa dia melepaskan kinya yang kuat. Sebelum datang ke sini, Huang Xiong tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen akan menjadi musuh yang sulit. Itulah mengapa dia tidak membawa surga abadi setengah langkah bersamanya. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi bocah ini secara pribadi atau yang lain, dia akan kehilangan wajahnya sebagai guru ke-6. Dia dan ahli Earth Immortal lainnya bertukar pandang dan mengangguk. Kemudian, mereka berjalan menuju Jiang Chen, memblokir sisi kiri dan kanannya. Jika kejadian ini tersebar pasti akan membuat publik tertawa lepas. Tapi sepertinya tidak ada penonton yang tertawa karena mereka bukan idiot. Mereka tahu bahwa Jiang Chen bukan hanya ahli imortal manusia biasa yang terlambat. Bagi Huang Xiong, dia tidak terlalu peduli dengan reputasinya lagi. Tidak masalah selama dia bisa melenyapkan Jiang Chen. Hari ini, dia bisa melihat ancaman nyata yang ditimbulkan Jiang Chen. Ancaman yang tidak hanya datang dari teknik alkimia menakutkannya tetapi juga kekuatan tempurnya yang mengerikan. Apalagi, bakat muda ini saat ini digunakan oleh prefektur. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum pemuda ini membawa bencana bagi keluarga Huang jika mereka tidak membasmi dia secepat mungkin. Tidak hanya Huang Xiong yang tahu tentang konsekuensi ini, tetapi juga para penontonnya. Orang-orang di desa Han merasa tegang sekali lagi, seorang ahli earth imortal yang terlambat tidak sama dengan dua orang. Selain itu, penatua earth imortal sebelumnya baru saja mencapai dunia ini baru-baru ini. Jadi membandingkannya dengan Huang Xiong, puncak earth imortal akhir, perbedaannya signifikan. Teruskan, kakak Jiang, Han Chong mengepalkan tinjunya di belakang Jiang Chen dan bersorak. Dia tidak terlalu percaya pada Jiang Chen sebelumnya, tapi sekarang, dia telah memilih untuk percaya pada Jiang Chen tanpa syarat. Yan Qing Cheng siap bertarung. Selama Jiang Chen gagal melawan kedua lawan, dia akan segera keluar, tetapi dia memiliki intuisi bahwa bantuannya tidak diperlukan sama sekali. Jiang Chen sendiri bisa menangani semuanya. Apakah Anda berani melawan senjata abadi saya? Huang Xiong berdiri di seberang Jiang Chen dan berkata dengan nada dingin. Ada satu keterampilan unik keluarga Huang bernama Overturning Heavenly Palm. Serangannya sangat kuat. Setelah diserang, kekuatannya bisa membalikkan laut dan pegunungan, memberi target tidak ada kesempatan untuk mempertahankannya sama sekali. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Jiang Chen tidak bisa menahan senyum. Untuk menjawab pertanyaan Huang Xiong, Jiang Chen memilih untuk bertindak daripada berbicara. Pedang suci surgawi di tangannya lenyap. Dia tidak pernah takut bertarung menggunakan keterampilan tempur karena tidak ada keterampilan lain di surga dan bumi yang lebih kuat daripada keterampilan tempur naga sejati. Menyerang, Huang Xiong tidak berani lambat. Semua imortal ki di tubuhnya menyebar seperti gelombang pasang. Kedua telapak tangannya dikirim terus-menerus, menciptakan begitu banyak cetakan telapak tangan sehingga mengaburkan pandangan semua orang. Menjungkir balikan telapak langit, Huang Xiong meraung. Jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan menyelimuti seluruh medan perang diluncurkan ke Jiang Chen. Ki yang dipancarkannya sangat menakutkan. Tanah dan pegunungan yang gemetar. Secara bersamaan, penatua earth immortal lainnya mengirimkan serangan kuat lainnya. Meskipun suaranya tidak sekeras Huang Xiong, serangannya juga menakutkan. Gelombang ki yang kuat terpancar darinya menyebabkan retakan di tanah, dan suara gemuruh terdengar dari bawah, seolah-olah gempa bumi yang mengerikan akan terjadi. Ini adalah serangan yang menakutkan dan mematikan dari ahli earth immortal yang terlambat. Jika Jiang Chen digantikan oleh ahli manusia abadi biasa, orang itu akan hancur berkeping-keping. Segel naga emas. Jiang Chen tidak menunjukkan mereka bagian manapun, menyerang serangan terkuatnya segel naga emas. Meskipun lawannya tidak sekuat dia, dia tidak bisa mengabaikan serangan mereka. Tiga naga emas yang seperti manusia hidup meraung darinya, satu bergegas ke yang lebih tua sementara dua lainnya menyerang Huang Xiong. Hong Long. Gelombang yang menakutkan bertabrakan satu sama lain. Asap bergulung di langit. Gelombang sisa yang menyebar dari benturan keras itu menggigil hati semua orang. Kultifator terkuat di desahan adalah earth immortal setengah langkah, tetapi dia belum pernah melihat pertempuran yang begitu sengit sebelumnya. Setiap penduduk desa terlihat sangat pucat. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah sudah bisa merasakan guncangan dari dampaknya meskipun jarak mereka jauh. Beberapa bahkan menyemburkan darah karena paksaan. Para kombatan terhuyung mundur pada saat bersamaan. Sepertinya akan sulit untuk membedakan pemenang dari pertarungan ini. Hasil seperti itu sangat mengguncang hati Huang Xiong. Dia hanya bisa mengikat dengan Jiang Chen bahkan setelah dia menggabungkan kekuatannya dengan ahli earth immortal terlambat lainnya. Ini memberinya dorongan untuk menyemburkan darah. Guru ke-6. Anak nakal ini sangat kuat. Ekspresi sesepuh berubah drastis. Jangan panik. Dia hanya mengandalkan seni terlarang. Kita hanya perlu terus membuatnya lelah. Saya ingin melihat berapa lama seni terlarangnya akan bertahan, kata Huang Xiong dengan kejam. Matanya menatap Jiang Chen seperti ular berbisa, mengirimkan cahaya haus darah dan niat membunuh yang padat. Huh. Jiang Chen mendengus dengan dingin. Tiba-tiba dia memikirkan skill earth prison, skill yang sudah lama tidak dia gunakan karena skill ini harus dilakukan di lapangan. Itu menggunakan energi bumi untuk mengikat lawan. Kembali ketika dia masih di Saint Origin World, hampir setiap lawan yang dia lawan akan menciptakan medan perang di kehampaan, yang membuat skill ini tidak berguna. Jadi, dia telah meletakkannya di belakang pikirannya sampai hari ini. Keterampilan ini akan sempurna untuk menghadapi Huang Xiong. Bagaimanapun, Huang Xiong sangat sulit untuk dibunuh karena dia kuat secara bawaan, kecuali beberapa keterampilan yang kuat digunakan padanya. Meskipun penjara bumi dibatasi oleh kondisi tertentu, itu tidak berarti itu bukan keterampilan yang kuat. Jika teknik ini digunakan untuk menyerang secara diam-diam, itu akan menjadi gerakan yang menakutkan. Selama perbedaan antara lawan dan kastor tidak terlalu lebar, lawan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Plus, ahli Earth Immortal tidak bisa terbang, jadi mereka terikat oleh kekuatan bumi. Penjara bumi Jiang Chen berteriak. Saat suaranya memudar, Huang Xiong, yang terlihat sangat tenang baru saja mengubah ekspresinya seketika, dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir dari bawah bumi menuju tubuhnya. Hong, kekuatan yang kuat berubah menjadi penjara yang tak terlihat. Karena tidak siap sebelum serangan mendadak ini, Huang Xiong tidak bisa membantu tetapi terhuyung-huyung. Dia akan jatuh ke tanah jika dia tidak bereaksi cukup cepat. Namun demikian, ini sudah cukup untuk Jiang Chen. Saat Huang Xiong ditangkap di dalam penjara bumi, Jiang Chen menerjang dengan cepat dan muncul di hadapan Huang Xiong seperti hantu. Cakar naga tajamnya mencengkram leher Huang Xiong, darah mulai mengalir keluar dari cengkramannya. Mendesis, Huang Xiong menghirup udara dingin. Qi yang sangat berbahaya diaduk dari hatinya. Itu adalah Qi kematian, wajahnya menjadi putih seperti kertas. Tubuhnya menggigil ketakutan, dia telah kehilangan semua sikap sebelumnya. Guru ke-6, tetua Earth Immortal mendiang di satu sisi berteriak. Dia masih tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia tidak tahu mengapa Huang Xiong, puncak Earth Immortal terlambat, jatuh ke tangan Jiang Chen begitu tiba-tiba. Apa kau tidak ingin melawanku dengan keterampilan tempur? Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Tapi senyuman yang begitu cemerlang membuat punggung Huang Xiong merinding. Jangan, jangan bunuh aku, Jiang Chen. Tidak akan ada gunanya bagimu jika kamu membunuhku. Huang Xiong memohon. Setelah kehilangan kemampuan untuk bertahan, dia tahu dengan jelas bahwa jika Jiang Chen ingin membunuhnya sekarang, dia akan mati seketika tanpa perlawanan. Tapi dia tidak ingin mati. Faktanya, tidak ada yang mau mati, terutama orang-orang yang memiliki kehidupan yang sangat cerah di depan mereka dan menganggap hidup sebagai hal yang paling penting. Perintahkan mereka untuk membebaskan semua orang di desa Han sekarang. Jiang Chen berkata dengan nada yang tidak bisa disangkal. Jiang Chen, saya bisa membebaskan mereka, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak membunuh saya, kata Huang Xiong. Sekarang penduduk desa masih di tangan mereka, dia berpikir bahwa dia memiliki hak untuk bernegosiasi dengan Jiang Chen. Anda tidak memiliki hak untuk berbicara dengan saya tentang persyaratan. Aku akan segera membunuhmu jika kamu tidak membebaskan mereka. Dan saya juga dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada penduduk desa yang akan dirugikan oleh orang-orang Anda, kata Jiang Chen dengan mata menyipit. 1080. Terima kasih.